BAP 2621 PENATUA HONG, KEPALA PENGAWAL ULAR EMAS Bahkan jika gubernur kota memperlakukan Duan Lingtian dengan baik sehingga Duan Lingtian akan mengajarinya metode surgawi dan kemampuan surgawi, dia tidak perlu membiarkan Duan Lingtian berkultivasi di Tranquil Alkov, bukan. Gubernur kota Tuan tidak pernah mengundang Chen Suanba dan saya untuk berkultivasi di Tranquil Alkov sebelumnya, Miaou Lailong bergumam dengan ekspresi gelap di wajahnya. Sebagai komandan tentara Silverwim, dia, tentu saja, tahu betapa bermanfaatnya berkultivasi di Tranquil Alkov. Tinggalkan sumber daya budidaya sendiri seperti batu surgawi, hanya lingkungan budidaya di Tranquil Alkov yang jauh lebih baik daripada yang ada di Kam Naga Hitam dan Kam Tentara Silverwim. Bagaimanapun, kecepatan kultivasinya akan meningkat hampir dua kali lipat di Tranquil Alkov. Karena alasan ini, Miaou Lailong sangat ingin berkultivasi di sana. Karena alasan ini, ketika dia mengetahui tentang metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Lingtian, dia ingin mempelajarinya tanpa melaporkannya kepada Liu Fenggu. Setelah dia menjadi lebih kuat, dia telah berencana untuk pergi ke perkebunan gubernur kabupaten untuk mencoba dan menggantikan Liu Fenggu sebagai gubernur kota Blue di Spectre City. Dengan cara ini, dia akan memiliki akses ke Tranquil Alkov. Miaou Lailong terus berpikir, saya berharap Tuan Gubernur Kota akan mengajari saya metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Lingtian setelah dia mendapatkannya untuk menunjukkan penghargaan atas upaya saya dalam berbagi berita dengannya. Dia, secara alami, tidak menyadari bahwa Liu Fenggu tidak berniat meminta Duan Lingtian tentang metode surgawi dan kemampuan surgawi. Di perkebunan gubernur kota di Blue di Spectre City, ada sebuah rumah besar yang luas dengan halaman depan dan belakang yang besar di sisi timur perkebunan. Disinilah Liu Fenggu, gubernur kota Blue di Spectre City, tinggal. Tranquil Alkov berlokasi di halaman belakang mansion. Saat ini, Liu Fenggu duduk di depan meja batu di halaman depan. Dia melihat bunga dan tanaman di sekitarnya saat dia minum teh. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya saat ini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari segala arah, Tuan Gubernur kota, apakah Anda merasa menyesal karena tidak memaksa Duan Lingtian untuk mengungkapkan metode surgawi dan kemampuan surgawi? Seorang pria tua berpakaian hitam dengan tubuh rata-rata muncul dari udara tipis. Penampilannya pun tak kalah biasa. Faktanya, dia tidak terlihat berbeda dari orang tua biasa karena auranya yang terkendali dan matanya yang keruh. Sulaman ular emas di bagian dada jubah hitamnya sangat mencolok. Sebuah mahkota juga samar-samar terlihat tersulam di atas kepala ular. Liu Fenggu tampaknya tidak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pria tua itu. Sepertinya dia sudah lama terbiasa dengan kemunculan mendadak lelaki tua itu. Dia menjawab dengan tenang, Jika saya memaksanya, maka, saya akan sangat menyesalinya. Bukankah saya meminta Anda untuk memeriksa temperamen dan karakternya? Anda harus memahami orang seperti apa dia? Apakah menurut Anda dia adalah seseorang yang bisa dipaksa? Petik 2 Orang tua itu terdiam ketika dia memikirkan tentang pria muda berbaju ungu yang galak. Dia adalah berlian yang kasar. Jauh lebih baik memperlakukannya dengan baik daripada menyinggung perasaannya. Selain itu, instingku memberitahuku bahwa dia akan bisa membalas dendam kianer atas namaku. Petik 2 Tuan muda kian, orang tua itu sedikit gemetar. Sedikit rasa suka melintas di matanya sebelum itu memudar. Di antara bawahan Liu Fenggu, dia telah melayani Liu Fenggu paling lama. Dia telah meninggalkan tanah milik gubernur kota di kota kabupaten dari kabupaten 9 Spektre ke kota Blue di Spektre bersama Liu Fenggu. Dia berada di sana pada hari-hari sebelumnya untuk menyaksikan pertumbuhan murid langsung Liu Fenggu. Tiba-tiba, Liu Fenggu sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya bersinar dingin saat dia berkata dengan kejam, Penatua Hong, Miao Lailong pasti tidak akan senang jika dia tahu bahwa saya tidak berniat mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Lingtian, apalagi rencana saya untuk merekomendasikan Duan Lingtian pergi ke perkebunan gubernur kabupaten. Dia mungkin tidak berani menunjukkan amarahnya kepadaku, tapi dia pasti akan menimbulkan masalah bagi Duan Lingtian. Bahkan ada kemungkinan dia meninggalkan kota berdarah Spektre ke kota kabupaten dari kabupaten 9 Spektre untuk menyebarkan berita tentang metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Lingtian yang luar biasa. Awasi dia, bunuh dia, saudara perempuannya, dan ipar laki-lakinya jika dia menunjukkan tanda-tanda meninggalkan Blue di Spektre City ke kota kabupaten dari kabupaten 9 Spektre. Dia melukai Duan Lingtian hanya akan menghalangi saya untuk membalas dendam pada kianer. Jika dia memilih jalan itu, saya tidak punya pilihan selain mengabaikan hubungan yang kita miliki selama bertahun-tahun. Petik 2 Dimengerti, orang tua itu mengangguk, hanya dengan sekejap, dia seperti menghilang begitu saja. Berdasarkan kata-kata Liu Fenggu, jelas orang tua itu lebih kuat dari Miao Lailong. Dia adalah kepala pengawal ular emas Liu Fenggu, dan dialah yang menciptakan pengawal ular emas. Sebagai Blue Sun Golden Celestial, basis kultivasinya lebih tinggi dari Miao Lailong yang merupakan Green Sun Golden Celestial. Selanjutnya, dengan metode surgawi dan kemampuan surgawi yang sedikit lebih kuat yang telah dia kuasai, dia hanya lebih lemah dari Liu Fenggu di semua kota berdarah Spektre. Oleh karena itu, adalah tugas yang sangat mudah baginya untuk membunuh Miao Lailong. Setelah lelaki tua itu pergi, Liu Fenggu berbalik untuk melihat ke arah halaman belakang rumahnya dan bergumam. Aku ingin tahu apakah dia akan memiliki terobosan dan menjadi surgawi-surgawi Valet Moon setelah enam bulan. Dia, tentu saja, mengacu pada Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi surgawi-surgawi Indigo Moon. Petik 2 Meskipun Duan Lingtian telah memberitahu Liu Fenggu bahwa dia menjadi surgawi bulan Indigo dari surgawi-surgawi bulan biru hanya dalam sebulan, dia telah menghubungkannya dengan beberapa pertemuan kebetulan Duan Lingtian di dunia kecil. Untuk alasan ini, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan menjadi surgawi-surgawi Indigo hanya dalam enam bulan. Bahkan jika itu tidak mungkin, saya sangat berharap akan keajaiban. Bagaimanapun, dia telah mencapai banyak hal dalam waktu kurang dari seratus tahun. Ini membuktikan bahwa bakatnya menantang surga. Mata Liu Fenggu yang kusam menjadi cerah lagi ketika dia memikirkan hal ini. Dia tidak dapat berbicara tentang tempat lain, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang baru naik yang lebih muda dari seratus tahun di Nine Spectre County. Untuk alasan ini, dia berharap Duan Lingtian dapat mengejutkannya dengan keajaiban. Di Tranquil Alkov Liu Fenggu telah memberikan Tranquil Alkov untuk digunakan sendiri oleh Duan Lingtian. Meskipun dia bisa berkultivasi di sana juga, dia memutuskan untuk tidak mengganggu ketenangan saat Duan Lingtian sedang berkultivasi. Duan Lingtian telah meminum Celestial Pil Primitif, Spirit Containment Pil. Sambil memegang Celestial Stoney bermutu tinggi, dia mulai mengolah menggunakan Crystal Clearance Taktik. Dia akan pergi ke perkebunan County General di kota County dari Sembilan Spectre County di mana dia akan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik, banyak di antaranya adalah surga emas yang menyeluruh. Secara alami, dia ingin meningkatkan basis kultivasinya sesegera mungkin untuk melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik. Saat ini, dia telah benar-benar membiasakan dirinya dengan Crystal Clearance Taktik. Aliran yang stabil dari surga dan energi roh bumi memasuki tubuhnya sebelum berubah menjadi cairan jernih yang mengalir melalui vena surgawi di tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan obat dari pil penahanan roh, energi asal surgawi di tubuhnya berubah setiap detik. Jelas itu meningkat dengan kecepatan yang bisa diamati. Hanya dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Pada saat ini, berita tentang niat gubernur kota Blue di Spectre City untuk memilih Celestial Emas di bawah usia 100 tahun masing-masing dari tentara Naga Hitam dan tentara Silverwim untuk pergi ke perkebunan gubernur kabupaten di kota kabupaten dari kabupaten 9 Spectre telah menyebar kemana-mana. Pergi ke perkebunan gubernur county. Itu berita bagus. Jika kami dapat pergi ke perkebunan gubernur kabupaten, kami akan memiliki sumber daya budidaya dan lingkungan yang lebih baik. Petik 2. Saya mendengar Real Estate Gubernur County mengalokasikan 2 slot untuk setiap kota di county. Petik 2. 2 slot. Saya pikir mereka hanya memilih satu orang. Petik 2. Kamu benar-benar kurang informasi, bukan? Rupanya, salah satu slot telah diberikan secara tidak resmi kepada Kapten Duan dari tentara Naga Hitam oleh gubernur kota Tuan. Petik 2. Rupanya, itulah sebabnya Duan Lingtian menyerahkan posisinya sebagai kapten di tentara Naga Hitam. Awalnya, saya pikir Tuan Gubernur ingin menjaga Duan Lingtian di sisinya. Ternyata, dia sedang bersiap untuk mengirim Duan Lingtian ke kediaman gubernur kabupaten di Kabupaten Nine Spectre. Petik 2. Diskusi serupa terdengar di mana-mana di kota Blue Dispectre, tentara Naga Hitam dan kam tentara Silverwim. Bukankah tentara Silverwim mengatakan bahwa Duan Lingtian baru saja naik ke surga yang meluas roh? Karena gubernur kota Tuan secara tidak resmi memberinya slot, bukankah ini berarti dia berusia kurang dari 100 tahun? Petik 2. Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-kata tentara Silverwim? Ketika mereka berkata bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang surgawi-surgawi yang baru saja naik ke surga yang menguasai roh, saya tahu kata-kata mereka tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, bagaimana surgawi-surgawi bisa melumpuhkan kapten tentara Silverwim dengan mudah? Lelucon apa? Petik 2. Tepat sekali. Orang-orang dari Silverwim Army pasti mengira kami bodoh karena menyebarkan kebohongan seperti itu. Petik 2. Blue Dispectre City menjadi lebih semarak dan semarak. Bab 2622 Mutiara Gambar Mengambang. Apa? Duan Lingtian sebenarnya lebih muda dari 100 tahun. Jika dia baru saja naik belum lama ini, bukankah itu berarti dia bahkan belum berusia 100 tahun ketika dia naik? Dia benar-benar berhasil naik dalam waktu kurang dari 100 tahun. Petik 2. Ini benar-benar langka, bukan? Tentu saja jarang. Orang seperti itu bahkan mungkin tidak muncul di antara 10 ribu pembudidaya yang baru naik. Tidak. Pada kenyataannya, saya pikir bahkan di antara 100 ribu pembudidaya yang baru saja naik, tidak akan ada orang seperti itu. Petik 2. Bagaimana orang seperti itu bisa naik ke tempat kecil seperti Blue Dispectre City? Sepertinya tidak nyata, bukan. Petik 2. Dikam Tentara Silverwim. Sekelompok perwira dan tentara Silverwim Army yang telah mendengar berita ini terkejut dan tidak percaya. Selain para perwira dan pengkhianat yang telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, banyak dari mereka yang meragukan kebenaran berita ini. Mereka merasa skeptis tentang fakta bahwa Duan Lingtian adalah pembudidaya yang baru naik yang berada di salah satu kelompok kenaikan surgawi-surgawi yang dikelola oleh tentara Silverwim. Ketika Miao Lailong, komandan tentara Silverwim, menerima berita itu, ekspresinya berubah drastis. Duan Lingtian sebenarnya lebih muda dari 100 tahun. Selain itu, gubernur kota Tuan memutuskan untuk mengirimnya ke tanah milik gubernur kabupaten. Petik 2. Dia telah mendengar tentang gubernur kota yang harus mengirim dua orang ke tanah milik gubernur kabupaten di kota kabupaten dari Kabupaten 9 Spektre, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang pemilihan Duan Lingtian. Aku ingin tahu apakah Tuan Kota Gubernur melakukan ini hanya untuk membujo Duan Lingtian sehingga Duan Lingtian bersedia mengajarinya metode surgawi dan kemampuan surgawi. Miao Lailong merasa skeptis. Bahkan jika Liu Fenggu ingin membujo Duan Lingtian, tidak perlu mengirimnya ke tanah milik gubernur kota, bukan. Jika Duan Lingtian tidak menyerahkan metode surgawi dan kemampuan surgawi sebelum dia pergi ke tanah milik gubernur kabupaten di kota kabupaten dari Kabupaten 9 Spektre, akan sangat sulit untuk mendapatkannya dari dia setelah dia pergi. Tidak, aku harus segera mengkonfirmasi masalah ini dengan Tuan Gubernur Kota. Miao Lailong berpikir sendiri saat dia meninggalkan kam tentara Silverwim menuju perkebunan gubernur kota untuk bertemu Liu Fenggu. Di Aula Besar Perkebunan Gubernur Kota Ketika Miao Lailong mempertanyakan tindakan Liu Fenggu, Liu Fenggu melihat ke arah Miao Lailong yang duduk di bawah dan berkata, Lailong, saya akan berbicara terus terang. Saya tidak memiliki rencana untuk mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Lingtian. Anda telah bekerja untuk saya selama bertahun-tahun, dan saya harap Anda akan berhenti memiliki angan-angan seperti itu. Duan Lingtian galak dan keras kepala. Bahkan jika Anda membunuhnya, kecil kemungkinan dia akan menyerahkan semua metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Dari seratus ribu pembudidaya yang baru naik, sangat jarang melihat seseorang seperti dia. Masa depannya tidak terbatas. Lebih baik kita berteman dengan orang seperti itu daripada menyinggung perasaannya. Bagaimana menurut Anda, dia memandang Miao Lailong dengan penuh arti dengan sedikit ancaman saat dia berbicara? Miao Lailong sangat kecewa saat mendengar ini. Secara alami, dia tidak berani mengungkapkan amarahnya. Ya, Tuan Gubernur Kota, Anda benar. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Setelah Miao Lailong meninggalkan tanah milik Gubernur Kota, dia bertemu dengan saudara perempuannya, Miao Lai Feng, di restoran Lai Feng. Bersama-sama, mereka kembali ke kam tentara Silverwim. Ketika mereka kembali ke kam tentara Silverwim, dia memanggil Yang Kong Ping, saudara iparnya, ketendanya. Saat ini, Yang Kong Ping hanya bisa mengandalkan satu kaki untuk berdiri. Wajahnya sedikit pucat, dan dia telah kehilangan semangatnya yang tinggi dari masa lalu. Sedikit kebencian bisa dilihat di kedalaman matanya. Miao Lai Feng dengan penasaran bertanya, Saudaraku, mengapa kamu memanggilku ke sini? Ada perubahan dalam rencana kami. Gubernur Kota Tuan tidak berniat mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Lingtian. Sepertinya saya telah melakukan langkah yang salah, kata Miao Lai Long dengan suara rendah. Apa, Miao Lai Feng dan Yang Kong Ping, sepasang suami istri, berteriak berbarengan. Ekspresi mereka berubah secara dramatis. Mereka berharap menggunakan tangan Gubernur Kota untuk membalas dendam pada Duan Lingtian. Bagaimanapun, Miao Lai Long telah memberitahu mereka bahwa Gubernur Kota adalah orang yang sangat berhati-hati. Setelah Gubernur Kota memperoleh metode surgawi dan kemampuan surgawi Duan Lingtian, tidak mungkin dia membiarkan Duan Lingtian hidup. Namun, Miao Lai Long baru saja berkata bahwa Gubernur Kota tidak berniat untuk mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi yang luar biasa dari Duan Lingtian. Rumor mengatakan bahwa Gubernur Kota Tuan telah memilih Duan Lingtian sebagai salah satu dari dua orang untuk dikirim ke perkebunan Gubernur Kabupaten di kota Kabupaten dari Kabupaten 9 Spektre. Saya pikir itu hanya cara yang digunakan Gubernur Kota untuk membujuk Duan Lingtian agar mengajarinya metode surgawi dan kemampuan surgawi. Namun, Saudara, Anda mengatakan Tuan Gubernur Kota tidak berniat mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi. Jangan bilang Tuan Gubernur Kota benar-benar bermaksud mengirim Duan Lingtian ke tanah milik Gubernur Kabupaten. Yang Kongping bertanya dengan suara rendah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia hanya akan memanggil Miao Lai Long sebagai komandan Lord ketika ada orang luar di sekitarnya. Namun, secara pribadi, dia akan menyebut Miao Lai Long sebagai saudara laki-laki seperti istrinya. Memang, dia berencana untuk mengirim Duan Lingtian ke tanah milik Gubernur Kabupaten. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya semua yang dia lakukan adalah berteman dengan Duan Lingtian. Miao Lai Long mengangguk. Berteman dengan Duan Lingtian. Jangan bilang kalau Duan Lingtian benar-benar berumur kurang dari 100 tahun seperti yang dikatakan rumor. Ekspresi yang Kongping menjadi gelap. Miao Lai Long mengangguk lagi, meskipun saya agak tidak mau mempercayainya, itu benar. Selain itu, tampaknya Gubernur Kota Tuan benar-benar memahami karakter Duan Lingtian. Dia tahu Duan Lingtian adalah seseorang yang tidak akan menyerahkan metode surgawi dan kemampuan surgawi bahkan jika itu berarti kematiannya. Untuk alasan ini, dia memilih untuk berteman dengan Duan Lingtian ketika Duan Lingtian masih belum mencapai potensi penuhnya. Petik 2 Saudaraku, apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Bisakah kita hanya menyaksikan Duan Lingtian naik selangkah demi selangkah dari Kota Blue di Spektra ke Kota Kabupaten dari Kabupaten 9 Spektra? Begitu dia pergi, akan lebih sulit bagi kita untuk menghadapinya, kata Miao Lai Feng dengan ekspresi masam di wajahnya. Miao Lai Long menjawab dengan suara rendah, tentu saja kami tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun, saya khawatir kita tidak bisa menghentikan Duan Lingtian pergi ke Kota Kabupaten dari Kabupaten 9 Spektra. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah tinggal di kam tentara Silverwim dan Kota Spektra berdarah dan menjaga sikap. Saya telah bekerja untuk Gubernur Kota untuk waktu yang lama jadi saya sangat mengenalnya. Karena dia telah memutuskan untuk berteman dengan Duan Lingtian, dia pasti tidak akan membiarkan kita melawannya. Untuk periode waktu berikutnya, Anda semua harus tenang dan bersikap baik. Setelah Duan Lingtian meninggalkan Kota Blue di Spektra dan Gubernur Tuan berhenti mengawasi kita, kita akan memikirkan cara untuk menyebarkan berita tentang Duan Lingtian yang menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi yang luar biasa ke Kabupaten 9 Spektra. Ketika berita ini menyebar di sana, Duan Lingtian tidak akan bisa hidup damai. Karena dia begitu galak dan keras kepala, dan dia lebih baik mati daripada mengungkapkan metode surgawi dan kemampuan surgawi, akan ada banyak pasang tangan yang bisa kita pinjam untuk membunuh Duan Lingtian. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia berbicara. Kamu sangat pintar, saudara. Mata suami dan istri itu berbinar seperti bintang di langit malam saat mendengar kata-kata Miao Lailong. Empat bulan berlalu hanya dalam sekejap mata. Semua orang dari kota berdarah spektra, tentara naga hitam, dan tentara Silverwim memusatkan perhatian mereka pada perkebunan Gubernur Kota. Hari ini adalah hari di mana Gubernur Kota mengatur pertempuran untuk Golden Celestials yang berusia di bawah 100 tahun dari tentara naga hitam, tentara Silverwim, dan pengawal ular emas. Pemenang akan dipilih untuk pergi ke kota county dari sembilan spektra county. Sayang sekali hanya perwira atau mereka yang memiliki pangkat lebih tinggi dari tentara naga hitam dan tentara Silverwim yang diizinkan memasuki perkebunan Gubernur Kota untuk menyaksikan pertempuran. Sangat disayangkan kami tidak bisa menyaksikan pertempuran di antara Golden Celestial yang berusia lebih muda dari 100 tahun dari tentara naga hitam, tentara Silverwim, dan pengawal ular emas. Banyak orang di Blue Dispector City mendesah kecewa. Jangan khawatir. Dikatakan bahwa Gubernur Kota Tuan akan membiarkan rakyatnya merekam pertempuran menggunakan mutiara gambar mengambang. Gambar mengambang yang direkam akan diputar selama sebulan di Central Square. Petik 2. Mutiara gambar mengambang. Apakah itu Celestial Weapon Primitif yang memiliki efek serupa dengan floating image Celestial Talisman? Namun, tidak seperti floating image Celestial Talisman, itu bisa dimainkan beberapa kali. Petik 2. Iya, petik 2. Ketika mereka mengetahui Gubernur Kota akan membiarkan seseorang merekam pertempuran di perkebunan Gubernur Kota dengan senjata surgawi primitif, mutiara gambar mengambang, banyak dari mereka mulai mendapatkan kembali semangat mereka. Pada saat yang sama, banyak yang berkumpul di perkebunan Gubernur Kota. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah perwira dari Tentara Naga Hitam dan Tentara Silverwim yang datang untuk menonton pertempuran. Tong Zheng, perwira Tentara Naga Hitam, yang dulunya adalah bawahan Duan Lingtian juga datang. Dia melihat kederetan orang yang berdiri di arena pertempuran besar dan berkata kepada seorang perwira yang berdiri di sampingnya, kami memiliki tiga orang dari Tentara Naga Hitam yang berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Kapten Zhao Dongsing, Kapten Qin Yu, dan Centurion Suelang akan berpartisipasi hari ini. Namun, Tentara Silverwim hanya memiliki dua peserta. Petik 2 Tentara Silverwim hanya mengirim dua orang untuk bergabung dalam pertempuran karena hanya ada dua celestial emas yang berusia lebih muda dari seratus tahun di seluruh kam. Ada lima dari pengawal ular emas. Petik 2 Ada jauh lebih banyak penduduk asli alam Devata yang merupakan surga emas dan berusia kurang dari seratus tahun dibandingkan dengan mereka yang telah naik. Namun, jumlah mereka tidak terlalu besar karena Blue Deep Spectre City hanyalah tempat kecil. Tidak butuh waktu lama sebelum Liu Fenggu, gubernur kota Blue Deep Spectre City, tiba. Setelah kerumunan itu menyapanya dengan hormat, dia dengan keras mengumumkan, mari kita mulai. Petik 2 Sembilan orang di arena pertempuran tidak membuang waktu dan mulai bertarung. Ini bukanlah pertarungan sampai mati. Orang terakhir yang berdiri di arena akan dipilih untuk pergi ke perkebunan gubernur kabupaten di kota kabupaten 9 Spectre County sebulan kemudian. Mereka akan ditemani oleh utusan khusus dari real gubernur kabupaten. Setelah setengah jam, hasilnya sudah keluar. D. Dia pemenangnya. B. Bagaimana ini mungkin? Hasilnya mengejutkan semua orang yang hadir di tempat kejadian. Bab 2623 Api Surgawi. Seorang pria jangkung dan tampan terlihat berdiri di atas arena pertempuran yang luas. Baju besi hitamnya membuatnya tampak gagah dan agung seperti dewa perang. Berdasarkan pakaiannya, terlihat jelas dia berasal dari tentara naga hitam. Tidak terduga. Benar-benar tidak terduga. Chen Xuanba, komandan tentara naga hitam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat pemuda di atas arena pertempuran. Jelas dia tidak mengharapkan pemuda ini menjadi orang terakhir yang bertahan. Saya pikir jika ada orang dari kam kami yang menang, itu adalah Kapten Zhao Dongsing. Siapa yang tahu itu akan menjadi Kapten Kin Yu? Anggota tentara naga hitam merasa tidak percaya ketika mereka melihat pemuda lapis baja itu. Lagi pula, pemuda itu baru menjadi Kapten setengah tahun lalu setelah dia mengalahkan seorang Kapten. Selain itu, mereka telah menyaksikan pertempuran itu dan tahu pemuda ini tidak menang secara kebetulan. Mereka mengira Zhao Dongsing yang telah menjadi Kapten untuk waktu yang lebih lama akan menang. Komandan Chen, sepertinya tentara naga hitam telah menyembunyikan kekuatannya. Pertama, Duan Lingtian. Sekarang, Kin Yu, Miao Lailong, komandan tentara Silverwim, berkata dengan dingin sambil menatap Chen Xuanba. Terima kasih atas pujian Anda, komandan Miao. Chen Xuanba hanya tersenyum saat menjawab Miao Lailong. Dia tampak jauh lebih murah hati dibandingkan dengan Miao Lailong yang mencibir. Sementara itu, Liu Fenggu, gubernur kota Blue Dispector City, memandang Kin Yu dan berkata, Kin Yu, persiapkan dirimu dan serahkan pekerjaanmu kepada orang lain dalam satu bulan ini. Datanglah ke sini setelah sebulan sehingga Anda dapat mengikuti utusan khusus yang dikirim oleh gubernur kabupaten ke kota kabupaten 9 Spectre County. Dia juga terkejut. Dia tidak berharap Kin Yu memenangkan pertempuran. Berdasarkan pertempuran, dia tahu Kin Yu lebih kuat dari yang lain. Tidak diragukan lagi dia pantas dipilih untuk pergi ke kota kabupaten dari kabupaten 9 Spectre. Di sudut tersembunyi, Duan Lingtian sedang menonton Kin Yu yang berdiri di atas arena pertempuran. Ekspresi yang sedikit terkejut dapat terlihat di wajahnya saat dia bergumam, Aku tidak menyangka dia akan pergi ke County City bersamaku bulan depan. Petik 2 Karena perhatian semua orang terfokus pada Kin Yu, tidak ada yang memperhatikan Duan Lingtian. Faktanya, dia sudah ada di sini sejak pertempuran dimulai. Setelah dia melihat hasilnya, dia diam-diam berbalik untuk pergi. Dia tidak kembali untuk melanjutkan kultivasi. Sebaliknya, dia meninggalkan tanah milik gubernur kota. Aku tidak berharap menjadi surgawi-surgawi Valet hanya dalam beberapa bulan. Terlepas dari batu surgawi yang menonjol, pil penahanan roh, dan alkov tenang, itu semua berkat 99 pembuluh darah surgawi saya. Saya kira inilah mengapa Penatua Huo mengatakan 99 vena surgawi saya akan sangat berguna begitu saya naik ke alam Devata, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia merasakan getaran kegembiraan sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan 99 Heavenly Fains. Bagaimanapun, itu tidak banyak menguntungkannya ketika dia berada di alam duniawi. Beberapa hari yang lalu, Duan Lingtian memilih untuk mengakhiri kultivasi pintu tertutupnya setelah ia menjadi surgawi-surgawi Valet Bulan. Ini karena dia tahu dia tidak akan bisa menjadi Golden Celestial hanya dalam sebulan bahkan jika dia terus berkultivasi. Selain itu, dia juga ingin memahami lebih banyak tentang alam Devata ini sebelum dia harus pergi ke kota 9 Spectre County. Bagaimanapun, pengetahuannya terbatas pada apa yang dikatakan pelayan muda itu padanya. Duan Lingtian memasuki beberapa toko yang tampak seperti toko buku dan membeli selusin jimat memori surgawi dengan batu surgawi primitif. Jimat surgawi memori ini berisi informasi. Dengan memperluas kesadaran surgawi ke dalamnya, dia bisa membaca dan menghafal informasi yang direkam. Namun, memori Celestial Talismans ini hanya bisa digunakan sekali. Berbeda dengan alam duniawi, jimat surgawi di alam Devata diukir pada token Giyok. Setelah Duan Lingtian membeli memori celestial jimat yang dia butuhkan, dia kembali ke tanah milik gubernur kota. Dia tidak pergi ke Trankuil Alkov. Sebaliknya, dia kembali ke Wisma yang telah disiapkan Liu Fenggu untuknya. Wisma itu seperti rumah besar berskala kecil dengan tiga kamar dan halaman yang luas. Tuan Duan Lingtian Tuan Duan Lingtian Kedua penjaga di pintu masuk menyambut Duan Lingtian dengan hormat ketika mereka melihatnya. Kalian berdua kenal saya, Duan Lingtian bertanya dengan heran saat dia melihat kedua penjaga itu. Para penjaga ini berbeda dari para penjaga yang ditempatkan di sini ketika dia pertama kali memasuki tanah milik gubernur kota beberapa bulan yang lalu. Tuan Duan Lingtian, sejak Anda datang, Tuan Gubernur kota telah memberikan potret Anda kepada semua orang di perkebunan. Tuan Gubernur kota juga memerintahkan kami untuk menghormati Anda. Siapapun yang tidak sopan akan diminta untuk pergi, salah satu penjaga menjawab dengan hormat. Gubernur kota memang tulus. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia melangkah ke taman dan disambut dengan hormat oleh beberapa pelayan wanita. Dia berjalan ke sebuah ruangan besar yang terletak di antara dua ruangan kecil. Kemudian, dia mengeluarkan memori Celestial Talisman dan memasukkan kesadaran surgawi ke dalamnya. Retak. Begitu memori Celestial Talisman retak, Duan Lingtian merasakan informasi baru di benaknya. Isi dari memori Celestial Talisman berisi informasi tentang Celestial Pils di Devata Realms. Mereka dibagi menjadi empat kelas, Pil Surgawi Primitif, Pil Surgawi Biasa-Biasa Saja, Pil Surgawi Terkemuka, dan Pil Surgawi Tertinggi. Pil Surgawi Primitif dapat disempurnakan oleh Celestial Alkemis Primitif. Beberapa Celestial Alkemis Primitif dengan keterampilan yang lebih baik mungkin dapat menghasilkan satu atau dua Celestial Pils yang biasa-biasa saja jika mereka beruntung. Secara alami, itu adalah kejadian yang sangat langka. Demikian juga, sangat sulit bagi Celestial Alkemis yang biasa-biasa saja dan Celestial Alkemis Terkemuka untuk memperbaiki Celestial Pil yang menonjol dan Celestial Pils tertinggi masing-masing. Celestial Alkemis, Duan Lingtian mengeluarkan memori Celestial Talisman lainnya dan memasukkan kesadaran surgawi ke dalamnya. Setelah retak, informasi baru muncul di benaknya lagi. Senjata surgawi dibagi menjadi senjata surgawi primitif, senjata surgawi biasa-biasa saja, senjata surgawi terkemuka, dan senjata surgawi tertinggi. Mereka ditempa oleh pengrajin surgawi. Mirip dengan Celestial Alkemis, mereka dibagi menjadi Celestial Weapons Craftsman Primitif, Celestial Weapons Craftsman, Celestial Craftsman Terkemuka, dan Celestial Weapons Craftsman yang Supremes. Selain memiliki keterampilan untuk memperbaiki pil dan menempa senjata, seseorang juga membutuhkan api surgawi untuk menjadi alkemis surgawi atau pengrajin senjata surgawi. Api surgawi sangat berharga di alam devata. Semakin tinggi nilainya, semakin langka. Selain itu, ada banyak jenis, tetapi sebagian besar dapat dibagi menjadi jenis lembut dan jenis tirani. Jenis lembut cocok untuk penyulingan pil sementara jenis tirani untuk penempaan senjata. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat mempelajari tentang alkemis surgawi dan pengrajin senjata surgawi dan bagaimana mereka berbeda dari rekan-rekan mereka di alam duniawi. Di alam duniawi, seseorang dapat menghasilkan pil fire dan weapon flame miliknya sendiri, tetapi di devata realms, seseorang perlu mendapatkan Celestial Fire sebelum dapat mempelajari pemurnian pil dan pembuatan senjata. Bab 2624 Api Surgawi Bahkan Dapat Membunuh Raja Surgawi Sungguh ajaib bahwa api surgawi dibutuhkan untuk memurnikan pil dan membuat senjata di alam devata. Jika tidak, seseorang tidak bisa menjadi Celestial Alkemis atau Celestial Weapon Craftsman bahkan jika dia memiliki pengetahuan tentang pemurnian pil atau penempaan senjata. Api surgawi sama berharganya dengan tumbuhan surgawi dan buah-buahan surgawi. Mereka lahir dari magma bumi, lembah berangin dan dingin, dan bahkan di sungai dan laut yang dalam. Duan Lingtian menghela nafas saat dia membaca informasi di pikirannya. Begitu api surgawi mengenali pemiliknya, ia tidak dapat direnggut kecuali pemiliknya mau. Jika seorang Celestial Alkemis atau Celestial Weapon Craftsman meninggal, Celestial Fire-nya akan menghilang. Seseorang juga dapat meledakkan api surgawi seseorang untuk melukai atau membunuh musuh dengan parah. Setelah diledakkan, Duan Lingtian juga mengetahui bahwa api surgawi dibagi menjadi api surgawi primitif, api surgawi yang biasa-biasa saja, api surgawi yang menonjol, dan api surgawi tertinggi. Selain itu, tiap grade memiliki tipe yang beragam, dan beberapa tipe masih belum ditemukan. Bahkan jika Celestial Alkemis tertinggi atau basis budidaya Celestial Weapon Craftsman tertinggi tidak tinggi, Celestial King tidak akan begitu saja memprovokasi mereka. Lagi pula, jika mereka memilih untuk bunuh diri dengan meledakkan api surgawi mereka, Raja Surgawi mungkin akan mati. Bahkan jika mereka hanya seorang Celestial Alkemis Primitif atau Celestial Weapon Craftsman Primitif, ledakan dari Celestial Fires mereka juga dapat melukai parah atau membunuh Great Overarching Golden Celestial. Duan Lingtian terkejut dengan kekuatan api surgawi. Sekarang setelah dia menemukan manfaat dan kekuatan mengerikan dari api surgawi, dia bertanya-tanya dengan bersemangat, Aku ingin tahu apakah aku cukup beruntung untuk mendapatkan api surgawi dalam waktu dekat. Petik 1. Kemudian, dia mengeluarkan memori Celestial Talisman lainnya dan bergumam, memori Celestial Talisman ini sepertinya berisi informasi tentang penyulingan pil dan penempaan senjata. Petik 2. The Memory Celestial Talisman berisi teori dan metode tentang cara memperbaiki pil dan menempa senjata. Meski itu hanya informasi dasar, Duan Lingtian masih tercengang. Teori-teori ini mirip dengan teori pemurnian dan pembuatan yang saya temui di Benua Fana ketika saya masih di alam duniawi. Petik 1. Saat dia membaca lebih lanjut, dia dengan cepat menemukan tingkat pil pemurnian dan senjata tempa di alam defatah hampir mirip dengan di alam duniawi. Berdasarkan ingatannya dari Kaisar Beladiri kelahiran kembali, dia bisa memperbaiki pil dan menempa senjata hingga tingkat yang menonjol. Dia sangat senang karena dia merasa seolah-olah diberi jalan pintas. Ini berarti jika saya dapat memperoleh api surgawi yang sesuai dan bahan untuk penempaan senjata dan pemurnian pil, saya dapat menempa senjata dan memperbaiki pil dari semua tingkatan kecuali tingkat tertinggi. Dengan metode pemurnian dan penempaan Kaisar Beladiri kelahiran kembali sebagai fondasi saya, tidak akan sulit bagi saya untuk menguasai metode sebelum saya dapat menyempurnakan pil dan menempa senjata dengan tingkat tertinggi juga. Petik 1. Namun, suasana hatinya sedikit lembab, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan padanya, ketika dia ingat dia tidak memiliki api surgawi dan bahan berharga sulit ditemukan. Dia menghela nafas dan berhenti fokus pada informasi tentang menyempurnakan pil dan menempa senjata. Kemudian, dia melanjutkan membaca memori Celestial Talisman yang memiliki informasi tentang metode celestial. Dari sini, dia belajar tentang berbagai kategori metode surgawi. Selain metode surgawi ofensif, metode surgawi defensif, dan metode surgawi gerakan, ada juga metode surgawi tipe bantuan. Namun, tidak seperti kemampuan surgawi tipe bantuan yang membantu seseorang meningkatkan kekuatan energi asal surgawi seseorang, metode surgawi tipe bantuan digunakan untuk menghalangi atau memenjarakan lawannya. Misalnya, metode celestial tipe bantuan dapat mengubah energi asal surgawi seseorang menjadi tali panjang atau sangkar untuk mengikat lawan. Itu juga dapat bekerja dengan jiwa seseorang untuk menciptakan ruang independen untuk memenjarakan lawannya. Petik 1 Konten memori Celestial Talisman berikutnya adalah tentang Celestial Talismans. Celestial Talismans mirip dengan Dao Talismans, tetapi efeknya lebih kuat karena diukir pada token GEOG. Ada banyak jenis Celestial Talismans seperti Celestial Talismans Offensive, Celestial Talismans Defensive, Celestial Talismans Pergerakan, dan Celestial Talismans Tipe Bantuan. Memori Celestial Talismans dan Floating Image Celestial Talismans adalah Celestial Talismans Tipe Bantuan, Duan Lingtian berpikir dalam hati. The Floating Image Celestial Talisman kira-kira mirip dengan Mirror Image Talisman di alam duniawi. Itu bisa merekam gambar dan mirip dengan rekaman video dalam peradaban sains dan teknologi. Perbedaan antara Floating Image Celestial Talismans dan Mirror Image Talismans adalah yang pertama juga bisa merekam dan memutar audio. Faktanya, ada juga jimat gambar mengambang besar-kecil yang mirip dengan jimat gambar cermin besar-kecil di alam duniawi. Namun, harganya jauh lebih mahal. Aku awalnya mengira yang Kongping mengenalku karena dia telah melihatku membunuh perwiranya melalui Celestial Talisman mirip dengan Minor Major Mirror Image Talisman. Namun, sepertinya tidak demikian karena jimatnya cukup mahal. Jangankan seorang perwira, bahkan kapten dari Tentara Naga Hitam dan Tentara Silverwim tidak memiliki jimat ini. Kalau tidak, Komandan Chen akan memberikannya kepadaku saat aku menjadi kapten. Ini juga mengapa Komandan Chen tidak tahu bagaimana Kapten Huang Jibing meninggal, pikir Duan Lingtian dalam hati. Tiba-tiba, suara keras dan kuat terdengar dari luar kamar Duan Lingtian. Saudara Lingtian, saya mendengar Anda keluar dari kultivasi tertutup dan Anda keluar. Duan Lingtian tahu bahwa suara itu milik Liu Fenggu, gubernur kota Blue di Spectra City. Sepertinya Liu Fenggu telah memutuskan untuk berhenti memanggilnya sebagai Kapten Duan dan mengubahnya menjadi Broder Lingtian, membuat mereka tampak lebih dekat. Duan Lingtian berhenti membaca dari Memori Celestial Talisman. Dia membuka pintu dan melangkah keluar ke halaman. Dia duduk di depan meja batu, diseberang Liu Fenggu, dan menyapa Liu Fenggu, gubernur kota. Petik 2. Apakah Anda meningkat selama kultivasi pintu tertutup Anda? Liu Fenggu bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan tatapan terbakar. Duan Lingtian bisa melihat antisipasi di mata Liu Fenggu. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih telah mengizinkan saya menggunakan Tranquil Alkov selama beberapa bulan terakhir. Saya memiliki terobosan, dan saya sekarang menjadi surgawi-surgawi Valetbulan. Petik 2. Liu Fenggu tercengang tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Duan Lingtian dengan bingung. Ketika dia mendengar Duan Lingtian telah keluar dari kultivasi tertutup sebelumnya, dia tidak berpikir mungkin bagi Duan Lingtian untuk menjadi surgawi-surgawi Valetmoon. Dia hanya berharap Duan Lingtian hampir menjadi Valetmoon Heavenly Celestial. Bagaimanapun, dia tidak berpikir Duan Lingtian bisa menjadi surgawi-surgawi Valetbulan dalam waktu 6 bulan sejak awal. Sekarang Duan Lingtian berhenti berkultivasi setelah 5 bulan, dia bahkan lebih yakin tidak mungkin Duan Lingtian akan melakukan terobosan. Dia benar-benar tidak menyangka Duan Lingtian akan menjadi surgawi-surgawi Valetbulan. Ketika dia sadar kembali, dia berpikir, sepertinya aku benar-benar menemukan harta karun kali ini. Saya benar dalam memilih dia. Matanya penuh dengan kegembiraan saat ini. Dengan seberapa cepat Duan Lingtian meningkat, dia tahu balas dendam ada dalam genggamannya sekarang. Di sisi lain, Duan Lingtian mengingat jimat surgawi gambar mengambang kecil yang baru saja dia pelajari. Dia bertanya, Gubernur kota, apakah Anda memiliki jimat surgawi gambar mengambang besar untuk komandan tentara Naga Hitam dan tentara Silverwim? Petik 2. Bab 2625 Langit Emas Menyeluruh Yang Besar Iya, Liu Fenggu mengangguk meskipun dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian tiba-tiba bertanya tentang masalah ini. Dia telah memberi komandan tentara Naga Hitam dan tentara Silverwim masing-masing sebuah jimat surgawi gambar mengambang kecil sehingga dia akan tahu apa yang terjadi pada mereka melalui jimat langit gambar mengambang besar jika mereka terbunuh. Saat aku menjadi kapten tentara Naga Hitam, Komandan Chen tidak memberiku jimat surgawi gambar mengambang kecil. Saya ingin tahu apakah dia tidak memberikannya kepada saya karena dia lupa atau karena jimat tidak diberikan kepada kapten. Duan Lingtian bertanya lagi. Saudara Lingtian, apakah menurutmu jimat surgawi kecil yang mengambang itu semurah kubis Cina? Saya tahu ada jimat yang mirip dengan jimat surgawi gambar besar mengambang di alam duniawi. Saya juga sadar dao talismans tidak dapat digunakan di alam devata, dan Anda tidak dapat membawa apapun dari alam duniawi ke atas saat Anda naik, tetapi tidak seperti jimat surgawi gambar mengambang yang umum dan murah, gambar mengambang besar kecil celestial jimat sangat sulit untuk diukir dan terbuat dari bahan langka. Bahkan saya hanya diberi sedikit oleh gubernur wilayah Tuan. Sebagai gubernur kota Blue Dispector City, saya hanya memberikan talisman surgawi gambar mengambang kecil kepada ketiga bawahan saya, Komandan Chen Xuanba dari Tentara Naga Hitam, Komandan Miao Lailong dari Tentara Silverwim, dan Penatua Hong. Penatua Hong, Kepala Pengawal Ular Emas. Duan Lingtian mengerutkan alisnya. Iya, Penatua Hong bukanlah salah satu dari delapan belas pengawal ular emas. Dia memimpin mereka. Faktanya, dialah yang mendirikan pengawal ular emas. Bisa dibilang para penjaga itu seperti murid-muridnya. Dia datang dengan saya dari kota kabupaten dari Kabupaten Sembilan Spektre. Dia juga yang terkuat di antara semua bawahan saya. Dia jauh lebih kuat dari Chen Xuanba dan Miao Lailong. Liu Fenggu terus menjelaskan dengan sabar. Ini menunjukkan bahwa dia sangat menghargai Duan Lingtian. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk. Bagaimanapun, sama berharganya dengan Minor Major Floating Image Celestial Talismans, mereka tidak ada apa-apanya sebelum Grid Overarching Golden Celestial. A Grid Overarching Golden Celestial dapat memblokir Minor Floating Image Celestial Talisman agar tidak mengirim rekaman ke Major Floating Image Celestial Talisman jika dia ingin membunuh seseorang. Bagaimanapun, mereka sangat kuat. Liu Fenggu menambahkan saat ekspresinya secara bertahap menjadi gelap. Langit Emas Yang Luar Biasa Duan Lingtian berkata saat matanya cerah. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Grid Overarching Golden Celestials. Dia telah mendengar tentang mereka bahkan ketika dia berada di alam duniawi. Dia tahu langit emas yang menyeluruh dapat dengan bebas datang dan pergi di alam duniawi, tetapi mereka menahan diri untuk tidak melakukannya karena mereka akan terpengaruh oleh karma sekuler. Ini dapat menyebabkan kultivasi mereka melambat atau mandek selamanya. Meskipun Anda adalah Surgawi-Surgawi, Anda dapat dengan mudah mengalahkan Surgawi Emas karena metode Surgawi dan kemampuan Surgawi Anda yang luar biasa dan juga karena jarak antara Surgawi-Surgawi Valet Bulan dan Surgawi Emas Merah Matahari tidak terlalu besar. Namun, jarak antara Valet Sun Golden Celestial dan Grid Overarching Golden Celestial sangat besar. Misalnya, Anda, seorang Surgawi-Surgawi Valet, mampu mengalahkan Celestial Emas Matahari Merah yang telah menguasai metode Surgawi tingkat kuning dan kemampuan Surgawi dengan metode Surgawi tingkat mendalam dan kemampuan Surgawi Anda. Namun, Celestial Emas luar biasa yang hanya menguasai metode kultivasi tingkat kuning dan kemampuan Surgawi mampu dengan mudah mengalahkan Celestial Emas Matahari Ungu yang telah menguasai metode Surgawi tingkat dalam dan kemampuan Surgawi. Selain itu, ada banyak Valet Sun Golden Celestial yang tidak bisa menjadi Grid Overarching Golden Celestials. Namun, begitu seseorang menjadi Celestial Emas menyeluruh, seseorang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang kuat di alam Devata. Meskipun Grid Overarching Golden Celestials masih lebih lemah daripada makhluk yang sangat kuat itu, tidak ada keraguan bahwa mereka jauh lebih kuat dari Heavenly Celestials dan Golden Celestials. Liu Fenggu menjelaskan perbedaan antara Grid Overarching Golden Celestials dan Golden Celestials. Ada banyak Celestial Emas Matahari Ungu yang tidak bisa menjadi Surgawi Emas yang menyeluruh. Namun, begitu seseorang menjadi Celestial Emas menyeluruh, seseorang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang kuat di alam Devata. Meskipun Grid Overarching Golden Celestials masih lebih lemah dari makhluk yang sangat kuat, tidak diragukan lagi mereka jauh lebih kuat dari Heavenly Celestials dan Golden Celestials, Liu Fenggu menjelaskan perbedaan antara Grid Overarching Golden Celestials dan Golden Celestials. Ada banyak Celestial Emas Matahari Ungu yang tidak bisa menjadi Surgawi Emas yang menyeluruh. Namun, begitu seseorang menjadi Celestial Emas menyeluruh, seseorang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang kuat di alam Devata. Meskipun Grid Overarching Golden Celestials masih lebih lemah daripada makhluk yang sangat kuat itu, tidak ada keraguan bahwa mereka jauh lebih kuat dari Heavenly Celestials dan Golden Celestials, Liu Fenggu menjelaskan perbedaan antara Grid Overarching Golden Celestials dan Golden Celestials. Gubernur, apakah Nine Spectre County memiliki Celestial Emas menyeluruh? Duan Lingtian bertanya dengan muram. Iya, mereka ada dua, salah satunya adalah Gubernur Kabupaten Sembilan Spectre County. Adapun yang lainnya, Liu Fenggu terdiam saat kebencian melintas di matanya. Duan Lingtian tahu siapa Grid Overarching Golden Celestials lainnya. Dia berkata dengan sadar, yang lainnya adalah penatua terhormat pertama yang membunuh murid langsung Anda dan memaksa Anda meninggalkan kota kabupaten dari Sembilan Spectre County, kan? Liu Fenggu menarik nafas dalam-dalam untuk menekan kebencian yang membuncah di hatinya sebelum dia menganggup dan berkata, Ya, itu dia. Petik 2. Jadi dia adalah Grid Overarching Golden Celestials. Gubernur kota, Anda benar-benar memberi saya masalah besar untuk ditangani, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Liu Fenggu mengatakan dia dapat mengingkari kesepakatan mereka jika dia menemukan target kematian yang tidak layak setelah pergi ke kota kabupaten Sembilan Spectre County. Namun, setelah dia menghabiskan waktu dengan Liu Fenggu, dia tahu bahwa Liu Fenggu tidak mungkin berbohong kepadanya tentang pria itu. Untuk alasan ini, dia yakin dia akan memenuhi akhir kesepakatannya. Dengan metode surgawi, kemampuan surgawi, dan teknik yang dapat merebut senjata surgawi, Anda akan dapat membunuhnya sebelum Anda menjadi surgawi emas yang luar biasa. Dengan bakat bawaan Anda, tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk menjadi Valet Sun Golden Celestial. Pada saat itu, kamu pasti bisa mengalahkannya dan membawanya padaku. Liu Fenggu berkata dengan percaya diri. Meskipun ada celah besar antara Valet Sun Golden Celestials dan Grid Overarching Golden Celestials, dia percaya pemuda berpakaian ungu di hadapannya akan mampu mengalahkan Grid Overarching Golden Celestial dengan berbagai metode luar biasa yang telah dia kuasai. Duan Lingtian tersenyum kecut. Gubernur kota, sepertinya Anda memiliki banyak kepercayaan pada saya. Petik 2. Itu bukan kepercayaan buta. Saya yakin akan potensi Anda. Liu Fenggu memandang Duan Lingtian dengan tatapan membara sebelum akhirnya mengubah topik. Saudara Lingtian, apa yang Anda lakukan ketika Anda meninggalkan perkebunan hari ini? Saya membeli beberapa memori Celestial Talismans yang berisi pengetahuan dasar tentang alam Devata. Karena saya baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven belum lama ini, saya harus banyak belajar, kata Duan Lingtian. Yah, itu benar. Ketika saya baru saja naik, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya memperoleh pengetahuan setelah saya menyelesaikan layanan saya di tambang Batu Surgawi di kota lain di 9 Spectre County. Liu Fenggu mengangguk. Gubernur kota, kamu juga naik dari alam duniawi. Duan Lingtian agak terkejut. Iya, sudah lebih dari seribu tahun sejak saya naik ke Spirit Overarching Heaven. Saat itu, saya tidak sekuat kamu jadi saya harus melayani di lokasi penambangan Batu Surgawi segera setelah saya naik, kata Liu Fenggu dengan sedikit nostalgia di matanya. Gubernur kota, kamu belum menjadi surga emas yang menyeluruh bahkan setelah lebih dari seribu tahun. Duan Lingtian tidak menyangka Liu Fenggu telah naik begitu lama. Apakah menurutmu semua orang seperti kamu? Meskipun bakat bawaan saya dianggap yang terbaik di antara mereka yang naik bersama saya, saya baru menjadi Indigo Sun Golden Celestial setelah sekitar seribu tahun. Aku butuh sepuluh tahun untuk menjadi Surgawi-Surgawi Valet Moon sementara itu hanya butuh beberapa bulan. Meskipun lingkungan kultivasi dan sumber daya yang saya miliki tidak sebaik milik Anda, tidak diragukan lagi bakat bawaan Anda luar biasa. Sejak saya naik, saya belum pernah mendengar siapapun, bahkan para jenius yang sangat berbakat, yang hanya membutuhkan beberapa bulan untuk menjadi Surgawi-Surgawi Valet Bulan dari Surgawi-Surgawi Indigo Moon, kata Liu Fenggu. Duan Lingtian tersenyum tipis. Dia memiliki 99 Heavenly Fains. Ini memungkinkan dia untuk berdiri di atas yang lain. Setelah beberapa saat, dia mengubah topik pembicaraan. Gubernur, apakah Api Surgawi yang dibutuhkan oleh Celestial Alchemist dan Celestial Weapons Craftsman sulit ditemukan? Bab 2626 Informasi Tentang Api Surgawi Api Surgawi, mata Liu Fenggu membelalak, dan dia mulai sedikit ketika mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Duan Lingtian bingung dengan reaksi Liu Fenggu terhadap kata-kata, Api Surgawi. Ketika Liu Fenggu sadar kembali, dia mengangguk. Sebagai dasar dari Celestial Alchemist dan Celestial Weapons Craftsman, Celestial Fires adalah sesuatu yang sulit untuk dicari. Seseorang hanya dapat mengambil kesempatan itu. Mengapa? Apakah Anda tertarik dengan Api Surgawi, Saudara Lingtian? Petik 2 Iya, Duan Lingtian mengangguk. Saya adalah seorang pengrajin senjata dan alkemis di alam duniawi. Ketika saya belajar tentang penyempurnaan pil dan penempaan senjata di alam devata, saya menemukan ada kesamaan dengan penyempurnaan pil dan penempaan senjata di alam duniawi. Saya akan dapat menerapkan pengetahuan saya dari dunia-duniawi di sini juga. Petik 2 Liu Fenggu mengangguk. Saya melihat, di alam devata, ada banyak alkemis surgawi dan pengrajin senjata surgawi yang luar biasa karena pengalaman dan teknik mereka dari alam duniawi. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, namun, terlepas dari seberapa terampil atau berpengalamannya seseorang, seseorang tidak akan bisa memperbaiki pil atau menempa senjata di alam devata tanpa api surgawi. Petik 2 Liu Fenggu dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, Saudara Lingtian, kesampingkan Anda kekurangan api surgawi, pil surgawi dan senjata surgawi tingkat apa yang menurut Anda dapat Anda perbaiki dan tempah? Banyak yang telah naik memiliki banyak pengalaman dalam pemurnian pil dan penempaan senjata dari alam duniawi. Begitu mereka mendapatkan api surgawi, mereka mampu memperbaiki dan menempa pil dan senjata primitif dan kelas biasa-biasa saja. Secara alami, hanya segelintir yang mampu memurnikan dan menempa pil dan senjata kelas terkemuka. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk memperbaiki dan menempa pil surgawi dan senjata surgawi yang terkemuka. Namun, saya harus memperbaiki keterampilan saya dan menempa sebelum saya dapat memperbaiki dan menempa pil dan senjata kelas tertinggi, kata Duan Lingtian terus terang. Dia tidak merasa perlu berbohong. Bagaimanapun, tanpa api surgawi, tidak peduli seberapa terampil dia. Seperti kata pepatah, pembicara tidak memiliki niat tertentu, tetapi pendengar menyimpannya dengan hati. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Fenggu tercengang. Dia tahu Duan Lingtian tidak berbohong padanya. Kesampingkan api surgawi, perlu dicatat bahwa hanya segelintir orang yang mampu memurnikan dan menempa pil dan senjata kelas terkemuka segera setelah mereka naik. Tidak hanya bakat kultifasi Duan Lingtian yang sangat tinggi, tetapi bahkan keterampilan pemurnian pil dan penempaan senjatanya pun tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut? Duan Lingtian menghela nafas. Sangat disesalkan. Tanpa api surgawi, ini hanyalah kata-kata kosong. Petik 2 Saudara Lingtian, tatapan Liu Fenggu berubah dan ekspresinya tiba-tiba berubah serius pada saat ini. Seolah-olah dia baru saja membuat keputusan besar. Hem, Duan Lingtian memandang Liu Fenggu dengan bingung. Dia juga memperhatikan kelainan Liu Fenggu. Liu Fenggu melihat ke arah Duan Lingtian dan berkata dengan sungguh-sungguh, Balaslah aku. Balaslah aku, dan aku akan mengarahkanmu ke arah api surgawi. Anda dapat mengambilnya saat itu juga. Selain itu, ada kemungkinan besar api surgawi lebih tinggi dari kelas primitif. Itu mungkin api surgawi kelas biasa-biasa saja. Petik 2 Kak kamu tahu lokasi api surgawi. Dan itu mungkin api surgawi kelas biasa-biasa saja. Duan Lingtian sangat terkejut dengan kata-kata Liu Fenggu. Dia tidak berharap Liu Fenggu mengetahui lokasi api surgawi. Selain itu, itu adalah api surgawi kelas biasa-biasa saja. Ketika dia sadar kembali, matanya seterang bintang di langit malam. Iya, Liu Fenggu menganggu. Iya, saya menemukannya secara kebetulan sebelum saya meninggalkan Nine Spectre County. Saya pernah ke sana sendirian sekali, tapi saya tidak mampu mendapatkan api surgawi. Saya pikir seseorang harus menjadi Celestial Emas besar setidaknya untuk mengambil api surgawi. Namun demikian, saya telah menyembunyikannya dengan meletakkan beberapa formasi tersembunyi. Kecuali jika Celestial Emas menyeluruh atau mereka yang lebih kuat dengan sengaja mencari area dengan kesadaran surgawi mereka, itu akan tetap tersembunyi. Dia terus berkata, Dulu, ketika saya menyadari saya tidak dapat mengambil api surgawi, saya berpikir untuk memberitahu Gubernur Lord County tentang hal itu. Namun, pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Matanya terbakar amarah ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Liu Fenggu terus berkata, Saya telah memikirkan semuanya. Karena murid langsung saya dibunuh oleh yang terhormat penatua Zhou Tong, saya akan mencari Gubernur Kabupaten Tuan untuk mencari keadilan bagi murid saya. Jika dia bersedia melakukannya, saya akan memberitahunya tentang api surgawi. Sayangnya, Gubernur Kabupaten hanya menegur Zhou Tong. Saya mengerti itu untuk kebaikan yang lebih besar. Saya bahkan mungkin membuat keputusan yang sama jika saya berada di posisinya. Bagaimanapun, Zhou Tong adalah orang terkuat setelah Gubernur Kabupaten di Kabupaten 9 Spektre. Segera setelah itu, saya dipaksa pergi karena Zhou Tong. Meskipun saya tidak menyalahkan Gubernur Wilayah Tuan, saya memutuskan untuk tidak memberitahu dia tentang api surgawi. Saya memutuskan untuk menyimpannya untuk diri saya sendiri dan berencana untuk mengambilnya kembali setelah saya menjadi surga emas yang menyeluruh. Petik 2 Liu Feng Gu berhenti sejenak sebelum dia berbicara lagi dengan senyum pahit di wajahnya. Untuk alasan itu, saya telah mencari banyak memori celestial jimat tentang penyempurnaan pil dan penempaan senjata ketika saya tiba di Blue Deep Spectre City. Saya bahkan merasakan sedikit penyesalan karena tidak belajar lebih banyak tentang penyempurnaan pil dan penempaan senjata ketika saya berada di alam duniawi. Kemudian, saya menemukan bahwa saya tidak memiliki cara untuk berlatih tanpa api surgawi sehingga semua pengetahuan saya bersifat teoritis. Petik 2 Karena kamu berencana menyimpan api surgawi untuk dirimu sendiri, mengapa kamu memberitahuku tentang itu sekarang? Duan Lingtian bertanya dengan bingung. Pertama-tama, saya tidak yakin kapan dan apakah saya akan menjadi tahap surgawi emas yang menyeluruh. Jika saya gagal, rahasianya akan mati bersama saya atau orang lain akan menemukannya. Kedua, itu karena bakat Anda dalam penyempurnaan pil dan penempaan senjata. Dengan bakat kultivasi Anda yang luar biasa, saya yakin masa depan Anda tidak terbatas. Memberi Anda api surgawi adalah tanda niat baik dari saya kepada Anda. Siapa tahu, mungkin saya akan menerima lebih banyak manfaat sebagai balasannya daripada menyimpan api surgawi untuk diri saya sendiri, Liu Fenggu menjawab dengan jujur. Tatapan penuh pengertian bisa dilihat di matanya ketika dia menatap Duan Lingtian. Gubernur, setelah mendengarkan kata-kata Anda, saya berharap saya dapat menumbuhkan sepasang sayap sekarang dan terbang ke kota kabupaten dari Kabupaten Sembilan Spektra untuk menangkap Zoutong untuk Anda, kata Duan Lingtian. Api surgawi memang terlalu menggoda. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda masih bukan tandingan Zoutong bahkan jika Anda sudah lebih kuat dari kebanyakan surga emas. Bahkan jika Anda berada di perkebunan gubernur kabupaten sekarang, Anda tidak akan bisa membalas dendam untuk saya dulu. Liu Fenggu menggelengkan kepalanya. Aku tahu, hanya saja api surgawi terlalu menggoda. Selain itu, Anda bahkan mengatakan itu mungkin api surgawi kelas biasa-biasa saja. Kata Duan Lingtian. Bahkan seseorang dengan api surgawi primitif dapat menjadi ancaman bagi celestial emas besar yang menyeluruh. Jika seseorang memiliki api surgawi kelas biasa-biasa saja, mereka akan dapat mengancam surga tertinggi surgawi yang bahkan lebih kuat dari surgawi emas yang menyeluruh. Jika mereka memilih untuk meledakkan api surgawi yang biasa-biasa saja, jika surga tertinggi surgawi biasa berada dalam jarak seribu meter, surga agung surgawi tertinggi pasti akan mati. Bahkan jika langit tertinggi surgawi yang kuat itu berhasil mempertahankan diri, mereka masih akan terluka parah. Menurut pendapat Duan Lingtian, api surgawi tidak hanya penting untuk penyulingan pil dan penempaan senjata, tetapi juga merupakan alat penyelamat hidup yang kuat yang dapat digunakan untuk melawan surgawi emas yang luar biasa dan surga surgawi tertinggi. Sepertinya itu adalah api surgawi kelas biasa-biasa saja, tapi aku tidak 100% yakin. Itu hanya perasaan. Ini sangat berbeda dari api surgawi tingkat primitif yang saya dengar, kata Liu Fenggu. Ini sangat berbeda dari api surgawi tingkat primitif. Lalu, apa bedanya dengan api surgawi tingkat tertinggi atau terkemuka? Duan Lingtian bertanya dengan penuh semangat. Saudara Lingtian, Liu Fenggu berkata sambil tersenyum pahit, aku hanya mendengar tentang karakteristik kebakaran surgawi tingkat primitif. Jangankan kebakaran surgawi yang menonjol atau tingkat tertinggi, aku bahkan tidak yakin tentang karakteristiknya dari api surgawi kelas biasa-biasa saja. Petik 2. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti bahwa api surgawi mungkin bisa menjadi api surgawi yang menonjol atau kelas tertinggi? Duan Lingtian bertanya saat napasnya menjadi cepat. Bab 2627 banding 2627. Betulkah? Saya kira tidak. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Fenggu sangat terkejut. Meskipun sulit baginya untuk mendekati api surgawi dan mengambilnya kembali saat itu, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa itu bisa menjadi api surgawi yang menonjol atau tertinggi. Berdasarkan apa yang dia ketahui, hanya Grid Overarching yang bisa mendekati dan mengambil api surgawi primitif yang langka. Namun, Golden Celestials dapat mengambil api surgawi primitif biasa dengan bantuan alat tertentu. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang api surgawi yang biasa-biasa saja, tentu saja, dia tahu itu akan lebih sulit untuk mengambil atau mendapatkan api surgawi yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan api surgawi primitif. Grid Overarching Golden Celestials atau mereka yang lebih kuat akan merasa mudah untuk mengambil Celestial Fire Primitif. Tidak terpikir olehnya bahwa api surgawi yang kebetulan dia temukan bisa menjadi kelas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia telah memberitahu Duan Lingtian bahwa itu adalah api surgawi yang biasa-biasa saja. Tentu, ini hanya spekulasi, dia juga tidak 100% yakin. Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum, Gubernur, apakah Anda menyesal memberitahu saya tentang api surgawi setelah mendengarkan kata-kata saya? Tidak, Liu Fenggu menggelengkan kepalanya. Kesampingkan fakta bahwa api surgawi tidak mungkin menjadi api surgawi yang menonjol atau tertinggi, bahkan jika memang demikian, itu bukanlah sesuatu yang bisa saya dapatkan. Lagipula, tidak pasti apakah aku bisa menjadi surga emas yang menyeluruh. Saya sadar akan kekuatan saya sendiri. Selain itu, jika api surgawi benar-benar api surgawi yang menonjol atau tertinggi, saya khawatir bahkan celestial emas besar yang menyeluruh mungkin tidak dapat mengambilnya, apalagi saya. Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa mencela diri sendiri. Apakah itu api surgawi primitif, biasa-biasa saja, menonjol, atau tertinggi, selama itu adalah api surgawi, saya tertarik padanya, sedikit antisipasi dapat dilihat di mata Duan Lingtian saat ini. Dia tidak menyembunyikan keinginannya untuk mendapatkan api surgawi. Dengan kekuatanmu saat ini, saudara Lingtian, tidak mungkin bagimu untuk mengambil api surgawi bahkan jika kamu pergi ke sana. Ketika kamu bisa mengalahkan Zhou Tong, mungkin, kamu akan cukup kuat untuk mengambil api surgawi, Liu Fenggu berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar bertekad untuk membalas dendam. Duan Lingtian menatap Liu Fenggu dengan saksama sambil bertanya, Gubernur, jika saya menemukan Zhou Tong tidak pantas mati ketika saya tiba di kota kabupaten dan mengingkari kesepakatan kita, apakah Anda masih bersedia mengungkapkan lokasi api surgawi bagiku? Petik 2 Jangan khawatir, Liu Fenggu tersenyum percaya diri. Saya yakin Anda tidak akan mengingkari kesepakatan kami. Menurutnya, jika Zhou Tong tidak pantas mati, maka tidak ada seorang pun di dunia yang pantas mati. Setelah beberapa saat, Liu Fenggu pergi, dan Duan Lingtian kembali ke kamarnya untuk melanjutkan membaca memori Celestial Talismans yang dia beli di Blue Deep Spectre City. Menorekan Celestial Talisman tidak sesulit pil penyulingan atau senjata tempa. Bagaimanapun, itu tidak membutuhkan api surgawi yang langka. Golden Celestials dan mereka yang lebih kuat dapat dengan mudah menguasai penulisan Celestial Talisman selama mereka bersedia meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Untuk memori Celestial Talismans atau floating image Celestial Talismans biasa, bahkan Golden Celestials biasa dapat menuliskannya selama mereka mengetahui prasasti tersebut. Adapun minor major floating image Celestial Talisman, Golden Celestials biasa juga akan bisa menorekannya. Masalahnya, jimat itu membutuhkan bahan langka. Itu juga karena alasan ini bahwa jimat gambar mengambang besar kecil langka dan mahal. Petik 2. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian memperoleh tingkat pemahaman tertentu tentang jimat surgawi di alam Devata. Ini semua adalah Celestial Talismans tipe bantuan. Untuk menuliskan Celestial Talismans offensive, Celestial Talismans defensive, dan gerakan Celestial Talismans, seseorang harus menjadi Great Overarching Golden Celestial atau lebih kuat untuk menuliskan jimat bahkan jika seseorang mengetahui prasasti masing-masing untuk itu. Semakin tinggi nilai jimat, semakin kuat jimat itu. Jimat yang kuat ini akan berguna dalam situasi putus asa. Jimat ofensif yang kuat dan bermutu tinggi bahkan bisa membunuh. Faktanya, para Celestial muda yang datang dari latar belakang yang luar biasa-biasanya diberikan banyak jimat untuk digunakan dalam situasi kritis untuk menyelamatkan hidup mereka. Petik 2. Setelah mengetahui tentang jimat surgawi, Duan Lingtian beralih ke jimat surgawi memori yang lain. Di alam Devata, tidak ada perbedaan antara kultifator bela diri dan kultifator dao. Hal ini disebabkan banyaknya metode surgawi yang kuat dan kemampuan surgawi di alam Devata sehingga seseorang tidak perlu hanya mengandalkan energi langit dan bumi dalam pertempuran tidak seperti alam duniawi. Petik 2. Adapun Heavenly Fanes, hanya mereka yang memiliki setidaknya 88 Heavenly Fanes dianggap sebagai keajaiban. Kecepatan kultifasi mereka jauh melampaui langit biasa. Di alam duniawi, sangat jarang menemukan seseorang dengan 81 alam surgawi. Namun, banyak penduduk asli alam Devata memiliki 81 alam surga atau lebih. Duan Lingtian sangat terkejut saat mengetahui hal ini. Wow, sepertinya memiliki 81 Heavenly Fanes atau lebih adalah hal biasa di alam Devata. Petik 2. Vena surgawi seseorang akan menentukan kecepatan kultifasi seseorang dan kecepatan mobilisasi energi asal surgawi. Mereka yang memiliki lebih banyak vena surgawi memiliki keuntungan dalam dua aspek ini. Namun, keunggulan itu tidak terlalu istimewa. Bagaimanapun, ada banyak pertemuan kebetulan di alam Devata yang juga dapat meningkatkan kecepatan mobilisasi dan kultifasi. Faktanya, beberapa kaisar surgawi dari alam Devata lainnya memiliki kurang dari 81 pembuluh darah surgawi. Jumlah Heavenly Fanes yang tinggi hanya akan memberi satu permulaan. Pertemuan kebetulan masih penting. Setelah mengetahui hal ini, Duan Lingtian yang memiliki 99 Heavenly Fanes mulai menyingkirkan perasaan superior yang dimilikinya sejak ia tiba di Spirit Overarching Heaven. Tidak heran Senior Feng King yang berhasil membangun sebuah kerajaan untuk dirinya sendiri hanya dalam 10.000 tahun dan menjadi salah satu kaisar surgawi yang berkuasa atas solitari destruktif Heaven, salah satu dari 81 surga di alam Devata, meskipun dia hanya memiliki 81 Heavenly Fanes. Petik 2. Kembali ketika Duan Lingtian masih di alam duniawi, dia telah mendengar bahwa Feng King yang memiliki 81 Vena Suci, atau dikenal sebagai Vena Surgawi di alam Devata. Jika bukan karena aku, Senior Feng King yang masih akan menjadi kaisar surgawi di surga yang menghancurkan soliter, hidup dan sehat. Namun, sekarang dia terjebak di salah satu dari tujuh tempat paling berbahaya di alam Devata, hidupnya dan kematian tidak diketahui. Bahkan kaisar surgawi akan sulit bertahan di tempat itu. Setelah memikirkan hal ini, Duan Lingtian menutup matanya dan secara naluriah mengepalkan tangannya saat dia gemetar karena marah. Duan Lingtian tiba-tiba membuka matanya yang penuh amarah sambil berkata dengan gigi terkatuk, Jika sesuatu terjadi pada Senior Feng King yang, aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu sebelum membakarmu menjadi abu, Yun King yang. Petik 2. Satu bulan kemudian, tiga sosok terbang melintasi langit Blue Dispector City dengan kecepatan kilat. Kelompok tiga orang meninggalkan Blue Dispector City. Seorang pria tua berpakaian abu-abu terbang di depan. Dia memiliki tubuh sedang dan penampilan biasa, tetapi temperamennya elegan dan dia memiliki aura dunia lain tentang dia. Para pria muda mengikuti dari belakang pria tua itu. Satu orang berpakaian ungu sementara yang lainnya berpakaian hitam. Keduanya tinggi dan tegap. Mereka juga tampan dan tidak mudah didekati. Kelompok tiga orang ini tidak lain adalah Duan Lingtian, Qin Yu, dan utusan khusus yang dikirim oleh Gubernur Kabupaten dari Kabupaten 9 Spectre. Utusan khusus dari Gubernur Kabupaten adalah pria tua berpakaian abu-abu. Dia datang pagi-pagi sekali dan menolak tawaran Liu Fenggu untuk menginap di Blue Dispector City. Dia telah meninggalkan kota dengan tergesa-gesa dengan Duan Lingtian dan Qin Yu di belakangnya saat mereka terbang menuju kota Kabupaten 9 Spectre County. Tiba-tiba, orang tua berpakaian abu-abu yang terbang memimpin berbalik untuk berbicara dengan Qin Yu yang terbang di sebelah Duan Lingtian. Qin Yu, saya membaca jimat surgawi yang diberikan kepada saya oleh Gubernur Kota Liu tentang kamu. Sekitar setengah tahun yang lalu, kamu hanyalah seorang perwira di Tentara Naga Hitam Kota berdarah Spectre, kan? Petik 2. Iya, Qin Yu mengangguk. Aku sudah lama mendengar Blue Dispector City memiliki sekitar 10 celestial emas yang berusia kurang dari 100 tahun. Aku tidak menyangka seorang pemuda yang hanya seorang centurion dari Tentara Naga Hitam setengah bulan yang lalu akan dipilih untuk pergi ke tanah milik Gubernur Kabupaten di Kota 9 Kabupaten. Dia melanjutkan untuk memuji Qin Yu, itu jarang. Kamu cukup mampu. Petik 2. Terima kasih atas pujian Anda. Qin Yu memaksakan senyum tipis di wajahnya yang tanpa emosi. Orang tua itu mengangguk pada Qin Yu sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangkat alisnya sedikit sambil berpikir, karena Gubernur Kota telah memberikan utusan khusus tersebut sebuah jimat surgawi tentang Qin Yu. Aku yakin dia juga telah memberinya jimat surgawi tentang diriku. Aku ingin tahu apa yang dikatakan tentang aku. Petik 1. Meskipun Duan Lingtian tidak tahu apa yang dikatakan Liu Fenggu tentang dia di memori Celestial Talisman, dia yakin Liu Fenggu tidak akan mengatakan apapun yang akan berbahaya baginya. Setelah menghabiskan waktu dengan Liu Fenggu, dia tahu Liu Fenggu bukanlah pria yang tercelah. Selain itu, Liu Fenggu tidak akan membahayakannya karena Liu Fenggu membutuhkannya untuk membalas dendam untuknya dan murid langsungnya. Bab 2628 Perampok Duan Lingtian, dalam memori Celestial Jimat yang diberikan kepadaku, Gubernur Kota Liu berkata kamu baru bergabung dengan tentara Naga Hitam setengah tahun yang lalu. Selain itu, Anda membunuh Celestial Emas hanya dengan satu serangan segera setelah Anda bergabung dengan tentara. Selanjutnya, Anda memutuskan lengan dan kaki Kapten Yang Kongping dari tentara Silverwim di sebuah restoran di kota berdarah spektre. Saya mendengar Yang Kongping adalah Orange Sun Golden Celestial yang berada di peringkat 3 teratas di Silverwim Army. Karena alasan ini, Gubernur Kota Liu telah memberikan tempat lain kepada Anda. Jelas dia sangat memikirkanmu. Petik 2 Duan Lingtian menjawab dengan rendah hati, Gubernur Kota hanya bersikap baik. Petik 2 Tidak perlu menjadi rendah hati, orang tua itu tersenyum tipis. Kamu bahkan belum berusia 100 tahun, tapi kamu mampu mengalahkan seorang Kapten yang merupakan Orange Sun Golden Celestial dan berada di peringkat 3 teratas di Silverwim Army. Ini berarti Anda harus menjadi salah satu Celestial Emas terkuat di kota Blue Dispectre yang berusia kurang dari 100 tahun. Gubernur Kota Liu bukanlah orang yang terburu. Anda harus pantas mendapatkan tempat ini yang telah dia berikan kepada Anda. Orang tua berpakaian abu-abu itu memandang Duan Lingtian setuju setelah dia selesai berbicara. Tidak diragukan lagi bahwa Duan Lingtian adalah Celestial Emas terkuat di antara Celestial Emas yang belum mencapai usia 100 tahun, berdasarkan prestasinya. Bahkan Kinyu yang terbang di sebelah Duan Lingtian yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven bukanlah tandingan Duan Lingtian. Orang tua itu tidak menyadari bahwa Duan Lingtian baru saja naik karena dia tidak berada di kota Blue Dispectre. Namun demikian, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia menyadarinya. Apa itu lelucon? Seorang surgawi Celestial yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven belum lama ini berhasil mengalahkan Yang Kong Ping yang menduduki peringkat tiga teratas di antara Kapten Pasukan Silverurim. Meskipun jiwa Duan Lingtian dilindungi oleh potongan logam yang rusak, orang lain mungkin tidak dapat menebak basis kultivasi dan usianya melalui jiwanya. Namun, Golden Celestial sebisa menebak usianya berdasarkan auranya. Karena alasan ini, dengan pandangan sekilas, lelaki tua itu yakin Duan Lingtian berusia kurang dari 100 tahun. Seperti yang kalian berdua tahu, aku adalah utusan khusus dari Real Gubernur County. Nama saya Zheng Kiyu, dan saya seorang penatua di kawasan dalam perkebunan Gubernur Kabupaten. Orang tua itu memandang Duan Lingtian dan Kin Yu saat dia memperkenalkan dirinya. Meskipun ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah, keterkejutan Kin Yu jelas terukir di wajahnya, seorang tetua dalam real. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Penatua Zheng Kiyu, berdasarkan pengetahuan saya, hanya ada 13 tetua dalam perkebunan di tanah Gubernur Kabupaten. Setiap salah satu tetua dalam adalah Valetsun Golden Celestial. Dia menatap Zheng Kiyu dengan kagum saat dia berbicara. Dia tidak menyadari bahwa utusan khusus yang dikirim oleh Gubernur Kabupaten adalah seorang tetua dalam dan surga emas Valetsun. A Valetsun Golden Celestial adalah puncak Golden Celestial dan paling dekat dengan menjadi Great Overarching Golden Celestial. Sebaliknya, Duan Lingtian tetap tenang dan tidak terpengaruh. Bagaimanapun, dia telah mempelajari tentang Zheng Kiyu melalui Liu Fenggu melalui transmisi suara sebelum mereka berangkat dari Blue Deep Spectre City. Dia sudah lama tahu bahwa lelaki tua ini adalah Valetsun Golden Celestial dan seorang tetua dalam perkebunan Gubernur County. Sembilan kota itu jauh dari kota kabupaten. Sembilan kabupaten tersembunyi. Pasti akan ada perampok selama perjalanan. Beberapa dari perampok ini adalah Valetsun Golden Celestial. Untuk alasan ini, Gubernur Kabupaten telah mengirim para tetua perkebunan ke sembilan kota untuk mengawal para pemuda yang telah dipilih kembali ke kota kabupaten. Ini untuk keselamatanmu, Zheng Kiyu menjelaskan. Qin Yu mengangguk sebagai jawaban. Penatua Zheng Kiyu, Duan Lingtian memandang Zheng Kiyu dan dengan rasa ingin tahu bertanya, apakah Anda tahu mengapa Gubernur Kabupaten merekrut Golden Celestial yang berusia kurang dari 100 tahun dari sembilan kota seperti Qin Yu dan saya? Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi ku dengar itu ada hubungannya dengan rumah Raja King. Zheng Kiyu berkata, ini bukanlah hal baru bagi Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia sudah mengetahui tentang ini dari Liu Fenggu, Gubernur Kota Blue di Spectra City. Sebaliknya, emosi yang tidak dapat dipahami melintas di mata Qin Yu ketika Zheng Kiyu menyebutkan rumah Raja King. Secara alami, Duan Lingtian dan Zheng Kiyu tidak menyadarinya. Tiba-tiba, Zheng Kiyu berkata dengan suara rendah, saya baru saja berbicara tentang perampok. Saya tidak menyangka mereka akan muncul begitu cepat. Matanya tertuju pada suatu titik di langit seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Duan Lingtian dan Zheng Kiyu mengikuti dan melihat ke langit juga. Mereka menemukan salah satu awan tampak berbeda dari yang lain. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, banyak sosok terbang keluar dari balik awan dan mengelilingi mereka dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari Valetsun Golden Celestial, kamu menemukan kami begitu cepat. Saat ini, tiga dari mereka dikelilingi oleh lebih dari 20 orang. Dua orang melangkah maju tanpa tergesa-gesa dan menghalangi Duan Lingtian dan yang lainnya. Yang satu berpakaian hitam dan yang lainnya berpakaian putih. Orang tua berpakaian hitam itu kurus seperti tongkat bambu sedangkan orang tua berpakaian putih itu gemuk dan bulat seperti bola. Kedua mata mereka tertuju pada Zheng Kiyu. Ekspresi Qin Yu berubah begitu dia mendengar kata-kata mereka. Jelas bahwa mereka tidak takut pada Valetsun Golden Celestial. Bahkan Duan Lingtian dikejutkan oleh kata-kata perampok itu. Dia berpikir dalam hati, kami benar-benar beruntung bisa bertemu dengan Valetsun Golden Celestial. Dia yakin bahwa dua orang tua yang berdiri di hadapannya yang tampaknya tidak takut pada Zheng Kiyu bukanlah Celestial Emas Besar karena dia tahu Celestial Emas Besar tidak akan merampok wisatawan di tempat kecil seperti Kabupaten Sembilan Spektre. Namun, karena mereka tidak takut pada Zheng Kiyu, kemungkinan besar mereka, atau seseorang dalam kelompok mereka, juga merupakan Valetsun Golden Celestials. Anda berani menunjukkan diri Anda meskipun Anda tahu basis kultivasi saya. Zheng Kiyu berkata dengan suara yang dalam saat dia menatap kedua pria tua itu, jika saya tidak salah, Anda harus menjadi perampok terkenal dari Sembilan Spektre County, pahlawan hitam dan putih. Kamu benar. Kamu cukup cerdik. Senyum yang tampaknya tidak berbahaya muncul di wajah lelaki tua berbaju putih itu saat dia menyipitkan matanya. Setelah mendengar konfirmasi orang tua berpakaian putih tentang identitasnya, senyum tipis muncul di wajah Zheng Kiyu. Meski tersenyum, niat membunuh mulai keluar dari tubuhnya. Aku sudah lama mendengar pahlawan hitam dan putih adalah surgawi emas matahari Valet yang sangat licik dan memiliki banyak tempat persembunyian. Gubernur Kabupaten kami telah mengirimkan banyak orang untuk menyingkirkan kalian berdua tapi semuanya gagal menemukan keberadaanmu. Sempurna. Betapa beruntungnya aku bisa bertemu kalian berdua di sini. Petik 2. Tanah milik Gubernur Kaunti Begitu Zheng Kiyu selesai berbicara, ekspresi pria tua berjubah putih dan pria tua berpakaian hitam segera berubah. Demikian pula, ekspresi lebih dari 20 orang yang mengelilingi Duan Lingtian dan Qin Yu juga berubah. Beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar ketakutan. Tanah milik Gubernur Kabupaten. Itu adalah kekuatan terbesar dan terkuat di Nine Spectre County. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pria telah dikirim dari tanah milik Gubernur Kabupaten untuk menghancurkan gerombolan perampok ini. Karena alasan ini, mereka hidup nomaden, takut tinggal di satu tempat terlalu lama. Faktanya, mereka baru saja tiba di sekitar kota Blue di Spectre belum lama ini. Mereka benar-benar tidak berharap untuk bertemu seseorang dari tanah milik Gubernur Kabupaten di sini. Ketika mereka melihat Zheng Kiyu, Valetsun Golden Celestial, mereka mengira dia akan menjadi target yang baik. Siapa yang tahu dia akan berubah menjadi bom waktu. Kakamu dari Real Gubernur County. Orang tua berjubah hitam memandang Zheng Kiyu dan berkata setelah menarik napas dalam-dalam, jika Anda menunjukkan kepada kami token identitas Anda yang membuktikan bahwa Anda berasal dari tanah milik Gubernur Kabupaten, kami tidak hanya akan membiarkan Anda pergi tanpa cedera, tetapi kami akan juga memberi Anda kompensasi dengan seribu batu surgawi biasa-biasa saja. Petik 2. Jika orang-orang ini benar-benar dari tanah milik Gubernur Kota, para perampok tahu mereka tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Bahkan jika pihak lain lebih lemah, mereka tetap tidak berani membunuh mereka. Bagaimanapun, itu akan benar-benar membuat marah Gubernur Kota, dan dia bahkan mungkin mengirim Celestial Besar untuk memburu mereka. Sebelumnya, Gubernur Kota tidak mengirim Celestial Emas Besar untuk mengejar mereka karena keberadaan mereka disembunyikan. Namun, jika Celestial Emas yang luar biasa menaruh pikirannya padanya, tidak akan butuh waktu lama bagi gerombolan perampok untuk ditemukan kecuali mereka meninggalkan sembilan kabupaten tersembunyi dan sekitarnya. Itu tidak perlu, kata Zheng Kiyu acuh tak acuh, karena kamu telah menunjukkan dirimu, kamu harus tinggal. Matanya bersinar lebih terang dan lebih terang saat dia berbicara. Sungguh arogan, seperti kata pepatah, bahkan boneka tanah liat memiliki api di dalamnya. Ekspresi pria tua berpakaian hitam itu menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Zheng Kiyu. Dia berkata dengan suara rendah, hanya ada kalian bertiga, dan kamu satu-satunya Valetsun Golden Celestial di grupmu. Jika kita bertarung, kamu pasti akan dirugikan. Karena Anda bersikeras untuk bertempur, jangan salahkan kami karena mengabaikan tanah milik gubernur kabupaten saat kami membunuh Anda semua. Paling-paling, kita hanya harus lari dari Nine Spectres City setelah membunuh kalian bertiga. Petik 2. Bab 2629 Membunuh Spree 2 Valetsun Golden Celestials Setelah mendengar Zheng Kiyu mengatakan kedua pria tua itu adalah Valetsun Golden Celestials, ekspresi Qin Yu segera berubah. Bahkan ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Namun, ketika Duan Lingtian mengetahui bahwa Zheng Kiyu tampaknya tidak takut pada 2 Valetsun Golden Celestial, dia menyadari bahwa Zheng Kiyu yakin bisa mengalahkan 2 Valetsun Golden Celestials. Untuk alasan ini, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Itu bukan hanya karena kepercayaan Zheng Kiyu, tetapi dia juga percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Kecuali Valetsun Golden Celestials telah menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi yang mendalam, Duan Lingtian yakin dia bahkan tidak perlu menggunakan artefak Devata, pedang indah tujuh lubang, untuk mengalahkan mereka. Bahkan jika 2 Valetsun Golden Celestials telah menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi yang mendalam, dia yakin dia masih bisa mengalahkan mereka selama dia menggunakan pedang indah tujuh lubangnya. Secara alami, jika tidak perlu, dia lebih suka tidak menggunakan pedang indah tujuh lubang. Seven Orifices Exquisite Sword adalah kartu as di lengan bajunya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Apakah begitu? Zheng Kiyu tersenyum menanggapi ancaman pria tua berpakaian hitam itu. Matanya berbinar dingin saat dia berkata, silakan dan coba. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tidak takut dengan ancaman. Setelah mendengar kata-kata Zheng Kiyu dan melihat betapa tidak terpengaruhnya Zheng Kiyu, ekspresi pria tua berpakaian putih itu berubah drastis. Dia memandang Zheng Kiyu dengan hati-hati saat dia bertanya, posisi apa yang Anda pegang di Tanah Gubernur Kabupaten? Hanya ada dua kemungkinan di mana Zheng Kiyu tetap tak kenal takut setelah menemukan kekuatan dan identitas mereka. Pertama, Zheng Kiyu hanya berada di garis depan, dan kedua, Zheng Kiyu benar-benar tidak takut dan yakin dia akan mampu mengalahkan atau membunuh mereka. Namun, berdasarkan situasinya, sepertinya yang terakhir lebih mungkin menjadi alasannya. Ingatlah bahwa Zheng Kiyu dari Tanah Milik Gubernur Kabupaten di Kabupaten 9 Spectre adalah orang yang membunuhmu saat kamu di neraka. Begitu Zheng Kiyu selesai berbicara, dia segera bergerak. Kekuatan kekerasan dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti badai tornado. Itu membawanya menuju pahlawan hitam putih. Zheng Kiyu. Orang terkuat kedua di 9 Spectre County selain dari Great Overarching Golden Celestials di 9 Spectre County. Ekspresi pahlawan hitam putih berubah secara dramatis saat ini. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa kaget dan ketakutan di wajah mereka. Zheng Kiyu. Penatua dalam perkebunan Gubernur Kabupaten di kota Kabupaten 9 Spectre County. Terlepas dari Great Overarching Celestials, dia adalah orang terkuat kedua di seluruh 9 Spectre County. Orang terkuat kedua di 9 Spectre County, tidak termasuk Celestial Emas Besar. Duan Lingtian dan Kinyu saling memandang dengan heran setelah mendengar kata-kata pria berpakaian putih. Mereka tidak menyangka utusan khusus yang dikirim untuk mengawal dan menjaga mereka adalah orang terkuat kedua di antara Celestial Emas di seluruh wilayah 9 Spectre. Setelah mendengar ini, ekspresi khawatir di wajah Kinyu segera lenyap. Sepertinya tidak perlu khawatir dengan orang sekaliber seperti itu di sini. Tuan Zeng Kiyu, tolong tunjukkan belas kasihan. Kami bersedia menyerahkan semua harta kami kepada Anda. Orang-orang tua berpakaian putih dan berpakaian hitam berteriak dengan tergesa-gesa saat mereka mundur. Mereka berharap bisa menukar harta mereka untuk hidup mereka. Zeng Kiyu mendengus. Dia berkata dengan jijik, Gubernur wilayah Tuan telah mengatakan bahwa siapapun yang mampu membunuh pahlawan hitam dan putih akan dapat menyimpan harta mereka. Bahkan jika aku membunuhmu, hartamu akan tetap menjadi milikku. Jelas bahwa dia bertekad untuk membunuh Zeng Kiyu, meninggalkan mereka tanpa jalan keluar. Mata pria tua berbaju hitam menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Zeng Kiyu. Dia berkata dengan suara dingin, Saudaraku, karena dia bersikeras membunuh kita, kita hanya akan bertarung dengannya sampai mati. Saya ingin melihat apakah dia memenuhi namanya. Petik 2. Baik, pada saat ini, lelaki tua berbaju putih tahu ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Matanya bersinar dingin juga, dan dia menyipitkan matanya, membuat matanya terlihat lebih kecil di wajahnya yang gemuk. Suara mendesing. Energi asal surgawi yang dimobilisasi lelaki tua berpakaian hitam sebelumnya melonjak keluar dari tubuhnya segera. Pada saat yang sama, dia tidak lupa memerintahkan sekitar 20 bawahannya untuk membunuh Duan Ling Tian dan Kinyu. Semuanya, minggir, bunuh dua pria yang bersamanya. Jika kita harus dibunuh oleh Zeng Kiyu, kita akan menyeret kedua pemuda itu ke neraka bersama kita. Petik 2. Zeng Kiyu tidak menyangka lelaki tua berpakaian hitam itu akan memberikan perintah seperti itu. Ekspresinya berubah seketika. Meskipun dia yakin bisa membunuh pahlawan hitam putih, itu masih membutuhkan waktu. Jika bawahan pahlawan hitam dan putih memutuskan untuk mengabaikan hidup mereka dan menyerang dua pemuda yang bertanggung jawab, dia tidak yakin dia bisa melindungi mereka. Berdasarkan pengetahuannya, bahkan yang paling lemah di antara bawahannya adalah seorang Crimson Sun Golden Celestial. Yang terkuat adalah Yellow Sun Golden Celestial. Bang! Zeng Kiyu yang dengan cepat mendekati pahlawan hitam dan putih berhenti tiba-tiba saat ledakan terdengar di udara. Energinya mengamuk di udara, menyebabkan suara ledakan. Dia berbalik untuk melihat bawahan pahlawan hitam dan putih dengan dingin. Dia berencana untuk membunuh mereka semua terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan pahlawan hitam putih. Ketika bawahan pahlawan hitam putih merasakan tatapan dingin Zeng Kiyu pada mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Ketika pria tua berpakaian hitam melihat keraguan Zeng Kiyu, dia tertawa terbahak-bahak. Zeng Kiyu? Sepertinya Anda peduli dengan kedua pemuda itu, pada saat yang sama, dia dan pria berpakaian putih itu bergerak untuk menghalangi jalan Zeng Kiyu. Dia memerintahkan bawahannya lagi, bunuh mereka. Jangan khawatirkan Zeng Kiyu. Petik 2. Kata-kata pria berpakaian hitam itu membuat Zeng Kiyu merasa sedikit cemas. Matanya berubah menjadi lebih dingin. Targetku adalah pahlawan hitam putih. Jika kamu tetap di tempatmu dan tidak menimbulkan masalah, aku akan mengampuni nyawamu. Dia memutuskan untuk berkompromi untuk memastikan keamanan Duan Lingtian dan Kinyu. Orang-orang yang mengelilingi mata Duan Lingtian dan Kinyu berbinar setelah mendengar kata-kata Zeng Kiyu. Pria berpakaian hitam yang merasakan bawahannya ragu-ragu berkata dengan tergesa-gesa, jangan percaya omong kosongnya. Cepat bunuh kedua pria itu dan lari. Saudaraku dan aku akan melawan Zeng Kiyu sekuat tenaga. Itu akan memberi anda cukup waktu untuk melarikan diri. Petik 2. Setelah mendengar ini, ekspresi Zeng Kiyu berubah lagi. Membunuh. Membunuh mereka. Begitu pria tua berpakaian hitam selesai berbicara, anak buahnya tidak lagi ragu-ragu. Serangan demi serangan menuju Duan Lingtian dan Kinyu. Mereka, tentu saja, lebih mempercayai lelaki tua berpakaian hitam itu daripada Zeng Kiyu. Kalian semua mencari kematian. Setelah melihat ini, Zeng Kiyu tahu tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata lagi. Matanya sedingin es ketika energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya lagi dan mendorongnya ke arah pahlawan hitam dan putih seperti badai. Zeng Kiyu, karena ini adalah pilihanmu, kematian mereka akan menjadi kesalahanmu. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan kejam. Pada saat yang sama, dia juga bergerak menuju Zeng Kiyu. Di sisi lain, lelaki tua berpakaian putih bergabung dengan lelaki tua berpakaian hitam dan menyerang Zeng Kiyu karena mereka tahu mereka tidak punya jalan keluar lain. Sementara itu, Duan Lingtian terkejut dengan kekuatan orang-orang yang mengelilinginya dan Kiyu. Semuanya adalah golden celestials. Namun, tidak seperti Kiyu, dia tenang. Mencari kematian, mata Duan Lingtian dingin saat energi asal surgawinya mengalir melalui 99 vena langitnya dan melonjak keluar dari tubuhnya seperti puluhan ribu sinar pedang. Mereka mendengung di udara, dan suara tangisan pedang yang menusuk bisa terdengar. Dari jauh, sinar pedang menyelaukan seperti matahari. Itu sangat menarik. Taktik melahap dasar, formasi pedang, 13 pedang teratai hijau. Setelah Duan Lingtian menggunakan semua keahliannya, dia mengambil pedang surgawi primitif yang dia peroleh di Spirit Overarching Heaven. Menurut pendapatnya, orang-orang ini harus merasa terhormat bahwa dia bahkan telah menggunakan pedang surgawi primitif ini untuk menangani mereka. Mereka tidak layak mendapatkan artefak Devata, pedang indah tujuh lubang. Dengan kekuatan penuh formasi pedang Duan Lingtian, 13 celestial emas yang menuduhnya langsung terbunuh tanpa kesempatan untuk membalas. Darah berceceran di udara, terlihat seperti hujan darah saat turun. Bang! Pada saat yang sama, Kin Yu yang berdiri di samping Duan Lingtian terluka para oleh 11 celestial emas. Serangan mereka menghujani Kin Yu terus-menerus. Apakah aku akan mati hari ini? Sedikit keputus asaan dan kengganan bisa dilihat di mata Kin Yu saat ini. Ada banyak hal yang belum dia capai. Ketika Kin Yu merasa bahwa semua harapan telah hilang, teriakan pedang yang tajam terdengar dari jauh. Setelah itu, dia melihat langit yang dipenuhi sinar pedang melewatinya. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terdengar setelah sinar pedang. Serangan yang menghujani Kin Yu segera dihentikan. Bab 2630 Nikmat Bagi Kin Yu, sinar pedang itu seperti sinar harapan yang menyelamatkannya dari jurang keputus asaan. Duan Lingtian, Kin Yu menyaksikan dengan ngeri dan kagum saat sinar pedang yang memukul mundur Golden Celestials terus menembak ke arah Golden Celestials. Itu menenggelamkan mereka dalam sekejap. Tidak. Tidak. Tidak seperti rekan-rekan mereka yang terbunuh sebelumnya, Golden Celestials ini melihat apa yang akan terjadi. Namun, dihadapkan dengan formasi pedang yang tidak bisa dihancurkan, mereka hanya bisa menjerit dan menangis putus asa. Satu-satunya hal yang tersisa setelah itu adalah hujan daging dan darah. Suara mendesing. Duan Lingtian merentangkan lengannya dan mengirim kekuatan tak terlihat untuk mengumpulkan cincin tata ruang yang melayang di tengah hujan darah. Sejak dia membunuh orang-orang itu, cincin itu miliknya untuk diklaim. Bagaimana itu mungkin? Sial. Bagaimana pemuda berbaju umu ini bisa begitu kuat? Petik 2. Pahlawan hitam dan putih yang mundur di bawah serangan Zheng Kiyu juga menyadari bawahan mereka telah terbunuh. Sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan bisa terlihat di mata mereka saat mereka melirik Duan Lingtian. Setelah itu, mereka dengan cepat memfokuskan perhatian mereka pada pertempuran yang akan dihadapi. Mereka tidak bisa diganggu saat ini. Sementara itu, Kinyu menatap Duan Lingtian dengan kaget sebelum dia dengan tulus berterima kasih kepada Duan Lingtian. Terima kasih, Duan Lingtian. Aku, Kinyu, berhutang nyawaku padamu. Petik 2. Tidak apa. Tolong jangan pikirkan itu. Duan Lingtian tersenyum tipis menanggapi kata-kata terima kasih Kinyu. Bahkan jika itu adalah orang lain, aku masih akan menyelamatkan mereka. Petik 2. Aku tahu. Kinyu menganggup, tapi matanya bersinar tegas. Itu tidak mengubah apapun. Aku, Kinyu, masih berhutang nyawaku padamu. Petik 2. Dihadapkan dengan Kinyu yang keras kepala, Duan Lingtian hanya mengangkat bahu. Dia tidak lagi mengatakan apapun. Meski begitu, dia terkesan dengan tekat dan karakter Kinyu. Paling tidak, dia bukanlah seseorang yang tidak tahu berterima kasih. Penatua Zheng Kiyu seharusnya hampir selesai juga. Segera setelah itu, Duan Lingtian melihat ke depan. Dia samar-samar bisa melihat pahlawan hitam putih mundur di bawah serangan kekerasan dan terus-menerus dari Zheng Kiyu. Jelas mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sekitar 15 menit kemudian. Bang, bang. Dua ledakan keras terdengar saat pahlawan hitam putih dikirim terbang setelah Zheng Kiyu menemukan cacat dalam pertahanan mereka. Hanya dengan satu serangan, dia melukai mereka dengan parah. Pahlawan hitam dan putih memuntahkan setegup darah, tidak bisa mendapatkan kembali pijakan mereka. Setelah melihat Zheng Kiyu yang dengan cepat mendekati mereka lagi, lelaki tua berjubah hitam itu tahu mereka pasti akan mati. Dia mengirim transmisi suara yang terdengar tegas ke pria tua berpakaian putih itu. Saudaraku, kita harus membunuh pemuda berjubah ungu dengan serangan jiwa. Baik, orang tua berpakaian putih yang siap mati setuju dan memandang Duan Lingtian yang berdiri di dekatnya. Hem, Duan Lingtian merasakan perasaan tidak menyenangkan muncul di dalam hatinya ketika dia melihat pahlawan hitam putih menatapnya dengan saksama dengan senyum kejam di wajah mereka. Tidak, Zheng Kiyu yang menyerang pahlawan hitam putih menemukan niat mereka ketika dia melihat mereka mengabaikan serangannya dan sebagai gantinya fokus pada Duan Lingtian. Ekspresinya segera berubah. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata pahlawan hitam dan putih dipenuhi dengan tekat saat seberkas cahaya ditembakkan dari gelabela mereka. Dua garis cahaya itu langsung melesat ke arah Duan Lingtian. Ini adalah serangan jiwa mereka. Suara mendesing. Tidak masalah jika Duan Lingtian mencoba kabur, dua seberkas cahaya abu-abu terkunci padanya. Mereka terus menembak setelah Duan Lingtian, tampaknya tidak dapat berhenti sampai mereka mendarat di Duan Lingtian. Selain itu, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Duan Lingtian. Secara bertahap, mereka mulai menutup celah antara mereka dan Duan Lingtian. Saat garis-garis cahaya abu-abu tua hendak memasuki Duan Lingtian, seberkas cahaya abu-abu lainnya melesat dengan kecepatan cahaya. Suosh. Zheng Kiyu telah melancarkan serangan jiwa juga untuk menghitamkan serangan jiwa pahlawan hitam putih. Sayangnya, serangan jiwanya hanya berhasil memblokir salah satu serangan jiwa pahlawan hitam putih. Serangan jiwa lainnya berhasil memasuki tubuh Duan Lingtian. Duan Lingtian, ekspresi Zheng Kiyu berubah drastis. Senyuman kejam muncul di wajah pahlawan hitam putih. Ketika Kin Yu melihat senyum kejam di wajah mereka, ekspresinya berubah serius. Duan Lingtian. Pada saat ini, semua orang mengira Duan Lingtian pasti akan mati setelah diserang oleh serangan jiwa dari Valet Sun Golden Celestial. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Duan Lingtian tidak hanya tetap berdiri, tapi dia bahkan melihat ke arah pahlawan hitam putih saat dia perlahan berkata, sepertinya serangan jiwa dari Valet Sun Golden Celestial secukup cepat. Sayangnya, serangan jiwa pada level Anda tidak cukup untuk menyebabkan saya terluka karena perlindungan senjata surgawi pertahanan saya. Petik 2. Dengan potongan logam yang rusak di dalam dirinya, Duan Lingtian, secara alami, tidak takut dengan serangan jiwa pahlawan hitam dan putih. Dia hanya mencoba menghindari mereka untuk melihat apakah dia bisa menghindari mereka dengan kecepatannya. Dia menemukan bahwa dia hanya akan bisa menghindari mereka jika dia menggunakan artefak Devata, pedang indah tujuh orakel, dan melemparkan formasi pedang untuk membawanya pergi. Senjata surgawi pertahanan jiwa, wajah pahlawan hitam putih menjadi gelap ketika mereka mendengar ini, menyebabkan mereka muntah seteguk darah lagi. Wajah mereka menjadi semakin pucat. Mereka tidak menyangka pemuda berpakaian ungu dalam tugas Zheng Kiyu memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa. Karena itu mampu bertahan dari serangan mereka, setidaknya itu harus menjadi senjata surgawi yang biasa-biasa saja. Suosh, 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 suosh. Gelombang tornado yang seperti bila angin terbang ke arah pahlawan hitam dan putih, membunuh mereka hanya dalam sekejap. Satu-satunya hal yang tersisa adalah dua cincin tata ruang. Karena Zheng Kiyu adalah orang yang membunuh mereka, dia mengambil cincin tata ruang untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Kin Yu menghela nafas lega saat melihat Duan Lingtian masih hidup dan sehat. Penatua Zheng Kiyu. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengeluarkan 20 cincin tata ruang yang dia kumpulkan sebelumnya dan memberikannya kepada Zheng Kiyu dengan energi tak terlihat. Ini adalah hadiahmu, simpan, kata Zheng Kiyu dengan senyum tipis di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan mendorongnya kembali ke Duan Lingtian. Pada saat ini, cara Zheng Kiyu memandang Duan Lingtian telah berubah. Sebelumnya, dia tahu Duan Lingtian kuat, tetapi dia tidak berpikir sejauh ini. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian berhasil membunuh 20 orang bawahan pahlawan hitam putih. Yang terkuat di antara orang-orang itu adalah pahlawan langit emas matahari kuning, bahkan yang terlemah pun adalah surgawi emas matahari merah. Untuk dapat membunuh 20 Golden Celestial hanya dengan satu serangan tidak mungkin untuk Golden Celestial biasa. Untuk melakukan ini, seseorang harus memiliki kekuatan Blue Sun Golden Celestial. A Blue Sun Golden Celestial yang berusia kurang dari 100 tahun. Saya pikir dia pasti yang terkuat di antara 18 orang yang dipilih dari 9 kota di Nine County Spectre. Faktanya, aku takut bahkan 12 Celestial emas yang berusia kurang dari 100 tahun dari kota kabupaten yang secara pribadi dipilih oleh gubernur kabupaten tidak sekuat dia. Zeng Kiyu berpikir sendiri. Terima kasih, Penatua Zeng Kiyu. Duan Lingtian berterima kasih kepada Zeng Kiyu ketika dia melihat Zeng Kiyu mengembalikan cincin tata ruang kepadanya. Duan Lingtian, saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat. Tadi, kupikir kalian berdua akan dibunuh oleh bawahan pahlawan hitam dan putih. Jika itu terjadi, saya akan kesulitan menjelaskan diri saya kepada gubernur wilayah tuan ketika saya kembali ke tanah milik gubernur kota. Aku berhutang budi padamu, kata Zeng Kiyu sambil menatap Duan Lingtian. Penatua Zeng Kiyu, tidak perlu bersikap sopan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Saya hanya mencoba menyelamatkan hidup saya. Zeng Kiyu melambaikan tangannya dengan acuh. Yah, aku bilang aku berhutang padamu. Itu saja yang bisa dikatakan tentang ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang jatuh hati untuk mendapatkan bantuan dariku, namun, kamu menolaknya dengan mudah. Petik 2. Duan Lingtian hanya tersenyum. Dia tidak lagi mengatakan apapun. Lagi pula, apa yang tersisa untuk dia katakan. Selain itu, Zeng Kiyu yang berhutang padanya hanya akan menguntungkannya. Dengan bakat dan kekuatanmu, kamu pasti akan menerima perlakuan istimewa di tanah milik gubernur kaunti. Ketika kami tiba, saya akan berbicara dengan gubernur kabupaten dan meminta agar dia memberi anda lokasi dan sumber daya kultifasi terbaik, Zeng Kiyu berkata kepada Duan Lingtian. Terima kasih, tetua Zeng Kiyu, kata Duan Lingtian dengan tulus. Matanya bersinar cerah saat mendengar kata-kata Zeng Kiyu. Bab 2631 Tuan Kedua dari keluarga Xia di Tanah Persembahan Surgawi. Sementara Duan Lingtian, Qin Yu, dan Zeng Kiyu melanjutkan perjalanan mereka ke kota Kabupaten Sembilan Spektra, sosok yang lelah bepergian muncul di tanah milik keluarga Yun di Tanah Persembahan Surgawi. Sosok itu membungkuk pada Tuan Muda Agung keluarga Yun, Yun King Yan, sebelum dengan hormat menyapanya. Tuan Muda. Petik 2. Sosok itu memasang ekspresi panik di wajahnya saat ini. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan bisa mengenali pria ini. Pria ini tidak lain adalah Yun Ye, pembangkit tenaga listrik dari keluarga Yun yang lebih kuat dari kebanyakan kaisi. Sar Surgawi. Sebelumnya, dia hampir membunuh Duan Lingtian di Yan Huang Realem. Karena campur tangan dari Xia Jie, Tuan Ketiga dari keluarga Xia, dia gagal membunuh Duan Lingtian dan harus melarikan diri dengan menyedihkan kembali ke Tanah Persembahan Surgawi. Ketika Yun King Yan melihat ekspresi di wajah Yun Ye, dia mengerutkan kening. Apa itu? Apa terjadi sesuatu? Dia tahu Yun Ye tidak akan berada dalam kondisi ini jika tidak serius. Tuan Muda, saya menerima berita dari seseorang di keluarga Xia bahwa Nona Ning Sui telah pergi ke Medan Perang Realem tanpa sepengetahuan pemimpin klan keluarga Xia. Kata Yun Ye dengan suara rendah. Ekspresi Yun King Ye berubah drastis setelah mendengar ini. Dia menatap Yun Ye saat matanya bersinar dingin. Apa? Apakah Anda yakin berita yang Anda terima tidak palsu? Petik 2. Saya telah memverifikasi berita ini dengan beberapa orang dari keluarga Xia. Saya yakin beritanya nyata. Namun, karena pemimpin klan keluarga Xia juga berada di Medan Pertempuran Realem, saya khawatir dia belum menyadarinya. Bagaimanapun, Realem Battlefield sangat luas dengan banyak titik masuk. Yun Ye tersenyum pahit. Basis budidayanya belum pulih ke kondisi semula. Kekuatannya sekarang jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Faktanya, dia jauh lebih lemah dari orang terlemah yang memasuki Medan Pertempuran Realem. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki Realem Battlefield? Kata Yun King Yan dengan ekspresi gelap. Sebagai nona tertua dari keluarga Xia, saya pikir Nona Ning Sui hanya memiliki satu tujuan untuk memasuki Medan Pertempuran Realem. Dia mungkin mencoba memulihkan kekuatannya dan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat, Yun Ye berspekulasi dengan lantang. Ekspresi Yun King Yan semakin gelap setelah mendengar kata-kata Yun Ye. Dia tahu spekulasi Yun Ye kemungkinan besar benar. Alasan Xia Ning Yue pergi ke Medan Pertempuran Realem untuk menjadi lebih kuat adalah agar dia bisa membatalkan pertunangan mereka lagi setelah seribu tahun. Yun King Yan mengatupkan giginya dan berkata sambil menggeram, hanya untuk menghindari menikah denganku, kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu dan memasuki Realem Battlefield. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Setelah seribu tahun, ketika terowongan yang menghubungkan tanah persembahan surgawi ke alam Devata dibuka lagi, saya pasti akan mencari Duan Ling Tian dan memotongnya menjadi beberapa bagian sebelum menghancurkan mayatnya untuk membuat Anda melepaskan semua harapan. Saat dia berbicara, matanya bersinar karena kebencian dan amarah. Sementara itu, di keluarga Xia, seorang pria parubaya jangkung dengan tubuh kuat seperti menara besi dengan janggut keriting buru-buru mendekati Xia Jie, tuan ketiga dari keluarga Xia. Dia memelototi Xia Jie seperti singa yang terpancing saat dia bertanya dengan suara rendah, kakak ketiga, apakah kamu orang yang mengirim Ning Sui ke Realem Battlefield? Kakak kedua, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Xia Jie menjawab dengan sembrono saat dia melirik sebentar ke pria parubaya itu sebelum dia melanjutkan apa yang dia lakukan. Pria parubaya itu adalah Xia Tai, tuan kedua dari keluarga Xia. Ekspresinya menjadi lebih gelap saat dia melihat Xia Jie. Selain kamu, tidak ada seorang pun di keluarga Xia yang berani mengirimnya masuk. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa memasuki Realem Battlefield tanpa bantuan. Petik 2. Kakak kedua, tolong jangan membuat tuduhan tak berdasar saat kamu tidak punya bukti. Bahkan jika kakak tertua ada di sini, aku tetap akan mengatakan hal yang sama. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Xia Jie acuh tak acuh. Dia jelas tidak peduli dengan Xia Tai, saudara keduanya. Xia Tai memelototi Xia Jie dan berkata dengan dingin, Xia Jie, saya tahu Anda membenci saya dan kakak tertua karena hal itu. Namun, ini tentang Ning Sui. Bisakah Anda mengesampingkan kebencian Anda dari kejadian itu sejenak? Selain itu, kami hanya melakukan itu untuk kebaikan Anda. Jika wanita itu hidup, kamu pasti sudah mati. Kami hanya melakukannya untuk melindungi Anda. Nada bicara Xia Jie semakin suram saat dia berbicara. Xia Jie tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya di bawah rambut yang berantakan. Dia mencibir sebelum berkata, kamu hanya melakukannya untuk melindungiku. Menurut pendapat saya, Anda berdua melindungi keluarga Xia. Saya telah mengatakan pada waktu itu bahwa saya akan memutuskan hubungan saya dengan keluarga Xia untuk menghindari menyeret keluarga ke dalam masalah ini. Namun, apa yang kalian berdua lakukan saat itu? Kamu sengaja membujukku agar kamu bisa membunuhnya. Tahukah Anda mengapa saya masih hidup? Balas dendam. Jika bukan karena itu, saya tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Saat dia berbicara, seringai semakin dalam. Xia Tai berkata dengan suara rendah, Hentikan. Berhenti membicarakan kejadian itu. Saya datang untuk memberitahu Anda bahwa Anda terlalu sembrono. Anda tahu seperti apa realm Battlefield itu. Dengan kekuatan Ning Sui saat ini, dia pasti akan mati di sana. Jika terjadi sesuatu padanya, Anda secara tidak langsung akan bertanggung jawab atas kematiannya. Apakah kamu tidak sangat mencintainya? Mengapa kamu begitu pusing kali ini dan mengirimnya ke sana? Dia menjadi lebih marah dan lebih marah saat dia berbicara. Berkepala kacau. Kita semua tahu bahwa kakak laki-laki yang paling tua adalah yang berkepala dingin. Suir telah menemukan pasangan dan bahkan melahirkan seorang putri, tapi dia masih bersikeras untuk menikahinya dengan bocah dari keluarga Yun itu. Apakah kepentingan keluarga lebih penting daripada kebahagiaan putrinya? Xia Jie berkata sambil tersenyum dingin. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengaku dan berkata dengan tegas, itu benar. Akulah yang mengirim Suir ke Realem Battlefield. Keluarga Xia telah menghancurkan kebahagiaan saya, saya berharap hal yang sama tidak akan terjadi pada keponakan saya. Selain itu, saya juga berjanji kepada Suir bahwa jika sesuatu terjadi padanya, saya akan mengirim putrinya dan teman-temannya kembali ke dunia duniawi dengan selamat setelah seribu tahun. Pada saat itu, jika Anda dan kakak laki-laki tertua mencoba menghentikan saya memenuhi keinginannya, saya akan memutuskan hubungan kita sebagai saudara. Satu-satunya cara untuk menghentikanku adalah dengan membunuhku. Xia Tei gemetar karena marah dan ekspresinya, yang sebagian tersembunyi oleh janggut keritingnya, berubah tak sedap dipandang. Butuh beberapa saat untuk memulihkan ketenangannya. Sedikit ketidakberdayaan juga bisa dilihat di kedalaman mata coklat kemerahan. Senyuman pahit muncul di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Saat kakak tertua mengetahui hal ini, dia akan sangat marah. Petik 2 Duan Lingtian secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di tanah persembahan surgawi. Pada saat ini, dia sedang bepergian dengan Qin Yu dan Zheng Kiyu ke kota kabupaten dari Kabupaten 9 Spectre. Setelah memeriksa isi dari 20 cincin tata ruang dari para perampok, dia tidak dapat menemukan pil sama sekali. Dia berpikir, Sepertinya pil gizi roh primitif yang diberikan gubernur kota kepadaku benar-benar berharga. Bagaimanapun, para perampok itu benar-benar memiliki banyak batu surgawi. Ada sekitar 100 batu surgawi terkemuka dan bahkan batu surgawi yang lebih biasa-biasa saja. Ada pun batu surgawi primitif, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa senjata surgawi. Dia telah membunuh para perampok bahkan sebelum mereka bisa mengambil senjata surgawi mereka. Pada saat ini, Duan Lingtian mendengar suara yang dikirim melalui transmisi suara. Itu dari Kinyu. Duan Lingtian, apakah benar kamu baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven sekitar setengah tahun yang lalu seperti yang dikatakan orang-orang dari Silverwim Army? Duan Lingtian tercengang dengan pertanyaan mendadak ini. Dia berbalik ke Kinyu dan mentransmisikan suaranya. Apakah kamu percaya mereka? Saya merasa sulit untuk mempercayai kata-kata orang-orang itu, tapi saya percaya pada kata-kata Anda. Kinyu menjawab melalui transmisi suara. Jelas dia akan mempercayai Duan Lingtian terlepas dari betapa tidak masuk akal atau tidaknya kata-kata Duan Lingtian itu. Duan Lingtian memandang Kinyu dengan penuh arti sebelum dia bertanya melalui transmisi suara, apakah penting apakah saya baru saja naik atau tidak. Dia tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini. Namun, sejak dia bertemu Liu Fenggu, gubernur kota Blue di Spectre City, dia disadarkan bahwa itu hanya akan menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan jika dia dengan ceroboh mengungkapkan bahwa dia baru saja naik sekitar setengah tahun yang lalu. Meskipun tidak ada orang yang bisa mengancamnya di kota berdarah Spectre, kota kabupaten dari kabupaten 9 Spectre adalah cerita yang berbeda. Bab 2632 Perumahan Gubernur Kabupaten 9 Spectre County Apakah itu benar-benar penting? Duan Lingtian balas bertanya. Kinyu tercengang saat mendengar ini. Ketika dia kembali tenang, dia melihat ke arah Duan Lingtian dengan senyuman tipis di wajahnya dan menjawab melalui transmisi suara, tidak, itu tidak penting. Petik 2. Berdasarkan tampilan bermakna Kinyu telah menembaknya, Duan Lingtian tahu Kinyu telah memastikan bahwa ia hanya naik ke Spirit Overarching Heaven setengah tahun yang lalu. Sepertinya Kinyu juga tahu bagaimana dia menjadi begitu kuat. Dia berpikir, Kinyu bukanlah orang biasa. Petik 1. Setelah itu, mereka tidak lagi bercakap-cakap. Sejak mereka bertemu para perampok, pahlawan hitam putih, mereka tidak lagi bertemu dengan perampok lainnya. Duan Lingtian tidak terkejut karena Zeng Kinyu, utusan khusus yang dikirim oleh gubernur Kabupaten Nine Spectre County, yang merupakan Valet Sun Golden Celestial bertugas sebagai pencegah. Perampok dengan basis kultivasi yang lebih lemah tidak akan berani mendekati mereka setelah mereka memeriksa basis budidaya Zeng Kinyu dari jauh. Hanya pahlawan hitam dan putih, yang merupakan Celestial Emas Matahari Ungu, yang berani menyerang mereka. Sayangnya, semuanya tidak beruntung dan terbunuh. Tiga bulan kemudian, Zeng Kinyu tiba-tiba berkata, kota kabupaten dari Kabupaten Nine Spectre ada di depan kita. Petik 2. Duan Lingtian yang terdiam merasakan jantungnya berdetak kencang. Kami telah tiba di kota kabupaten dari Kabupaten Nine Spectre. Dia melihat kekejauhan dan melihat dataran yang sangat luas. Titik kecil itu secara bertahap tumbuh semakin besar, tampak seperti binatang raksasa. Jadi ini adalah kota kabupaten Nine Spectre County. Duan Lingtian berpikir sendiri ketika pemandangan lengkap kota kabupaten dari Kabupaten Nine Spectre muncul di depan matanya. Kota itu sepuluh kali lebih besar dari kota blue di spektre. Dampak visualnya kuat, dan memiliki aura yang megah dan megah. Banyak kereta dan orang terlihat keluar masuk kota dalam jumlah ratusan. Swash, swash, swash. Duan Lingtian dan Kinyu mengikuti di belakang Zeng Kiyu saat mereka terbang di atas kota kabupaten hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian menemukan lingkungan mereka semakin ramai. Kota itu ramai dengan orang-orang. Kebanyakan dari mereka terlihat terburu-buru, hanya ada sedikit orang yang berdiri dan mengobrol. Butuh tiga bulan bagi kami untuk tiba. Saya tidak menyangka akan memakan waktu lama untuk melakukan perjalanan ke sini dari blue di spektre City. Jika saya melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan artefak Devata, pedang indah tujuh lubang, hanya butuh waktu setengah bulan untuk tiba. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tentu, dia tahu mereka butuh waktu lebih lama karena mereka menampung Kinyu yang kecepatannya paling lambat di antara mereka bertiga. Setelah mereka memasuki kota, Zeng Kiyu menoleh keduan Lingtian dan Kinyu sebelum dia bertanya, Saya kira ini pertama kalinya Anda di sini. Ketika dia melihat mereka berdua mengangguk, dia mulai memperkenalkan kota kabupaten dari Kabupaten 9 Spektre kepada mereka sebelum mereka tiba di perkebunan gubernur kabupaten. Perkebunan gubernur kabupaten adalah kekuatan paling kuat di seluruh kabupaten 9 Spektre dengan banyak keluarga yang berafiliasi. Keluarga-keluarga ini mengelola industri di County City. Setiap bulan, mereka harus menyerahkan 50% dari keuntungan mereka ke tanah milik gubernur kabupaten sebagai bentuk perpajakan. Di antara keluarga ini, ada 5 keluarga yang terkuat. Keluarga Zeng saya adalah salah satunya, kata Zeng Kiyu dengan sedikit kebanggaan. Meskipun dia telah banyak membantu keluarga Zeng, jika keluarga Zeng tidak mampu, mereka tetap tidak akan bisa sejauh ini. Misalnya, ada keluarga dari seorang penatua di bagian dalam yang merupakan Celestial Emas yang luar biasa, tetapi keluarganya tidak mencapai banyak kesuksesan bahkan dengan bantuan yang telah dia berikan kepada mereka. Ini karena keberadaan banyak apel busuk di keluarga Great Overarching Golden Celestial. Di kota kabupaten dari Kabupaten 9 Spektre, kekuatan fisik keluarga bukanlah yang terpenting, keluarga harus terampil di bidang lain juga. Selain itu, ada juga aturan tak terucapkan bahwa keluarga tidak bisa lebih kuat dari tanah milik gubernur kota. Ketika mereka tiba di pusat kota yang terletak di sebelah timur kota kabupaten, mereka melihat sebuah tempat megah yang tampak seperti Istana Kekaisaran dengan ubin emas dan bata merahnya. Zeng Kiyu berkata, kami telah tiba di tanah milik gubernur kabupaten. Petik 2. Jadi ini tanah milik gubernur kabupaten. Duan Lingtian dan Kin Yu sama-sama tercengang oleh kemewahan perkebunan yang menempati setengah dari pusat kota di timur kota kaunti. Area yang didudukinya dua kali lebih besar dari Blue Deep Spectre City. Ketika Zeng Kiyu membawa Duan Lingtian dan Kin Yu ke gerbang utama, dia mengingatkan mereka, tanah milik gubernur kabupaten memiliki aturan di mana mereka yang bukan celestial emas besar atau lebih kuat tidak dapat masuk atau keluar dengan melintasi tembok. Jika tertangkap, orang itu akan dihukum berat. Petik 2. Mendengar hal ini, Duan Lingtian akhirnya menyadari banyak orang yang keluar masuk gerbang utama. Tidak ada yang berani mengambil jalan pintas dan melompati tembok. Dapat dilihat bahwa aturan tersebut ditegakkan dengan ketat. Di gerbang utama tanah milik gubernur kabupaten, dua baris prajurit lapis baja emas yang menjaga gerbang menyambut Zeng Kiyu dengan hormat ketika mereka melihatnya. Penatua Zeng Kiyu. Petik 2. Selain itu, orang-orang yang masuk dan keluar perkebunan juga dengan hormat menyapa Zeng Kiyu saat melihatnya. Duan Lingtian tidak terkejut karena Zeng Kiyu adalah penatua dalam. Selain itu, Zeng Kiyu adalah celestial emas terkuat kedua. Dengan kata lain, dia adalah orang terkuat keempat di county itu setelah dua celestial emas besar dan celestial emas terkuat di Nine Spectre County. Bagaimana bisa ada orang yang berani untuk tidak menghormati dia? Zeng Kiyu memandang salah satu prajurit lapis baja emas dan bertanya, apakah tetua dalam perkebunan lainnya sudah tiba? Penatua Zeng Kiyu, delapan tetua dalam perkebunan telah tiba sebelum Anda, jawab prajurit lapis baja emas buru-buru. Sepertinya kota Blue Dispectre terletak terjauh dari kota kabupaten 9 Spectre County. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk sampai pada kesimpulan ini. Para tetua dalam perkebunan lainnya mungkin dikirim untuk menjemput kandidat lain dari kota-kota lain di wilayah 9 Spectre juga. Baik, Zeng Kiyu mengangguk sedikit ke arah prajurit itu sebelum dia memasuki perkebunan gubernur kabupaten. Duan Lingtian dan Qin Yu mengikutinya. Mereka tidak dihentikan oleh para penjaga. Ketika Duan Lingtian memasuki perkebunan gubernur kabupaten, dia mendengar bisikan di sekelilingnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang dijemput oleh Penatua Zeng Kiyu. Ke kota mana Penatua Zeng Kiyu dikirim. Saya mendengar orang-orang membicarakannya, tetapi saya lupa tentang itu. Petik 2. Elder Zeng Kiyu pergi ke Blue Dispectre City, kan? Blue Dispectre City, itu kota yang diperintah oleh Tuan Liu Fenggu, kan? Petik 2. Iya itu. Itu juga merupakan kota terjauh dari kota kabupaten di Kabupaten 9 Spectre. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Liu Fenggu meninggalkan tanah milik gubernur kabupaten untuk menjadi gubernur kota di kota yang sangat jauh. Petik 2. Saya mendengar ada lebih banyak masalah daripada apa yang telah kami diberitahu. Petik 2. Pada saat ini, Zeng Kiyu mencemoh dengan keras. Setelah mendengar ini, banyak dari orang-orang itu bergidik ketakutan dan segera berhenti bergosip. Sepertinya gubernur kota dulu terkenal di perkebunan gubernur kabupaten. Kalau tidak, orang tidak akan mengingatnya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Pena Tuan Zeng Kiyu, apakah gubernur kota berdarah kota Tuan biasa tinggal di tanah milik gubernur kota? Kin Yu bertanya. Dia tidak mengetahui rahasia apa yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, dia terkejut. Iya, gubernur kota Liu dulunya adalah penasihat luar biasa dari gubernur wilayah Tuan. Namun, karena hal-hal tertentu, dia pergi ke Blue Dispectra City. Petik 2. Apa masalahnya? Kin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu mengapa Liu Feng Gu meninggalkan tanah milik gubernur kabupaten untuk menjadi gubernur kota di Blue Dispectra City. Kota berdarah spektra tampak kecil dan tidak signifikan dibandingkan dengan kota kabupaten yang besar dan kaya dari kabupaten 9 spektra. Tidak nyaman bagiku untuk membicarakan masalah itu. Zeng Kiyu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia menoleh ke Duan Lingtian. Dia menasihatinya, Duan Lingtian, Jika. Saya berkata Jika, Yang Mulia Penatua Zhou Tong ingin menerima Anda sebagai muridnya, jangan menolaknya. Dia baru saja mengingat bahwa salah satu dari dua pria dari Blue Dispectra City sangat berbakat, dan mungkin saja Penatua terhormat mungkin ingin menerimanya sebagai muridnya. Bab 2633, Bab 2633 Lokasi Dengan Kultivasi Terbaik Ketika Zeng Kiyu mengingat alasan Liu Feng Gu harus meninggalkan tanah milik gubernur kabupaten, dia mendesah dalam hati. Dia tidak ingin seorang jenius muda seperti Duan Lingtian berbagi nasib yang sama dengan murid langsung Liu Feng Gu. Untuk alasan ini, dia telah menasihati Duan Lingtian sebelumnya. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Kin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Zoutong. Penatua Zheng Kiyu, apakah Penatua Zoutong yang terhormat adalah salah satu dari dua celestial emas besar di wilayah sembilan spektre? Celestial emas besar lainnya adalah gubernur kabupaten kita, kan? Sebagai salah satu dari dua celestial emas menyeluruh di Nine Spectre County, dia tentu saja telah mendengar tentang Zoutong. Faktanya, Zoutong juga terkenal di kabupaten lain yang diperintah oleh rumah Raja King. Ya, itu dia, Penatua Zoutong yang terhormat adalah salah satu dari dua celestial emas besar di wilayah sembilan spektre. Kekuatan dan posisinya hanya kedua setelah gubernur kabupaten, Zheng Kiyu menjawab pertanyaan Kin Yu, tapi dia malah melihat Duan Lingtian. Sepertinya dia takut Duan Lingtian tidak tahu siapa Zoutong. Duan Lingtian tercengang. Dia teringat cerita Liu Feng Gu yang diceritakan kepadanya, dan butuh beberapa saat untuk menenangkan diri sebelum dia dengan tenang menjawab, Penatua Zeng Kiyu, saya sudah memiliki seorang guru, dan saya tidak akan pernah menerima yang kedua. Dia mengatakannya tanpa emosi, dengan jelas menunjukkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan tidak membuat alasan. Dia telah mengenali pedang Saint Feng King Yang, orang yang telah mengajarinya pedang hati yang berdaulat, sebagai tuannya meskipun dia belum bertemu Feng King Yang. Bahkan, dia bahkan tidak tahu apakah Feng King Yang masih hidup setelah melarikan diri ke neraka Asura, salah satu dari tujuh tempat paling mematikan di alam Devata. Terlepas dari itu, dia masih mengenali Feng King Yang sebagai tuannya. Ekspresi Zeng Kiyu berubah drastis. Dia segera bertanya kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, Duan Lingtian, apakah Anda tahu alasan mengapa gubernur kota Liu meninggalkan tanah milik Kaun Governor untuk Blue Dispectress City? Tanpa menunggu jawaban Duan Lingtian, dia mengungkapkan semua yang terjadi saat itu. Kata-kata Zeng Kiyu juga membuktikan bahwa Liu Feng Gu mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya aku tidak akan bisa mengingkari kesepakatan kita, pikir Duan Lingtian. Meskipun dia yakin Liu Feng Gu tidak berbohong, dia masih merasakan sedikit riak di hatinya ketika dia mendengar konfirmasi dari Zeng Kiyu. Jika aku menolak Zoutong, menurutmu apakah dia akan membunuhku seperti yang dia lakukan terhadap murid langsung gubernur kota Liu? Duan Lingtian bertanya melalui transmisi suara sambil memandang Zeng Kiyu. Ketika Zeng Kiyu melihat tekad Duan Lingtian, dia tahu tidak ada gunanya terus membujuknya. Dia berkata, Baiklah, saya akan meminta bantuan dari gubernur kabupaten untuk menyelamatkan hidup Anda ketika saya melihatnya nanti. Ini bisa dianggap sebagai pembayaran atas apa yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Penatua Zeng Kiyu, bukankah kamu mengatakan kami di sini karena Istana Raja King? Jika Istana Raja King menginginkan kita, Zoutong tidak akan bisa membunuhku karena alasan pribadinya, bukan? Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia bertanya melalui transmisi suara. Karena rumah Raja King telah mengumpulkan celestial emas di bawah usia 100 di kota 9 hantu, mereka dapat dianggap sebagai orang-orang dari rumah Raja King. Karena alasan ini, Duan Lingtian tidak berpikir Zoutong berani membunuhnya karena alasan pribadinya. Nah, jika Istana Raja King mengetahui tentangmu dan menghargai dirimu, Penatua Zoutong pasti tidak akan berani membunuhmu. Masalahnya adalah rumah Raja King tidak menyadarimu saat ini bahkan jika kamu sangat brilian. Jika Penatua Zoutong yang terhormat membunuh Anda sebelum Istana Raja King mengetahui keberadaan Anda, Gubernur Wilayah Tuhan pasti akan melindungi Penatua Zoutong yang terhormat begitu Anda mati. Bagaimanapun, rumah Raja King mungkin tersinggung jika mereka mengetahui kebenaran. Setelah banyak bicara, saya yakin Anda mengerti apa yang ingin saya katakan, bukan? Zeng Kiyu menjawab melalui transmisi suara. Ya saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia menyadari situasi berbahaya yang dia hadapi. Zeng Kiyu baru saja mengatakan bahwa Gubernur Kabupaten dari Kabupaten 9 Spektra akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Zoutong karena nilai Zoutong jika Zoutong membunuhnya sebelum ia dikenali oleh Istana Raja King. Sepertinya aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin sehingga aku bisa mengalahkan Zoutong dan membawanya kembali ke Gubernur Kota dengan imbalan lokasi api surgawi, pikir Duan Lingtian dalam hati. Saat ini, dia sangat termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Dia berharap dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Zoutong sekarang. Pada saat ini, Kin Yu bertanya, Penatua Zeng Kiyu, di mana kami akan tinggal? Aku tidak yakin, tapi aku akan membawamu ke tempat untuk kamu tinggali sementara. Sementara itu, saya akan bertemu Gubernur Lord County untuk melaporkan tentang pahlawan hitam dan putih. Pada saat itu, saya akan bertanya tentang pengaturannya untuk Anda berdua, jawab Zeng Kiyu. Setelah dia membawa mereka ke kediamannya, dia berkata sebelum dia pergi, tolong tetap di sini untuk sementara waktu. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk berbicara dengan pelayanku. Aku akan pergi sekarang untuk bertemu Gubernur Wilayah Tuan. Saat mereka duduk di kompleks kediaman Zeng Kiyu, Kin Yu mengambil surga dan energi roh bumi yang kaya. Dia menutup matanya dan berkata dengan suara gembira, tempat ini sangat kaya dengan energi roh surga dan bumi. Dapat dilihat bahwa penatua Zeng Kiyu benar-benar celestial emas terkuat kedua di Nine Spectre County. Lingkungan kultivasi di sini bahkan lebih baik daripada alkov tenang Gubernur Kota Liu. Duan Lingtian berseru. Dia bisa merasakan surga dan energi roh bumi adalah yang paling terkonsentrasi dan terkaya di kamar Zeng Kiyu, tetapi bahkan di tempat lain di kediaman Zeng Kiyu, energi roh surga dan bumi masih lebih kaya daripada lokasi budidaya terbaik di kota berdarah spektre. Hem, Duan Lingtian menemukan bahwa Kin Yu, di beberapa titik, telah duduk bersila dan mulai berkultivasi. Dia samar-samar bisa melihat surga dan bumi energi roh seperti kabut terus-menerus memasuki tubuh Kin Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Hem, wajar jika Kin Yu lebih terpesona oleh lingkungan kultivasi di sini dibandingkan dengan saya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Lagi pula, dia setidaknya telah berkultivasi di alkov tenang Gubernur Kota sehingga lingkungan kultivasi di sini tidak terlalu mengejutkan baginya. Di sisi lain, lokasi budidaya terbaik yang pernah dikunjungi Kin Yu adalah lembah tempat kam tentara naga hitam berada. Duan Lingtian menghembuskan napas sebelum dia juga duduk bersila untuk berkultivasi sambil memegang batu surgawi yang menonjol di tangannya. Dia tidak mengonsumsi pil nurising roh primitif karena ada satu yang belum sepenuhnya dicerna. Karena itu, tidak perlu mengambil yang lain. Setelah sembilan bulan, saya hanya memiliki dua pil gizi roh primitif tersisa. Saya akan mencoba mendapatkan lebih banyak. Lagi pula, tanpa pil, kecepatan kultivasi saya akan sangat melambat. Duan Lingtian berpikir dalam hati sebelum ia mulai berkultivasi. Tiga bulan lalu, dia diberi empat pil gizi roh. Selama perjalanan ke kota kabupaten, dia telah mengonsumsi dua pil untuk dikultivasikan ketika dia punya waktu. Ketika Duan Lingtian sedang berkultivasi, dia sepertinya telah melupakan perjalanan waktu. Siapa yang tahu apakah itu berjam-jam atau beberapa hari ketika dia akhirnya dibangunkan oleh suara Zheng Kiyu. Kalian berdua sangat beruntung. Belum lama ini, gubernur wilayah Tuan, Penatua Zhou yang terhormat, dan beberapa tetua telah menyiapkan lokasi kultivasi untuk Anda. Ini adalah lokasi yang bagus dengan lingkungan budidaya yang bagus. Energi roh surga dan bumi di sana hampir sekaya energi roh surga dan bumi di gubernur wilayah Tuan dan tempat budidaya Penatua Zhou Tong yang terhormat. Tempat kultivasi mereka dianggap yang terbaik di Nine Spectre County, kata Zheng Kiyu dengan sedikit rasa iri melintas di matanya. Meskipun lingkungan kultivasinya cukup baik, itu masih jauh dibandingkan dengan lingkungan kultivasi gubernur kabupaten dan Zhou Tong. Mata Qin Yu cerah karena dia mendengar kata-kata Zheng Kiyu. Di sisi lain, Duan Lingtian sepertinya mendeteksi makna yang mendasari kata-kata Zheng Kiyu. Lingkungan kultivasi terbaik untuk kita, Penatua Zheng Kiyu, apakah ini berarti tidak semua orang diizinkan untuk berkultivasi di lokasi yang telah disiapkan oleh gubernur wilayah Tuan. Petik 2. Bab 2634, Bab 2634 Abis Nagalaten Zheng Kiyu memimpin Duan Lingtian dan Qin Yu menjauh dari kediamannya di sebelah timur tanah milik gubernur kabupaten. Mereka melewati banyak tempat sebelum akhirnya tiba di dekat platform batu yang terletak di ruang terbuka yang luas. Sekilas, banyak orang terlihat sedang berlatih dan sparing. Selain itu, berdasarkan aura mereka, semuanya memiliki sifat yang sama, mereka semua lebih muda dari 100 tahun. Orang-orang ini adalah Golden Celestial yang lebih muda dari 100 tahun. Mereka berasal dari kota-kota di Nine Spectre County dan beberapa dari tempat-tempat tetangga di County City. Yang pertama seperti Anda berdua, dipilih oleh gubernur kota masing-masing. Yang terakhir dipilih secara pribadi oleh tanah milik gubernur kabupaten, Zheng Kiyu menjelaskan kepada Duan Lingtian dan Qin Yu. Duan Lingtian dan Qin Yu secara naluriah berbalik untuk melihat platform batu dan 12 pemuda dengan aura yang kuat. Selain empat pasang pria yang sedang sparing, empat pria lainnya juga melihat mereka. Menuruni tangga, di tengah platform batu, adalah lokasi budidaya untuk Anda di perkebunan gubernur kabupaten mulai hari ini dan seterusnya, kata Zheng Kiyu. Duan Lingtian dan Qin Yu mengalihkan pandangan mereka ke tempat yang dilihat Zheng Kiyu. Mereka melihat lubang raksasa di tengah platform batu raksasa. Itu tidak digali, tetapi sengaja dibangun saat platform batu dibuat. Suosh, suosh, suosh. Duan Lingtian dan Qin Yu mengikuti Zheng Kiyu dan mendarat di tengah platform batu sebelum tangga. Tangga menuju ke lubang raksasa di mana orang bisa melihat interiornya dengan jelas. Ada sekitar 20 kamar batu dengan pintu batu di sisi tangga. 20 ruang batu dipisahkan setiap 30 anak tangga. Zheng Kiyu mulai menjelaskan, tangga ini memiliki total 900 anak tangga. 30 anak tangga pertama menuruni tangga adalah tempat ruang batu pertama berada. Itu juga yang memiliki lingkungan kultifasi terburuk. Setelah 30 langkah lagi, Anda memiliki ruang batu kedua dengan lingkungan budidaya yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang pertama. Secara alami, ruang batu terakhir dan terdalam memiliki lingkungan budidaya terbaik. Ini sebanding dengan lingkungan kultifasi gubernur wilayah Tuan dan penatua Zhou Tong yang terhormat. Lingkungan kultifasi ruang batu terakhir kedua kira-kira sama dengan lingkungan budidaya di kamar saya sedangkan ruang batu ketiga hingga terakhir memiliki lingkungan budidaya yang sama di halaman saya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara, gubernur wilayah Tuan menamai tempat ini Abis Nagalaten. Tempat ini dibuat olehnya dan banyak tetua yang dihormati dan tetua dalam perkebunan. Anda bisa menahan diri di tempat ini. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan ruang dengan lingkungan kultifasi terbaik. Anda harus mengalahkan penghuni kamar batu yang ingin Anda klaim untuk milik Anda sendiri jika sudah ditempati. Petik 2 Berdasarkan penjelasan Zheng Kiyu, Duan Lingtian dengan mudah memahami aturan dan situasi Abis Nagalaten. Lingkungan budidaya adalah yang terbaik di bilik batu di bagian bawah tangga. Jika seseorang ingin mengklaim kamar yang ditempati, dia harus menantang penghuninya. Secara alami, pertempuran untuk kamar akan dilakukan di bawah seperangkat aturan untuk mencegah kecelakaan. Para kombatan hanya bisa mengalahkan lawan tanpa melukai lawannya dengan parah. Namun, pihak yang ditantang dapat melukai penantang dengan parah tetapi tidak diizinkan untuk membunuh atau melumpuhkan penantang. Penghuni ruang batu di bagian terdalam Abis Nagalaten yang berhasil tinggal di kamar selama sebulan akan menerima tiga pil nutrisi roh primitif juga. Mata Duan Lingtian berbinar saat mengetahui hal ini. Dia, secara alami, bersemangat karena dia kehabisan pil. Swosh! Tanpa berkata apa-apa kepada Zheng Kiyu dan Qin Yu, Duan Lingtian dengan cepat menuju ke ruang batu yang terletak di bagian terdalam dari Abis Nagalaten. Melihat bahwa Duan Lingtian telah bergegas ke Abis Nagalaten, Zheng Kiyu, secara alami, memahami rencananya. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia mengeluh dengan baik, anak ini begitu. Aku bahkan belum selesai berbicara. Dia menoleh ke Qin Yu dan berkata, Qin Yu, saya tidak berpikir Anda dalam mood untuk mendengarkan saya juga. Bagaimanapun, setelah tinggal di sini selama satu atau dua minggu, Anda akhirnya akan belajar tentang apa yang saya katakan. Saya akan membiarkan Anda menjelajahi tempat ini sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang ke udara dan menghilang dari Laten Dragon Abis. Sejak awal, tatapan Qin Yu mengikuti Duan Lingtian ketika Duan Lingtian pergi ke Abis Nagalaten. Namun, karena Zheng Kiyu ada, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Begitu Zheng Kiyu pergi, dia juga menembak ke bagian terdalam dari Abis Nagalaten. Setelah Zheng Kiyu pergi, dia berpikir dalam hati, saya pikir Abis Nagalaten akan sangat hidup hari ini, dia tahu Duan Lingtian kuat sehingga dia tidak ragu Duan Lingtian akan dapat menempati ruang batu di bagian terdalam. Bagian dari Abis Nagalaten. Dia bahkan mengira kamar batu itu dirancang khusus untuknya. Di Abis Nagalaten. Siapa dia? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Duan Lingtian yang telah bergegas ke bagian terdalam dari Abis Nagalaten, tentu saja, menarik perhatian para pemuda yang telah keluar dari kamar batu mereka. Mereka menyaksikan Duan Lingtian berjalan ke bagian terdalam dari jurang maut. Pada saat ini, Duan Lingtian melihat ke pintu batu dari dekat. Tak perlu dikatakan, pintu batu itu berasal dari ruang batu dengan lingkungan budidaya terbaik. Dia mengangkat tangannya dan embusan angin mendarat di pintu dengan keras, menghasilkan suara yang menggelegar. Dia berkata dengan percaya diri, Aku, Duan Lingtian, datang untuk menantangmu untuk kamar batu ini. Suaranya tenang saat berbicara. Swoosh. Pada saat ini, Kin Yu akhirnya tiba. Terlepas dari beberapa pemuda yang baru saja keluar dari kamar batu masing-masing, semakin banyak orang mulai keluar dari kamar batu masing-masing ketika mereka mendengar keributan. D. Dia bermaksud untuk menantang penghuni kamar batu terdalam. Astaga, dia sangat berani. Meskipun penghuninya berusia kurang dari 100 tahun, dia adalah matahari kuning emas celestial. Dia jauh lebih kuat dari kita. Orang ini tidak dikenal jadi dia pasti orang baru. P. 2 Berdasarkan apa yang ku dengar, perwakilan dari Blue Dispectress City belum datang. Mungkinkah dia dari Blue Dispectress City? P. 2 Eh, wajah asing lainnya, seseorang segera menemukan Kin Yu. Pria ini pasti datang dengan pemuda berbaju ungu. Sampai saat ini, kami belum melihat kandidat dari Blue Dispectress City. Kalau saya tidak salah, mereka harus dua calon dari kota itu, kata seorang pemuda. Banyak orang setuju dengan perkataan pemuda ini. Suara angin bertiup di udara saat lebih banyak sosok masuk dari luar. Begitu mereka mencapai area terdalam dari jurang, mereka semua berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Bukankah pemuda berpakaian ungu itu datang bersama Penatua Zheng Kiyu? Baik, Penatua Zheng Kiyu tampaknya bertanggung jawab untuk mengawal dan menjaga kandidat dari Blue Dispectress City. Sepertinya dia salah satu kandidat dari Blue Dispectress City. P. 2 Saya ingat dia punya teman bersamanya. P. 2 Dia di sana. Beberapa dari mereka yang baru saja memasuki abis Nagalaten mengalihkan pandangan mereka ke Kinyu. Mereka tahu dia datang bersama dengan Duan Lingtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh terdengar di udara saat pintu batu yang dilihat Duan Lingtian perlahan terbuka. Pada saat yang sama, suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari balik pintu. Apakah kamu berencana menantangku untuk kamar batu ini? Ketika pintu dibuka sepenuhnya, terungkap seorang pria muda dengan perawakan sedang dan penampilan biasa-biasa saja. Dia terlihat sangat biasa sehingga akan sulit untuk menemukannya di lautan manusia. Meski ekspresinya tenang, matanya tajam saat menatap Duan Lingtian. Seolah-olah dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian. Bab 2635 Zoufei Zoufei telah keluar. Orang yang tidak berpengalaman biasanya tidak takut. Orang ini baru saja datang dari Blue Dispectress City, dan dia ingin menantang Zoufei untuk mendapatkan kamar batu terbaik untuk kultivasi. Petik 2 Saya mendengar namanya Duan Lingtian. Bahkan namanya terdengar sombong seperti dia. Petik 2 Kamu benar, dia sangat sombong. Dia baru saja tiba di Latendragon Abyss, dan dia sudah menantang penghuni ruang batu terbaik. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mengambil alih ruang batu terbaik itu mudah? Petik 2 Seseorang mengejek. Jika semudah itu, aku pasti sudah menantang Zoufei. Seberapa parah menurutmu Zoufei akan melukainya? Penonton membahas Duan Lingtian dan penghuni kamar batu terbaik, Zoufei. Jelas dari diskusi mereka bahwa mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu mengambil alih kamar batu Zoufei. Zoufei adalah matahari kuning emas celestial, dia juga anak baptis Penatua Zoutong. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Penatua Zoutong yang terhormat? Dia terkenal di Nine Spectre County. Petik 2 Saya mendengar bahwa Penatua Zoutong menyukai Zoufei karena bakat bawaan dan basis kultifasinya yang tinggi. Awalnya, dia menerima Zoufei sebagai murid langsungnya, dan kemudian, dia menjadikan Zoufei sebagai anak baptisnya. Karena itulah Zoufei yang biasa dipanggil Chenfei mengubah nama belakangnya menjadi Zou. Petik 2 Rumor mengatakan bahwa Zoufei meninggalkan mantan gurunya untuk menjadi murid terhormat Penatua Zoutong. Petik 2 Aku juga mendengar tentang itu. Mantan Tuan Zoufei sangat marah dengan pengkhianatan Zoufei. Pada akhirnya, saya mendengar dia dibunuh oleh Penatua Zoutong yang terhormat. Petik 2 Seseorang membuat suara mendiamkan sebelum berkata dengan lembut, turunkan suara Anda. Apakah kamu mencari kematian? Petik 2 Diskusi lembut di sekitarnya, tentu saja, didengar oleh Duan Lingtian. Melalui ini, dia mengetahui tentang identitas pemuda yang berdiri di hadapannya. Anak baptis Zoutong, Duan Lingtian menyipitkan matanya saat mengamati pria muda bernama Zoufei. Zoufei bisa tetap tenang tanpa perubahan dalam ekspresinya meskipun ada diskusi tentang pengkhianatannya terhadap mantan tuannya dan bagaimana mantan tuannya dibunuh oleh Zoutong. Dia terus mengamati Zoufei yang tampaknya tidak terpengaruh, tidak dapat menemukannya, sebelum akhirnya dia menemukan pancaran amarah di matanya. Dia terkekeh dalam hati. Yah, dia bukannya tidak terpengaruh seperti kelihatannya. Saya pikir dia tidak peduli. Petik 1 Suosh! Saat Duan Lingtian masih mengamati Zoufei, Zoufei bergerak. Tanpa diduga, dia tidak bergerak menuju Duan Lingtian. Sebagai gantinya, dia berjalan ke sekelompok penonton. Tatapannya tertuju pada satu orang. Sepertinya pria ini adalah orang yang mengatakan Zoutong mengkhianati mantan tuannya untuk mengikuti Zoutong. Duan Lingtian mengenali pria yang tampaknya telah menjadi target Zoufei. Pada saat ini, Zoufei berkata dengan suara sedingin es, Saya tidak berpikir memilih pemimpin untuk diikuti adalah pengkhianatan. Suaranya sangat dingin sehingga membuat orang-orang merasa seolah-olah berada di dalam gua es. Ekspresi pemuda yang berbicara sembarangan tadi berubah drastis. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik dan buru-buru melambaikan tangannya. Zoufei, aku, aku hanya berbicara dengan santai. Aku, itu tidak berarti apa-apa. Petik 2. Karena Anda berani mengucapkan kata-kata seperti itu, Anda harus siap membayar harganya, kata Zoufei dingin. Matanya seperti serpihan es saat dia membalik tangannya. Sebuah pisau langsung muncul di tangannya. Berdengung. Pada saat berikutnya, cahaya memancar dari telapak tangan Zoufei, dan suara tangisan pedang terdengar di udara. Ceritan sengsara dan celaka terdengar di udara, disertai dengan suara lembut dari sesuatu yang dipotong. Suara itu sangat keras karena sudah sunyi di Laten Dragon Abyss. Ekspresi para penonton berubah secara dramatis saat mereka melihat ini. Mereka semua memandang Zoufei dengan waspada dan ketakutan. Ekspresi Duan Lingtian berubah menjadi serius saat dia berpikir, betapa kejamnya. Dia memutuskan lengan pria itu hanya karena dia mengatakan yang sebenarnya. Petik 1. Karena ada aturan di mana mereka dilarang melumpuhkan atau membunuh siapapun secara permanen di Abyss Nagalaten, Zoufei tidak berani menghancurkan lengannya. Ini memungkinkan pria itu dengan cepat meraih lengannya yang terputus sehingga dia bisa memasangnya kembali. Bahkan jika lengannya disambungkan kembali, dia harus istirahat lama untuk pulih sepenuhnya. Selama proses penyembuhan, dia harus menghabiskan banyak energi untuk merawat lengannya agar tidak terjadi masalah di masa depan. Ini pasti akan menunda dan mempengaruhi kultifasinya, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Jika bukan karena kita dilarang membunuh dan melumpuhkan seseorang secara permanen di Abyss Nagalaten, kamu pasti sudah mati. Kata Zoufei sambil dengan dingin menatap pria muda yang lengannya terputus. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya, takut untuk bertemu dengan tatapan Zoufei. Dia takut dia akan mendatangkan kemarahan Zoufei lagi. Sementara itu, para penonton, mereka yang ada di sana sejak awal dan mereka yang datang kemudian karena keributan, memandang Zoufei dengan waspada. Dia sangat kejam. Kita benar-benar harus menghindari menyinggung Zoufei. Pada saat ini, Zoufei mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Dia mempelajari Duan Lingtian dengan sikap menghina sesaat sebelum dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu Duan Lingtian. Nah, jika Anda memutuskan lengan Anda dan bersujud kepada saya tiga kali, saya akan berpura-pura seperti Anda tidak menantangku. Jika tidak, aku akan memutuskan keempat anggota tubuhmu untuk membuatmu menderita saat aku mengalahkanmu. Matanya bersinar dengan kejam saat dia berbicara. Para penonton langsung mengalihkan perhatian mereka Keduan Lingtian, dan mereka mulai berdiskusi secara sembunyi-sembunyi di antara mereka sendiri. Sepertinya Zoufei benar-benar marah. Petik 2. Aku ingin tahu apakah orang dari Blue Dispector City ini pintar. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia harus memutuskan salah satu lengannya. Bagaimanapun, itu akan sembuh dalam waktu singkat. Jika Zoufei memotong keempat anggota tubuhnya, akan sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Petik 2. Tepat sekali. Mungkin butuh beberapa saat, tapi lengan yang putus akan sembuh total seiring waktu. Namun, keempat anggota tubuh dipotong adalah cerita yang berbeda sama sekali. Petik 2. Tentu saja, proses penyembuhan jauh lebih sulit dibandingkan dengan hanya memotong lengan. Petik 2. Para penonton penasaran dengan apa yang akan dilakukan Duan Lingtian. Hanya Qin Yu tidak terganggu. Dia tahu pilihan apa yang akan diambil Duan Lingtian. Dia berpikir, tidak ada keraguan bahwa Zoufei sangat berbakat untuk menjadi Golden Sun Kuning meskipun dia berusia kurang dari seratus tahun. Sayangnya, lawannya adalah Duan Lingtian yang sangat jenius. Petik 1. Penonton terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka yakin bahwa Duan Lingtian akan memilih untuk memutuskan lengannya daripada bertahan untuk menantang Zoufei untuk kamar batu dengan lingkungan kultifasi terbaik. Duan Lingtian, pria dari Blue Dispectress City ini, harus menyerah sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan Zoufei, kan? Nah, jika dia pintar, dia akan memutuskan lengannya, bersujud, dan memohon maaf. Petik 2. Dilihat dari penampilannya, dia terlihat seperti orang yang pintar. Dia harus tahu apa tindakan terbaik yang harus diambil. Petik 2. Pada saat ini, Duan Lingtian dengan santai melontarkan kata sambil melirik Zoufei, idiot. Semua orang, termasuk Qin Yu yang memiliki kepercayaan pada Duan Lingtian, terkejut dengan ini. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian akan memarahi Zoufei yang merupakan anak baptis dari Zoutong, seorang tetua terhormat di tanah milik gubernur kabupaten. Apakah dia tidak takut menyinggung Zoutong? Ketika Zoufei sadar kembali, dia terengah-engah karena marah. Dadanya naik dan turun dengan cepat saat dia berkata, berberaninya kau memanggil ku idiot. Dia menatap Duan Lingtian dengan ganas saat niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Jelas dia ingin memotong Duan Lingtian menjadi beberapa bagian dan mengubahnya menjadi abu. Duan Lingtian mengerutkan kening tidak sabar, lakukan saja. Dia melirik ke bilik batu sebelum berkata lagi, saya tidak sabar untuk berkultivasi di sana. Cara dia berbicara seolah-olah kamar batu itu sudah menjadi miliknya. Sementara itu, para penonton tersentak saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah orang mati yang sedang berjalan. Apakah orang dari Blue Dispectress City ini gila? Zoufei adalah anak baptis penatua Zoutong yang terhormat karena dia sangat berbakat. Dia bukan orang lemah. Selain itu, dia tidak bergantung pada hubungannya dengan referet elder Zoutong untuk mendapatkan kamar batu dengan lingkungan kultivasi terbaik di Latin Dragon Abyss. 2. Orang dari Blue Dispectress City ini seharusnya mendengar kami mengatakan bahwa Zoufei adalah matahari kuning emas celestial. Namun, dia bersikap seolah-olah dia tidak mendengarkan kami sama sekali. Apakah dia pikir dia mampu menghadapi Yellow Sun Golden Celestial? 2. Jika dia berasal dari Istana Raja King, dia mungkin cukup kuat untuk mengalahkan Zoufei. Namun, dia dari Blue Dispectress City di mana lingkungan budidaya dan sumber dayanya tidak terlalu baik. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Zoufei dalam keadaan seperti itu? 2. Semua orang, kecuali Kinyu, mengira Duan Lingtian melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tidak mungkin dia akan menjadi tandingan Zoufei. Saat ini, Zoufei berkata, sungguh arogan. Karena kamu lebih suka jika empat anggota tubuhmu dipotong, aku akan memenuhi keinginanmu. Energi asal surgawinya melonjak seperti nyala api, menyebabkan suhu di abis naga laten meningkat. Bang! Ledakan keras terdengar di udara saat nyala api di tubuh Zoufei sepertinya meledak sebelum dia menerjang ke arah Duan Lingtian. Siu! 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 Suara tangisan pedang yang menusuk telinga terdengar di udara, disertai dengan cahaya sinar pedang yang menyelaukan. Bab 2636 mengalahkan Zoufei. Suosh! 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 Banyak sinar pedang ditembakkan ke arah Duan Lingtian. Dengan begitu banyak sinar pedang, tak terhindarkan bahwa beberapa dari mereka akan mendarat di dinding batu abis naga laten. Sinar pedang meninggalkan bekas yang dalam di dinding. Batu dari abis naga laten sangat unik. Jika tidak, dengan energi asal surgawi dan kedalaman metode surgawi dan kemampuan surgawi, sinar pedang Zoufei akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada dinding. Bisa dianggap mengesankan bahwa dia bahkan berhasil meninggalkan bekas di dinding. Lagi pula, dindingnya sangat kuat sehingga bahkan Crimson Sun Golden Celestial biasa tidak akan bisa meninggalkan bekas di atasnya. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa kuatnya serangan Zoufei. Selain itu, dia bahkan belum mengeluarkan senjata surgawinya. Sangat kuat. Ini adalah kekuatan dari Yellow Sun Golden Celestial. Saat Zoufei menyerbu ke arah Duan Lingtian di langit yang penuh dengan sinar pedang, para penonton menahan nafas dan menatap tanpa berkedip pada pemandangan di depan mereka. Sinar pedang itu seperti matahari mini yang mengelilingi Zoufei. Saat mereka menyapu ke arah Duan Lingtian, sepertinya mereka akan menenggelamkannya. Setelah melihat ini, semua orang, kecuali Qin Yu, yakin Duan Lingtian akan memiliki empat anggota tubuhnya yang terputus. Pada saat ini, suara tenang Duan Lingtian terdengar. Apakah hanya ini yang kamu punya? Meski suaranya tidak nyaring, itu terdengar memekatkan telinga di telinga semua orang. Siu, 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 siu. Sebelum siapapun, termasuk Zoufei, sempat menjangkau, serangkaian tangisan pedang terdengar di abis Nagalaten. Duan Lingtian sedang bergerak. Qin Yu berpikir sendiri. Tikus pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara sinar pedang pada saat ini. Begitu pikiran itu muncul di benak Qin Yu, sinar pedang bersinar dengan cahaya yang intens dan menyelaukan, menerangi seluruh abis Nagalaten. Sangat menyelaukan sehingga kebanyakan orang harus menyipitkan mata untuk melihat. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat yang sama, serangkaian ledakan bergema di udara. Ketika para penonton akhirnya membuka mata mereka, mereka terkejut melihat sinar pedang yang mengelilingi Zoufei telah benar-benar lenyap. Itu, sepertinya serangan Zoufei telah dibatalkan. Hanya sinar pedang yang tersisa. Mereka seperti sekumpulan piranha yang berenang menuju mangsa saat mereka menuju Zoufei. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan memekakan telinga lainnya terdengar di udara lagi. Itu menimbulkan badai, menyebabkan jubah semua orang berkibar. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah terhuyung mundur karena kekuatan angin. Sedikit kegelisahan terdengar di suara Zoufei saat dia berkata dengan nada mengancam, Ayah Baptis saya adalah penatua yang terhormat Zouutong di perkebunan gubernur kabupaten. Jika kamu berani melukaiku, kamu tidak hanya akan melanggar aturan-aturan abis Nagalaten, tapi kamu juga berisiko menyinggung Ayah Baptisku. Saat ini, dia tidak lagi sombong dan sombong seperti sebelumnya. Ketakutan terlihat di matanya saat dia melihat puluhan ribu sinar pedang yang terbang ke arahnya. Dia mencoba melarikan diri, tetapi dia menemukan sinar pedang telah mengunci dirinya. Bahkan jika dia lari, mereka akan tetap mengejarnya. Orang membuat kesalahan, itu sifat manusia, Duan Lingtian berkata acuh-ta'acuh dengan ekspresi gelap di wajahnya sebagai tanggapan atas ancaman Zoufei. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, sinar pedang bersinar lagi. Kecepatan mereka meningkat saat mereka terbang menuju Zoufei, benar-benar menghancurkan perisai yang dibuat Zoufei dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, sinar pedang memutuskan keempat anggota tubuh Zoufei. Setelah itu, Duan Lingtian menghentikan serangannya. Dia tidak menghancurkan anggota tubuh Zoufei atau membunuhnya. Setelah beberapa saat penundaan, tangisan menyedihkan Zoufei berdering di abis Nagalaten. Tangisannya yang menyedihkan berlangsung selama beberapa tarikan napas. Ketika dia berhenti berteriak, semua orang bisa melihat dia bersimbah keringat, dan matanya merah. Jelas dia telah menderita penderitaan yang luar biasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di bawah pengawasan semua orang, Zoufei membagi energi asal surgawi menjadi empat dan menangkap anggota tubuhnya sebelum menyambungkannya kembali. Setelah itu, beberapa warna akhirnya kembali ke wajahnya yang pucat. Matanya bersinar dengan kebencian dan kemarahan saat dia menatap Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, sebagai penantang, kamu telah melukai orang yang kamu tantang dengan parah. Ini adalah pengabayan yang terang-terangan terhadap aturan yang ditetapkan oleh gubernur wilayah Tuhan. Aku, Zoufei, tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Petik 2. Duan Lingtian hanya memandang Zoufei dengan tidak acuh sebelum dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jika Anda tidak ingin anggota tubuh Anda dipotong lagi, serahkan akses ke ruang batu. Ekspresi Zoufei berubah drastis setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia melemparkan slip diok ke Duan Lingtian dan memelototinya sebelum dia meninggalkan abis naga laten di bawah pengawasan semua orang. Selama pertempuran sebelumnya, selain tidak menggunakan senjata surgawi, Zoufei telah melepaskan semua kekuatannya. Bahkan kemudian, dia benar-benar dikalahkan oleh Duan Lingtian. Apalagi dia bisa melihat keseluruhan proses dengan jelas. Duan Lingtian juga tidak menggunakan senjata surgawi. Dalam keadaan ini, dia sadar dia bukan tandingan Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia tidak melanjutkan pertarungan setelah Duan Lingtian membatalkan serangannya. Dia tahu jarak antara dia dan Duan Lingtian cukup lebar. Setelah mendapatkan akses ke ruang batu, Duan Lingtian melihat ke arah Qin Yu dan berkata, Qin Yu, saya akan masuk. Setelah itu, dia mengirimkan energi jiwanya ke jimat batu Giok yang telah diserahkan Zoufei kepadanya untuk mengklaim kepemilikan. Ini akan memungkinkan formasi di ruang batu untuk mengenalinya dan memberinya akses. Setiap ruang batu di Laten Dragon Abyss adalah sama. Mereka memiliki formasi yang sesuai dengan jimat Giok yang memungkinkan mereka yang memiliki jimat Giok untuk datang dan pergi dengan bebas. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan segera memasuki ruang batu, meninggalkan penonton di abyss naga Laten saling memandang dalam diam. Akhirnya, seorang pemuda berpakaian biru di Laten Dragon Abyss memecah keheningan. Astaga, itu, pembangkit listrik muda dari kota berdarah spektra benar-benar mengalahkan Zoufei dan memotong empat anggota tubuhnya hanya dengan satu gerakan. Petik 2 Memang, sepertinya dia berada di liga yang berbeda dari Zoufei berdasarkan betapa mudahnya dia mengalahkan Zoufei. Petik 2 Saya ingin tahu apa basis kultivasinya. Dia harus lebih kuat dari Green Sun Golden Celestial. Lagi pula, bahkan Zoufei yang merupakan Yellow Sun Golden Celestial dikalahkan dengan satu gerakan. Petik 2 Nama pembangkit tenaga listrik muda dari Blue Dispectra City adalah Duan Lingtian. Aku belum pernah mendengar seseorang seperti dia di kota Blue Dispectra. Petik 2 Kebanyakan orang sudah sadar kembali pada saat ini. Mereka semua kaget dan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Bagi mereka, Zoufei hampir tak terkalahkan. Namun, seorang pendatang baru dari Blue Dispectra City dengan mudah mengalahkannya dengan satu gerakan. Mereka mungkin belum menyadarinya, tetapi mereka mulai menyebut Duan Lingtian sebagai pembangkit tenaga listrik muda alih-alih pemuda dari Blue Dispectra City itu. Segera setelah itu, seseorang melihat ke arah Kin Yu dan bertanya dengan antusias, Saudaraku, apakah kamu dari Blue Dispectra City juga? Iya, Kin Yu mengangguk. Orang yang sama bertanya, Saya melihat pembangkit tenaga listrik muda dari kota Blue Dispectra berbicara dengan Anda sebelumnya. Apakah Anda berdua dekat? Orang yang sama bertanya. Saya tidak akan mengatakan kami dekat meskipun kami telah mengobrol beberapa kali. Kami hanya datang dari tempat yang sama. Kami memang berbicara, kata Kin Yu terus terang. Orang lain mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda tahu basis kultifasinya? Apakah dia seorang Green Sun Golden Celestial? Atau Blue Sun Golden Celestial? Jika dia adalah Blue Sun Golden Celestial, maka dia mungkin satu-satunya Blue Sun Golden Celestial yang lebih muda dari 100 tahun di seluruh Nine Spectra County dalam seribu tahun terakhir. Petik 2 Saya tidak yakin. Kin Yu menggelengkan kepalanya. Memang benar dia tidak tahu apa dasar kultifasi Duan Lingtian, tapi dia tahu pasti bahwa Duan Lingtian bahkan bukan seorang Crimson Sun Golden Celestial, apalagi Green Sun atau Blue Sun Golden Celestial. Metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dikuasai Duan Lingtian kemungkinan besar berada di tingkat surga, pikir Kin Yu dalam hati. Itu wajar baginya untuk berpikir seperti ini. Bagaimanapun, Duan Lingtian hanyalah seorang surgawi Celestial yang baru saja naik ke Spirit Overarching Heaven setengah tahun yang lalu. Satu-satunya alasan dia begitu kuat pasti karena metode surgawi dan kemampuan surgawi kelasnya. Beberapa orang mulai berdiskusi lagi. Aku khawatir hal-hal tidak akan menjadi pertanda baik baginya bahkan jika dia adalah Blue Sun Golden Celestial. Tidak hanya dia menyinggung Zhou Tong dengan memotong anggota tubuh Zhou Fei, tapi dia sepenuhnya mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kabupaten. Hanya dengan ini, dia telah menyinggung dua orang terkuat di Nine Spectre County. Petik 2 Meskipun dia telah mengabaikan aturan di Abis Nagalaten, Gubernur Wilayah Lord mungkin membiarkan hal-hal berlalu mengingat betapa berbakatnya dia. Namun, karena ini melibatkan penatua Zhou Tong yang terhormat, saya khawatir banyak hal tidak akan diselesaikan dengan mudah. Petik 2 Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, ekspresi muram dan khawatir muncul di wajah Kin Yu. Bab 2637 Misteri Yang Mengelilingi Kin Yu Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi di kota berdarah spektre, Duan Lingtian telah menyelamatkan nyawa Kin Yu selama perjalanan mereka ke kota kabupaten dari Kabupaten 9 Spectre. Karena alasan ini, dia merasa berhutang nyawa pada Duan Lingtian. Dia juga mulai menganggap Duan Lingtian sebagai teman. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir setelah mendengar diskusi di sekitarnya. Setelah memikirkannya sejenak, dia berpikir, dengan kecerdasan Duan Lingtian, dia seharusnya menyadari semua hal ini. Dia yakin Duan Lingtian menyadari konsekuensi dari pemotongan anggota tubuh Zhou Fei. Kin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mengapa dia melakukan hal seperti itu jika dia tahu itu hanya akan memberinya masalah? Tidak hanya dia akan menyinggung Zhou Tong, tetapi dia juga secara terang-terangan mengabaikan aturan di Laten Dragon Abyss yang ditetapkan oleh gubernur wilayah Tuan. Dia benar-benar tidak dapat memahami pikiran Duan Lingtian. Sementara itu, diskusi di sekitar tidak menunjukkan tanda-tanda akan meredah. Abyss naga Laten akan menjadi hidup dalam beberapa hari mendatang. Petik 2 Duan Lingtian menyebabkan dengungan di Laten Dragon Abyss yang seperti genangan air tenang segera setelah dia tiba. Aku ingin tahu kapan Penatua Zhou Tong yang terhormat akan datang untuk membalaskan dendam putra baptisnya. Petik 2 Dengan posisi dan status Penatua Zhou Tong yang terhormat di tanah milik gubernur kabupaten, apakah ada kebutuhan baginya untuk secara pribadi bergerak? Selama dia memberi tahu gubernur Lord County tentang ini, Duan Lingtian tidak akan bisa lolos dengan ini. Petik 2 Saya setuju. Petik 2 Akhirnya, kerumunan yang berkumpul di dekat ruang batu yang baru diperoleh Duan Lingtian di kedalaman abyss naga Laten mulai bubar. Adapun Kinyu, ia telah memilih ruang batu di titik tertinggi di abyss naga Laten. Secara alami, dia juga menginginkan kamar batu dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang orang lain sebelum dia mengeluarkan tantangan untuk mendapatkan kamar batu dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik. Bagaimanapun, dia tidak seperti Duan Lingtian yang mampu mengalahkan sebagian besar celestial emas di 9 Spectre County meskipun dia bahkan belum berusia 100 tahun. Suara mendesing. Kinyu mengangkat lengannya untuk mengambil token Giyok yang akan memungkinkan dia mengakses ke ruang batu sebelum membangun kepemilikan atasnya. Dia dengan cepat memasuki ruang batu dan mulai berkultivasi. Meskipun ruang batunya memiliki lingkungan budidaya terburuk di abyss naga Laten, itu tidak lebih buruk dari kam tentara naga hitam. Itu masih bisa diterima olehnya. Sebelum Kinyu dibudidayakan, dia masih tidak bisa tidak khawatir tentang Duan Lingtian. Saya harap Duan Lingtian memiliki cara untuk menghadapi apa yang akan datang. Namun, terlepas dari seberapa besar dia mengkhawatirkannya, dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Tidak ada gunanya dia memikirkan masalah ini. Seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, ekspresi Kinyu menjadi gelap. Jika saya tidak, jika dulu, akan mudah bagi saya untuk menyelesaikan masalah Duan Lingtian. Yang perlu saya lakukan hanyalah mengucapkan kata itu. Matanya bersinar dengan dingin seperti aura agung yang tidak kalah dengan seorang kaisar yang keluar dari tubuhnya. Saya berharap Zhou Tong dan Gubernur Kabupaten Kota Sembilan Spektre tidak berlebihan. Kalau tidak, saya akan memastikan mereka mati dengan kematian yang menyakitkan. Petik 1 Setelah itu, Kinyu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan mulai fokus pada budidaya. Di kedalaman abis Nagalaten di mana ruang batu dengan lingkungan budidaya terbaik berada. Sungguh energi surga dan bumi yang kaya dan padat. Duan Lingtian terkejut dengan kekayaan dan kepadatan energi roh surga dan bumi begitu dia memasuki ruang batu. Dia langsung diselimuti oleh energi. Butuh beberapa saat untuk sadar kembali. Energi roh surga dan bumi di sini terasa beberapa kali lebih kaya daripada energi roh surga dan bumi di kediaman Penatua Sengkyu. Benar-benar layak dibandingkan dengan tempat kultivasi Gubernur Kabupaten. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Petik 2 Sebelum dia duduk bersila di atas tempat tidur batu di kamar batu, dia menarik napas dalam-dalam. Matanya bersinar seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu saat dia bergumam pelan, kamar batu ini milikku selama aku berada di Nine Spectre County. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Petik 2 Lingkungan kultivasi yang baik berperan besar dalam kemajuan kultivasi seseorang. Di Nine Spectre County, tidak ada keraguan bahwa Gubernur County memiliki tempat dan lingkungan kultivasi terbaik. Sekarang Duan Lingtian memperoleh tempat budidaya yang sebaik Gubernur Kabupaten, bagaimana dia bisa rela melepaskannya. Selama dia berada di kota 9 Spectre, dia akan berkultivasi di sini. Saya tidak berpikir akan butuh waktu lama bagi saya untuk menjadi Golden Celestial selama saya terus berkultivasi di sini. Duan Lingtian yakin bisa menemukan seberapa baik lingkungan kultivasi di ruang batu. Dia optimis menjadi Golden Celestial. Itu adalah prestasi besar untuk menjadi Golden Celestial dari Heavenly Celestial. Duan Lingtian mengeluarkan batu langitnya yang menonjol dan menutup matanya sebelum mulai berkultivasi. Taktik Membersihkan Kristal Jika seseorang bisa melihatnya sekarang, mereka akan melihat surga dan roh bumi dan energi halus dari kelas surgawi terkemuka berputar-putar seperti kabut di sekelilingnya sebelum memasuki tubuhnya. Setelah mereka memasuki tubuhnya, mereka bersirkulasi di dalam tubuhnya sesuai dengan metode budidaya tingkat kuning, taktik pembersihan kristal, melalui 99 vena langitnya. Energi mengandung hasiat dari pil bergizi roh yang tersisa serta beredar di tubuhnya. Dengan ini, kultivasinya meningkat pada tingkat yang terlihat di setiap detik dan menit. Meskipun damai di abis naga laten, semua orang tahu itu hanya ketenangan sebelum badai. Kekayaan gubernur kabupaten mungkin sangat luas, tetapi berita menyebar seperti api di sini. Setiap hal kecil yang terjadi di sana akan segera diketahui di perkebunan. Hey, apakah Anda mendengar tentang apa yang terjadi di laten Dragon Abyss hari ini? Petik 2 Aku melakukannya. Saya mendengar salah satu Celestial Emas yang berusia lebih muda dari 100 tahun yang dibawa oleh Penatua Zhengkyu dari Blue Dispector City memutuskan keempat anggota tubuh putra Baptis Penatua Zhou Tong yang terhormat, Zhou Fei, saat dia tiba di abis naga laten. Meskipun Zhou Fei dapat memasang kembali anggota tubuhnya, saya pikir masih akan ada beberapa efek samping. Petik 2 Tepat sekali, saya benar-benar tidak berharap tempat pedesaan seperti Blue Dispector City memiliki Golden Celestial. Anda tahu Zhou Fei adalah matahari kuning emas Celestial. Sebelumnya, saya belum pernah mendengar Golden Celestial di bawah usia 100 tahun yang lebih luar biasa darinya. Petik 2 Nah, hidup seperti itu. Selalu ada seseorang yang lebih kuat dan lebih baik di luar sana. Petik 2 Kamu benar. Golden Celestial dari Blue Dispector City akan menjadi terkenal. Petik 2 Sekarang, berita ini seharusnya sudah menyebar dari tanah milik gubernur kabupaten, kan? Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh kaunti tahu tentang ini. Petik 2 Pada saat itu, Duan Lingtian akan menjadi sangat terkenal. Ketika berita itu akhirnya menyebar ke Zheng Kiyu, tetua di perkebunan gubernur kabupaten, dia tercengang. Pada akhirnya, dia hanya tersenyum pahit. Bocah itu benar-benar pembuat onar. Zheng Kiyu menghela nafas panjang saat dia berpikir, kamu baru saja tiba di tanah milik gubernur kabupaten dan abis naga laten, dan kamu telah menyebabkan masalah besar. Saya mengerti Anda menginginkan ruang batu dengan lingkungan kultifasi terbaik, tetapi mengapa Anda memutuskan anggota tubuh Zhou Fei? Ini hanya akan menyinggung yang mulia penatua Zhou Tong. Selain itu, tindakan Anda secara terang-terangan mengabaikan aturan gubernur Lord County. Wah, kamu sendiri. Saya tidak berpikir saya dapat membantu Anda kali ini. Petik 1 Zheng Kiyu memiliki kesan yang baik tentang Duan Lingtian dan bersedia membantu Duan Lingtian jika dia bisa. Namun, ini jauh di luar kemampuannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Duan Lingtian. Di tanah milik gubernur kabupaten, di luar kediaman sesepuh nomor satu, yang terhormat penatua Zhou Tong. Setelah segera mengatasi luka-lukanya, Zhou Fei bergegas menemui Zhou Tong. Apakah tamu, ayah baptis pergi setengah bulan yang lalu? Ekspresinya menjadi gelap ketika dia mendengar Zhou Tong telah pergi selama setengah bulan sekarang. Dia bertanya dengan suara rendah, Kenapa saya tidak diberitahu tentang ini? Pelayan di kediaman Zhou Tong berkata dengan senyum paksa di wajahnya, Tuan Muda Fei, ini adalah perjalanan rahasia. Bahkan gubernur Lord County tidak menyadarinya. Saya tidak akan mengungkapkan masalah ini kepada Anda jika Anda tidak bersikeras untuk melanjutkan. Lord Reveret Elder telah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk mengetahui tentang ini. Petik 2 Baiklah, aku akan pergi ke gubernur Lord County karena ayah baptisnya tidak ada. Karena Duan Lingtian secara terang-terangan mengabaikan aturan di Jurang Nagalaten, saya yakin gubernur wilayah Tuan akan menghukumnya. Petik 2 Zhou Fei tidak terlalu memikirkan alasan ayah baptisnya pergi secara rahasia. Saat ini, dia hanya dipenuhi dengan amarah. Setelah dia meninggalkan kediaman Zhou Tong, dia langsung pergi ke kediaman gubernur kabupaten. Di Aula Utama Kediaman Gubernur Kabupaten Setelah tetua dalam perkebunan selesai melapor kepada gubernur kabupaten dan pergi, Zhou Fei yang berdiri di samping segera melangkah maju. Dia berlutut saat dia berkata, Tuan Gubernur Wilayah, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Gubernur County dari Nine Spectres County adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap. Wajahnya bersudut, dan fitur-fiturnya jelas. Alisnya tebal, dan matanya bulat besar. Dia juga memiliki aura keagungan tentang dirinya. Pada saat ini, dia mengenakan jubah perak panjang yang disulam dengan naga perak. Bab 2638 Wakil dari Istana Raja King Tian Ji Yu, gubernur kabupaten dari Kabupaten 9 Spectre, menatap Zhou Fei dan berkata dengan acuh-ta'acuh, berdiri dan bicara. Sebagai gubernur kabupaten, dia tentu saja telah mendengar tentang insiden di abis naga laten. Faktanya, dia tahu bahwa seseorang akan datang menemuinya hari ini sehubungan dengan insiden itu. Namun, dia berpikir Zhou Tong, sesepuh terhormat terkuat di perkebunan gubernur kabupaten, akan datang mencarinya. Dia tidak berharap untuk melihat Zhou Fei sebagai gantinya. Berdasarkan pengetahuannya tentang karakter Zhou Tong, dia pasti akan mencari Duan Ling Tian di laten Dragon Abyss segera setelah dia mengetahui apa yang terjadi. Jika Duan Ling Tian bersedia menjadi murid langsung Zhou Tong, ada kemungkinan dia akan membiarkan masalah ini berlalu. Bagaimanapun, Duan Ling Tian akan lebih berharga di mata Zhou Tong dibandingkan dengan anak baptisnya, Zhou Fei. Pada akhirnya, Duan Ling Tian adalah pembangkit tenaga listrik yang bahkan belum berusia 100 tahun, seperti Zhou Fei, tetapi Duan Ling Tian berhasil mengalahkan putra baptisnya hanya dengan satu gerakan. Berdasarkan itu, tidak ada keraguan Duan Ling Tian akan mencapai ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Zhou Fei. Namun, dia mengetahui dari Zheng Kiyu, seorang tetua dalam, bahwa Duan Ling Tian yang berasal dari kota Blue Dispectre tidak akan pernah setuju untuk menjadi murid langsung Zhou Tong. Oleh karena itu, dia berharap Zhou Tong datang menemuinya dan meminta agar Duan Ling Tian dihukum berat karena melanggar peraturan. Dia belajar dari Zheng Kiyu, seorang tetua dalam, bahwa Duan Ling Tian yang berasal dari Blue Dispectre City tidak akan pernah setuju untuk menjadi murid langsung Zhou Tong. Oleh karena itu, dia berharap Zhou Tong datang menemuinya dan meminta agar Duan Ling Tian dihukum berat karena melanggar peraturan. Dia belajar dari Zheng Kiyu, seorang tetua dalam, bahwa Duan Ling Tian yang berasal dari Blue Dispectre City tidak akan pernah setuju untuk menjadi murid langsung Zhou Tong. Oleh karena itu, dia berharap Zhou Tong datang menemuinya dan meminta agar Duan Ling Tian dihukum berat karena melanggar peraturan. Zhou Fei bangkit, tapi kepalanya menunduk. Dia berkata dengan marah, Gubernur Kabupaten, Duan Lingtian dari Kota Blue di Spektra telah melewati batas. Dia mengetahui aturan di Laten Dragon Abyss di mana para penantangnya dilarang melukai atau membunuh orang yang dia tantang, namun, dia memutuskan semua anggota tubuhku. Pengabayannya yang terang-terangan terhadap peraturan yang Anda tetapkan sudah jelas, Tuanku. Dia mencoba mengipasi api dengan sengaja mengatakan bahwa Duan Lingtian tidak menghormati Gubernur Kabupaten. Namun, sebagai Gubernur Kabupaten Kota Sembilan Spektra, bagaimana mungkin Jitian Yu tidak dapat memahami niat Zhou Fei? Dia bertanya, di mana Penatua Zhou Tong yang terhormat? Kenapa dia tidak di sini bersamamu? Petik 2. Ayah Baptis, dia, kata Zhou Fei sebelum tiba-tiba berhenti. Dia akan mengatakan Ayah Baptisnya tidak hadir di perkebunan ketika dia ingat perjalanan Ayah Baptisnya seharusnya menjadi rahasia yang bahkan tidak diungkap oleh Gubernur Kabupaten. Dia dengan cepat membuat alasan. Ayah Baptis telah berkultivasi dengan pintu tertutup jadi saya tidak ingin mengganggunya. Petik 2. Sebagai Penatua terhormat dari tanah milik Gubernur Kabupaten dan salah satu dari dua surgawi emas besar di Kabupaten Sembilan Spektra. Dengan haknya, Zhou Tong harus memberi tahu Gubernur Kabupaten jika dia meninggalkan perkebunan. Karena Zhou Tong tidak memberi tahu Gubernur Kabupaten tentang perjalanannya, jelas ia bermaksud merahasiakannya dari Gubernur Kabupaten. Untuk alasan ini, Zhou Fei tidak berani membicarakannya. Saya melihat, Tian Ji Yu tidak meragukan kata-kata Zhou Fei. Dia mengangguk sebelum berkata, beri saya waktu beberapa hari untuk menangani masalah ini. Pada saat itu, saya akan memberi Anda dan Laten Dragon abis sebuah jawaban. Petik 2. Baik, setelah mendengar itu, Zhou Fei merasa yakin. Menurutnya, Gubernur Kabupaten tidak akan bias bahkan jika Duan Lingtian jauh lebih berbakat darinya dan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Bagaimanapun, Ayah Baptisnya adalah Penatua terhormat terkuat di perkebunan Gubernur County. Tidak hanya itu, tetapi Ayah Baptisnya adalah salah satu dari dua Celestial Emas besar di wilayah Sembilan Spektra. Ayah Baptisnya jelas lebih penting dan berharga dibandingkan dengan Duan Lingtian. Zhou Fei yang merasa jauh lebih baik membungkus sebelum pergi. Tuan Gubernur County, aku akan pergi. Petik 2. Memang, pikiran Tian Ji Yu seperti yang diduga Zhou Fei. Namun, sebelum dia menghukum Duan Lingtian, dia harus menemukan setiap detail dari kejadian itu. Oleh karena itu, ia mengutus anak buahnya untuk menyelidiki masalah tersebut. Dua hari kemudian, Isted Gubernur Wilayah Sembilan Spektra County menyambut tamu terhormat hari ini. Tamu itu tidak lain adalah utusan dari Istana Raja King. Delegasi itu datang untuk menyampaikan pesan dari Raja King kepada Tian Ji Yu, kediaman kepala wilayah dari Kabupaten Sembilan Spektra. Di Aula Utama Perkebunan Gubernur County. Tian Ji Yu dengan hormat mengundang delegasi dari Istana Raja King untuk duduk di kursi utama. Meskipun mereka berdua adalah Celestial Emas Besar, statusnya, secara alami, berbeda dari seseorang yang berasal dari Istana Raja King. Bagaimanapun, delegasi dari Istana Raja King mewakili Raja King sendiri. Orang ini bukanlah seseorang yang ingin dia sakiti. Delegasi dari Istana Raja King adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih yang mengenakan jubah putih. Namun, wajahnya relatif awet muda. Dia memancarkan aura dunia lain. Gubernur Kabupaten Tian, orang tua berpakaian putih itu memandang Tian Ji Yu dan berkata dengan senyum tipis, kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade. Katakan padaku, bagaimana kabarmu selama ini? Terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja, jawab Tian Ji Yu sambil tersenyum. Saya datang atas perintah Raja King untuk menyampaikan pesan kepada Anda, Gubernur Kabupaten Tian. Orang tua berpakaian putih tidak bertele-tele dan berkata, setelah 3 tahun, 16 kabupaten, termasuk 9 Spectre County, masing-masing akan mengirim 30 Celestial Emas di bawah usia 100 ke rumah Raja King untuk kompetisi bela diri 16 kabupaten. 10 peserta teratas dari kompetisi ini akan mendapat banyak penghargaan. Selain itu, negara asal peserta juga akan diberi penghargaan. Peserta yang menempati peringkat pertama akan diberikan 3 pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil besar yang menyeluruh. Peserta yang menempati peringkat kedua akan menerima 2 pil pembesar-besar, dan peserta yang menempati peringkat ketiga akan menerima 1 pil pembesar-besar. Dia tampak sedikit bersemangat saat berkata. Setelah mendengar ini, Tian Ji Yu menarik napas dengan tajam. Sedikit antusiasme bisa dilihat di matanya saat ini. Meskipun grid overarching pil hanyalah pil surgawi yang biasa-biasa saja, itu adalah salah satu pil surgawi yang biasa-biasa saja. Selain itu, karena keunikan dan kelangkaan beberapa bahannya, pil tersebut dianggap lebih berharga daripada beberapa pil surgawi terkemuka. Pil tersebut dapat meningkatkan basis kultivasi dari surga emas yang menyeluruh, dan jika puncak surgawi emas mengambil pil tersebut, hampir dapat dipastikan bahwa puncak surgawi emas akan menjadi surga emas yang menyeluruh. Orang bisa melihatnya dengan cara ini, satu pil overarching besar dapat menghasilkan satu grid overarching golden celestial. Tian Ji Yu berpikir dalam hati, dengan basis kultivasi saya saat ini, jika saya meminum dua pil, saya pasti akan dapat menembus kemacetan yang saya hadapi selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia terus berpikir untuk dirinya sendiri, jika ada dua dari tiga puluh celestial emas di bawah usia seratus yang saya kirim ke kompetisi bela diri dari enam belas negara berhasil menempati peringkat tiga besar, ini berarti Kabupaten Sembilan Spectre akan menerima setidaknya dua pil overarching besar. Itu pasti akan membantuku untuk menerobos. Selain itu, Nine Spectre County mungkin akan memiliki celestial emas menyeluruh yang luar biasa juga. Napasnya semakin cepat semakin dia memikirkannya. Dadanya naik turun dengan cepat, dia jelas bersemangat. Pada saat ini, orang tua berpakaian putih melihat ke arah Tian Ji Yu dan berkata, saya mendengar Kabupaten Sembilan Spectre memiliki pembangkit tenaga listrik muda bernama Zhou Fei yang merupakan matahari kuning emas celestial. Anda memiliki tiga tahun untuk melatihnya. Bukan tidak mungkin baginya untuk menempati peringkat tiga besar kompetisi. Jika Zhou Fei mampu menempati peringkat ketiga, dia akan bisa mendapatkan pil menyeluruh. Kilatan antusiasme bisa dilihat di matanya saat dia berbicara tentang pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil penguasa besar lagi. Zhou Fei, Tian Ji Yu tertegun sejenak saat mendengar kata-kata lelaki tua berbaju putih itu. Kemudian, Duan Ling Tian yang baru saja tiba dari kota Blue di spektrum muncul di benaknya. Meskipun Zhou Fei agak kuat dan berbakat, Duan Ling Tian berhasil mengalahkan Zhou Fei dan memotong anggota tubuhnya hanya dengan satu serangan. Berdasarkan ini, jelas bahwa kekuatan dan bakat Duan Ling Tian jauh lebih baik daripada Zhou Fei. Karena aku sudah menyampaikan pesan dari Raja King, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa dalam tiga tahun, Gubernur Kabupaten Tian. Saya berharap Zhou Fei dari sembilan spektra kaunti Anda akan bersinar selama kompetisi dan peringkat di tiga besar kompetisi bela diri dari enam belas negara. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak membuang waktu dan segera pergi. Setelah mengirim orang tua berpakaian putih itu pergi, Tian Ji Yu berdiri di luar aula besar dan melihat ke arah abis Nagalaten. Matanya bersinar terang saat dia berpikir, Aku, Ji Tian Yu, harus mendapatkan pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil besar yang menyeluruh. Hari lain berlalu hanya dalam sekejap mata. Sudah ditakdirkan bahwa hari ini tidak akan menjadi hari yang damai di lingkungan Gubernur Kota. Ini karena pengumuman Gubernur Kota. Itu terkait dengan insiden tiga hari lalu di mana Duan Ling Tian telah memotong anggota tubuh Zhou Fei. Mengenai insiden di abis Nagalaten tiga hari lalu, telah ditentukan bahwa itu adalah kesalahan Penatua Zheng Kiyu karena gagal menjelaskan aturan abis Nagalaten kepada Duan Ling Tian. Oleh karena itu, tindakan Duan Ling Tian dapat dimengerti dan akan dimaafkan. Adapun Penatua Zheng Kiyu, dia akan dihukum atas insiden ini. Petik 2. Segera setelah pengumuman dibuat, keheningan menyelimuti seluruh tanah milik Gubernur Kabupaten. Bab 2639 Duan Ling Tian adalah surga emas. Insiden tiga hari lalu adalah topik hangat di perkebunan Gubernur Kabupaten. Sebelumnya, semua orang mengira Duan Ling Tian pasti akan mendapat masalah. Lagi pula, tidak hanya anggota tubuh Zhou Fei yang parah yang akan menimbulkan murka dari Penatua Zhou Tong yang terhormat, tetapi dia juga mengabaikan aturan di abis Nagalaten yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kabupaten dari Kabupaten 9 Spektre. Yang mengejutkan semua orang, alih-alih menghukum Duan Ling Tian dengan berat, Gubernur Kabupaten malah mengumumkan bahwa Duan Ling Tian tidak dapat dicelah. Kesalahan telah didorong ke Zheng Kiyu, seorang tetua dalam perkebunan, karena gagal memberitahu Duan Ling Tian tentang aturan di kawasan Nagalaten. Untuk alasan ini, Duan Ling Tian diampuni dan tidak dikenakan hukuman apapun. Penatua Zheng Kiyu tidak memberitahu Duan Ling Tian tentang peraturan di abis Nagalaten jadi bukan kesalahan Duan Ling Tian karena melukai Zhou Fei dengan parah. Alasan ini, bukankah sepertinya dipaksakan? Ketelitian Penatua Zheng Kiyu diketahui di seluruh perkebunan Gubernur Kabupaten. Bagaimana dia bisa lupa memberitahu Duan Ling Tian tentang peraturan di abis Nagalaten? Petik 2 Mengapa saya merasa seperti Gubernur Kabupaten mencoba untuk melindungi Duan Ling Tian? Itu tidak masuk akal. Mengapa Gubernur Wilayah Tuan melindungi Duan Ling Tian? Zhou Fei adalah anak baptis Penatua Zhou Tong. Saya yakin Gubernur Wilayah Tuan lebih cenderung memihak Penatua terhormat Zhou Tong daripada pihak Duan Ling Tian. Petik 2 Tepat sekali. Terlepas dari betapa berbakatnya Duan Ling Tian, pada titik ini, dia tidak seberharga Penatua Zhou Tong yang terhormat. Petik 2 Diskusi serupa dapat didengar di mana-mana di perkebunan Gubernur County. Terlepas dari pendapat mereka, semua orang terkejut dengan pengumuman Gubernur Kabupaten. Kebanyakan dari mereka sulit percaya bahwa Zheng Kiyu akan membuat kesalahan seperti itu. Dia dikenal sangat teliti. Jika itu adalah Penatua dalam estat lainnya, orang akan lebih mudah memercayainya. Di halaman yang luas di perkebunan Gubernur County. Ketika Zheng Kiyu mendengar rumor yang beredar, dia duduk di depan meja batu, minum teh. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat senyum pahit muncul di wajahnya. Tidak kusangka aku khawatir Duan Ling Tian akan mendapat masalah. Siapa yang tahu dia akan diselamatkan dengan kedatangan delegasi dari Istana Raja King. Petik 2. Zheng Kiyu tidak terkejut dengan berita yang menyebar seperti api. Dia sudah mengharapkan ini sejak kemarin. Bagaimanapun, Tian Ji Yu, Gubernur Kabupaten dari Kabupaten 9 Spektra, telah mengunjunginya kemarin dan memberitahunya tentang apa yang dikatakan oleh delegasi dari Istana Raja King. Setelah mendengar kata-kata Tian Ji Yu, Zheng Kiyu tahu, pada saat ini, pembangkit tenaga listrik muda yang dia bawa dari kota Blue D Spektra memiliki nilai yang sama dengan Zhou Tong di mata Gubernur Kota. Faktanya, saat ini, Duan Ling Tian mungkin lebih berharga daripada Zhou Tong. Zheng Kiyu bergumam, persaingan bela diri dari 16 negara. Pil surgawi yang biasa-biasa saja, pil penguasa besar. Sepertinya Istana Raja King akan habis-habisan kali ini. Zheng Kiyu tahu nilai Duan Ling Tian terletak pada kelayakannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dari 16 negara dan kemungkinan besar untuk menang. Gubernur Kabupaten membutuhkan Duan Ling Tian untuk memenangkannya pil besar umum. Lagi pula, satu pil besar yang menyeluruh bisa berarti surga emas yang luar biasa besar di wilayah 9 spektra. Lebih penting lagi, pil tersebut dapat membantu Gubernur Kabupaten untuk meningkatkan basis kultifasinya. Sebelum Duan Ling Tian muncul, Gubernur Wilayah Tuan pasti akan menaruh harapannya pada Zhou Fei ketika dia mendengar tentang persaingan. Namun, sejak Duan Ling Tian berhasil mengalahkan Zhou Fei hanya dengan satu serangan, sepertinya Duan Ling Tian telah menggantikan Zhou Fei. Jika bukan itu masalahnya, Gubernur Kabupaten tidak akan mengunjunginya dan memintanya untuk disalahkan demi melindungi Duan Ling Tian. Saat ini, pengumuman secara resmi menyatakan bahwa Zheng Kiyu yang harus disalahkan atas pelanggaran Duan Ling Tian di Jurang Naga Laten karena dia tidak menjelaskan aturan dengan benar kepada Duan Ling Tian. Dia bersedia disalahkan dan tidak senang. Lagipula, Gubernur Kabupaten telah menjanjikan banyak hadiah kepadanya. Yang terpenting, Gubernur Kota juga telah berjanji untuk melindunginya dari Zhou Tong, sesepuh terhormat dari tanah milik Gubernur Kabupaten. Di abis Naga Laten, Duan Ling Tian tidak akan dihukum. Astaga, jadi, pada akhirnya, itu salah penatua Zheng Kiyu. Petik 2. Elder Zheng Kiyu adalah orang yang mengantar Duan Ling Tian ke sini dari Blue Dispectra City. Namun, dengan disalahkan, dia secara tidak sengaja melindungi Duan Ling Tian. Ini juga berarti dia telah mengikatkan dirinya pada Duan Ling Tian. Mereka berdua berada di perahu yang sama sekarang. Apakah itu layak? Maksud kamu apa? Penatua Zheng Kiyu disalahkan untuk melindungi Duan Ling Tian. Petik 2. Tepat sekali. Penatua Zheng Kiyu selalu teliti, tidak mungkin dia lupa memberitahu Duan Ling Tian tentang aturan di abis Naga Laten. Saya yakin dia yang disalahkan hanya untuk melindungi Duan Ling Tian. Petik 2. Semua pembangkit tenaga muda di Laten Dragon Abis setuju bahwa Zheng Kiyu sengaja disalahkan untuk melindungi Duan Ling Tian. Jika tidak, Duan Ling Tian tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Penatua Zheng Kiyu, Kin Yu yang keluar dari kamar batunya juga telah mendengar pengumuman gubernur kabupaten. Dia juga terkejut. Dia tidak menyangka Zheng Kiyu akan disalahkan. Dia telah datang ke abis Naga Laten bersama Duan Ling Tian dan Zheng Kiyu. Dia masih ingat setiap kata yang dikatakan Zheng Kiyu kepada mereka. Dia ingat dengan jelas Zheng Kiyu memberitahu mereka tentang aturan di abis Naga Laten dan bagaimana penantang dilarang melukai orang yang ditantangnya. Kin Yu berpikir, ini melibatkan penatua Zhou Tong yang terhormat. Bukankah penatua Zheng Kiyu takut menyinggung penatua Zhou Tong dengan melindungi Duan Ling Tian? Bukankah dia takut kalau penatua Zhou Tong akan membalas? Dia bingung. Meskipun Zheng Kiyu adalah penatua dalam, dan celestial emas terkuat kedua di Nine Spectre County, Zheng Kiyu bukanlah celestial emas besar seperti Zhou Tong. Zheng Kiyu jelas tidak seberharga Zhou Tong bagi gubernur kabupaten. Jika Zhou Tong membunuh Zheng Kiyu, dia mungkin tidak akan dihukum karenanya. Ini benar-benar membuatnya bingung. Secara alami, jika dia tahu tentang kompetisi bela diri dari 16 negara dan hadiah yang menyertainya, dia akan dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya. Sementara itu, Zhou Fei, orang yang ditantang Duan Ling Tian, keluar dari kamar batunya. Dia berharap menerima berita tentang Duan Ling Tian yang dihukum berat karena pelanggarannya. Dia tidak berharap untuk mendengar bahwa kesalahan telah dialihkan ke Zheng Kiyu, dan Duan Ling Tian melarikan diri sepenuhnya tanpa cedera. Zhou Fei menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Dia kesulitan mempercayai berita itu. Namun, dengan begitu banyak orang mengatakan hal yang sama, dia tidak punya pilihan untuk mempercayainya bahkan jika dia tidak mau. Zhou Fei tidak membuang waktu dan langsung pergi mencari Zheng Kiyu. Mungkin, karena keterkejutannya, dia telah melupakan tentang kesopanan dan menanyai Zheng Kiyu dengan cara interogatif. Penatua Zheng Kiyu, mengapa Anda melindungi Duan Ling Tian? Anda dikenal sangat teliti dalam urusan gubernur kaunti. Tidak mungkin bagi Anda untuk lupa memberitahu Duan Ling Tian tentang aturan di Abis Naga Laten. Siapa dia bagimu dan mengapa kamu melindunginya? Petik 2. Kurang ajar. Zheng Kiyu menegur Zhou Fei. Menurutmu dengan siapa kamu sedang berbicara? Zhou Fei. Terlepas dari itu, saya masih seorang tetua di perkebunan gubernur kaunti. Siapa kamu untuk menanyaiku? Petik 2. Zhou Fei tetap tidak takut. Dia berkata dengan suara yang dalam, Elder Zheng Kiyu, Jangan lupa bahwa selain menjadi murid di Laten Dragon Abyss, saya juga anak Baptis Elder Zhou Tong. Dengan melindungi Duan Ling Tian, Anda tidak hanya pergi melawanku, tapi kau juga akan melawan Ayah Baptisku. Apa kau tidak takut dia akan mengejarmu? Nada suaranya berubah mengancam di bagian akhir pidatonya. Skram! Zheng Kiyu berteriak, marah dengan ancaman Zhou Fei. Dia mengangkat lengan dan energi besar keluar. Energi itu berbentuk batu besar sebelum mendarat di Zhou Fei, mengirim Zhou Fei terbang keluar dari kediamannya. Ketika Zhou Fei mendarat di tanah, Zheng Kiyu berkata dengan dingin, Jika Anda tidak senang dengan hal ini, minta penatua Zhou Tong untuk berbicara dengan saya. Zhou Fei duduk di tanah sebentar, benar-benar tertegun. Dia bingung, mengapa Zheng Kiyu tidak takut bahkan setelah dia menyebut Ayah Baptisnya. Sementara itu, Zheng Kiyu yang kembali ke kediamannya tersenyum kecut. Dia pasti waspada terhadap Zhou Tong. Namun, karena dia telah menyalahkan Duan Ling Tian atas permintaan Gubernur Kabupaten, itu berarti Gubernur Kabupaten akan berada di sisinya. Karena itu, dia tidak sepenuhnya takut pada Zhou Tong. Setengah tahun kemudian, Duan Ling Tian yang telah berkultivasi di ruang batu di kedalaman Abis Nagalaten, secara alami, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia begitu fokus pada kultivasinya sehingga dia bahkan lupa dengan berlalunya waktu. Akhirnya, Duan Ling Tian membuka matanya yang bersinar terang. Dia akhirnya menjadi Golden Celestial. Bab 2640 kembalinya Zhou Tong. Energi asal surgawi dari matahari merah emas celestial jauh lebih kuat dari matahari matahari emas celestial. Duan Ling Tian sangat bisa merasakan perbedaan dalam energi asal surgawinya sekarang karena dia telah menjadi langit emas matahari merah. Sebagai perbandingan, perbedaan energi asal surgawi ketika dia naik melalui peringkat surgawi tidak layak disebutkan sama sekali. Saya ingin tahu berapa lama saya menghabiskan waktu berkultivasi, Duan Ling Tian terlalu fokus pada kultivasi sehingga dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Meskipun saya tidak bisa memastikan, saya yakin ini bukan waktu yang singkat. Aneh bahwa tidak ada yang datang untuk menghukum saya karena memotong anggota tubuh Zhou Fei. Bagaimanapun, saya telah melanggar aturan di Laten Dragon Abyss. Petik 2. Ketika Duan Ling Tian telah memotong anggota tubuh Zhou Fei, dia sudah mempersiapkan diri untuk konsekuensinya. Tidak hanya dia melanggar aturan, tetapi dia bahkan telah melukai Zhou Fei yang merupakan anak baptis Zhou Tong. Benar-benar tidak terduga bahwa dia tidak terganggu sama sekali selama proses kultivasi untuk menjadi surga emas matahari merah. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Ketika Duan Ling Tian muncul dari kamar batunya yang terletak di bagian terdalam dari abis Nagalaten, beberapa pemuda juga keluar dari kamar batu masing-masing. Para pemuda ini segera memperhatikan Duan Ling Tian sejak Duan Ling Tian keluar dari kamar batunya terlebih dahulu. Itu Duan Ling Tian. Dia telah keluar dari kultivasi pintunya. Petik 2. Akhirnya, sudah 6 bulan sejak dia berkultivasi dengan pintu tertutup. Saya masih terkejut dengan kesimpulan dari kejadian itu 6 bulan lalu. Betapa tidak terduga. Petik 2. Kesimpulan. Anda pikir ini sudah berakhir. Dari apa yang saya dengar, insiden itu masih jauh dari selesai. Rupanya, Penatua Zhou Tong yang terhormat masih dalam kultivasi tertutup. Begitu dia keluar dari kultivasi tertutupnya, apakah Anda benar-benar berpikir dia akan melepaskan masalah ini meskipun itu terjadi 6 bulan lalu? Petik 2. Kamu benar. Sudah jelas Penatua Zheng Kiyu sengaja disalahkan atas apa yang terjadi 6 bulan lalu untuk melindungi Duan Ling Tian. Saya pikir yang terhormat Penatua Zhou Tong tidak akan melepaskan Penatua Zheng Kiyu juga. Petik 2. Beberapa pemuda mulai berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Duan Ling Tian. Duan Ling Tian, tentu saja, tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Dia tercengang ketika mendengar diskusi mereka. Insiden 6 bulan lalu, itu pasti terjadi ketika saya melanggar aturan dan memutuskan anggota tubuh Zhou Fei. Jadi alasan Zhou Tong tidak datang mencari masalah dengan saya adalah karena dia berkultivasi dengan pintu tertutup. Namun, apa yang mereka maksud dengan Penatua Zheng Kiyu disalahkan untuk melindungi saya? Apa yang terjadi? Duan Ling Tian bergerak dan tiba-tiba muncul di hadapan para pemuda yang berbisik di antara mereka sendiri. Dia memandang mereka dan dengan tenang bertanya, Apa yang Anda maksud dengan Penatua Zheng Kiyu yang disalahkan untuk melindungi saya? Setelah melihat ini, wajah para pemuda menjadi pucat karena ketakutan. Mereka mengira Duan Ling Tian marah karena mereka membicarakannya. Mereka hanya tenang ketika mereka menemukan Duan Ling Tian tidak tampak marah dan tidak berniat menyakiti mereka. Setelah itu, mereka segera menceritakan apa yang terjadi padanya. Dari kelompok orang ini, Duan Ling Tian membenarkan bahwa dia telah berkultivasi tertutup selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, dia menemukan kultivasinya tidak terganggu dan dia tidak dihukum karena Zheng Kiyu, seorang tetua dalam perkebunan, telah disalahkan atas dirinya. Penatua Zheng Kiyu berkata bahwa saya tidak mengetahui aturan di abis naga laten karena kelalaiannya. Oleh karena itu, saya melukai Zhou Fei dengan parah. Kerutan muncul di wajah Duan Ling Tian ketika dia mengetahui tentang apa yang telah terjadi. Apakah dia tidak tahu bahwa dia berisiko menyinggung Zhou Tong dengan melakukan itu? Bukankah dia takut Zhou Tong membuat masalah untuknya? Petik 2 Duan Ling Tian menjadi tenang sebelum dia meninggalkan laten dragon abis dan pergi ke kediaman Zheng Kiyu berdasarkan ingatannya. Duan Ling Tian, Anda telah keluar dari kultivasi tertutup Anda. Zheng Kiyu terkejut ketika Duan Ling Tian muncul di kediamannya. Bagaimanapun, Duan Ling Tian telah berkultivasi dan tidak meninggalkan kamar batunya sama sekali selama enam bulan terakhir. Secara alami, dia tahu mengapa Duan Ling Tian datang mencarinya. Iya, Duan Ling Tian mengangguk. Saya tidak berharap untuk berkultivasi selama setengah tahun. Zheng Kiyu terkekeh dan berkata, Yah, begitulah kultivasi itu. Pernah sekali saya lupa waktu dan berkultivasi selama sepuluh tahun. Seperti kata pepatah, waktu berlalu saat seseorang berkultivasi. Ekspresi Duan Ling Tian serius saat dia berkata tanpa bertele-tele, Penatua Zheng Kiyu, saya mendengar Anda menyalahkan saya atas kejadian enam bulan lalu. Saya tahu maksud Anda baik, tetapi apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya setelah Zhou Tong keluar dari kultivasinya yang tertutup dan mengetahui tentang ini? Dia tidak akan membiarkanmu pergi karena ini. Petik 2 Zheng Kiyu bertanya, Duan Ling Tian, menurutmu apakah aku yang disalahkan untuk membalas perbuatanmu selama perjalanan kita ke kota Kabupaten Sembilan Hantu? Bukankah itu masalahnya? Duan Ling Tian bertanya dengan bingung. Tidak? Zheng Kiyu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, Ketika kami tiba, saya sudah memberitahu Anda bahwa saya akan mencoba dan meminta gubernur kabupaten untuk membantu Anda jika Zhou Tong mencoba memaksa Anda untuk menjadi murid langsungnya. Begitulah cara saya akan membayar hutang saya kepada Anda. Faktanya, setelah saya meninggalkan Anda dan Qin Yu di Abisnagalaten, saya sudah melunasi hutang saya kepada Anda setelah saya mencari gubernur tuan wilayah. Petik 2 Pada saat ini, Duan Ling Tian ingat Zheng Kiyu berkata dia akan menemui gubernur Kabupaten Sembilan Spectre City sebelum dia meninggalkannya dan Qin Yu di Jurang Nagalaten. Namun, dia masih merasa bingung dan gelisah seolah-olah ada yang lebih dari itu. Karena kamu tidak lagi berhutang budi padaku, mengapa kamu menyalahkanku? Mengapa Zheng Kiyu mengambil risiko menyinggung Zhou Tong hanya untuk melindunginya ketika Zhou Tong tidak lagi berhutang apapun padanya? Apalagi, dia tidak terlalu akrab dengan Zheng Kiyu. Aku akan memberitahumu semuanya sebentar lagi, Zheng Kiyu menatap Duan Ling Tian dan berkata, Aku punya pertanyaan sendiri. Mengapa Anda bersikeras untuk memutuskan keempat anggota tubuh Zhou Fei meskipun itu berarti melanggar aturan di Abisnagalaten? Anda harus tahu dengan melakukan itu, Anda tidak hanya menyinggung Ayah Baptiste Zhou Fei, penatua terhormat dari Tanah Gubernur Kabupaten, tetapi Anda juga berisiko menyinggung Gubernur Wilayah Kota Sembilan Spectre yang menetapkan aturan di Abisnagalaten. Itu mirip dengan bermain api. Karena kamu tahu tentang konsekuensinya, aku sangat penasaran kenapa kamu melakukan itu. Petik 2. Mengapa saya melakukannya? Duan Ling Tian menyipitkan matanya yang bersinar dingin. Saya hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Jika dia tidak menuntut saya untuk memotong anggota tubuh saya, saya tidak akan memotong anggota tubuhnya. Petik 2. Ini, sesederhana itu. Zeng Kiyu memandang Duan Ling Tian dengan kaget. Kamu, kamu memotong anggota tubuhnya hanya karena dia mengancammu. Hanya karena dia mengancamku. Duan Ling Tian menertawakan kata-kata Zeng Kiyu. Penatua Zeng Kiyu, beruntung aku lebih kuat darinya. Kalau tidak, tidak ada keraguan bahwa dia akan memotong anggota tubuh saya saat itu. Petik 2. Meski begitu, kamu terlalu sembrono. Zeng Kiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Menurut aturan di Abisna Galaten, penantang tidak diperbolehkan melukai orang yang ditantangnya dengan parah. Namun, orang yang ditantang diizinkan untuk melukai penantang dengan parah. Ini berarti dia berhak untuk memotong anggota tubuh Anda jika dia mampu melakukannya. Petik 2. Duan Ling Tian berkata dengan sembrono, Dalam keadaan seperti itu, saya tidak peduli. Petik 2. Cara Duan Ling Tian berbicara membuatnya tampak seperti orang yang sembrono. Namun, apakah dia melakukan suatu tindakan atau apakah dia benar-benar sembrono? Memang benar bahwa dia telah dengan tegas memutuskan anggota tubuh Zhou Fei meskipun dia tahu konsekuensinya. Namun, dia sudah memikirkan cara untuk keluar dari masalah jika Zhou Tong atau gubernur kota dari 9 Spectre County datang untuknya. Sementara Duan Ling Tian dan Zheng Qi sedang mengobrol, sosok tua melintas di langit ribuan mil di utara kota kabupaten 9 Spectre County. Setiap kali melintas di langit, itu bergerak semakin dekat ke County City. Sosok itu milik orang tua. Saat dia melakukan perjalanan di langit, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara sedingin es. Duan Ling Tian yang melukai fear itu berasal dari Blue Deep Spectre City. Dan Zheng Qi itu. Dia menggali kuburannya sendiri pada saat dia disalahkan atas Duan Ling Tian. Petik 2. Berdasarkan kata-kata lelaki tua itu, jelas dia adalah Zhou Tong, penatua terhormat terkuat di perkebunan gubernur kabupaten di Kabupaten 9 Spectre.